Pendekar pedang dari Butong Jelit 10. Hidup kosong tanpa hambatan menyadari ajaran lepas dari beban. Dia benar-benar tidak habis mengerti, manusia tinggi hati semacam weko ternyata bisa hidup mengasingkan diri, bahkan kabur ke kuil siaulim untuk menjadi seorang hwasyo juru masak. Bila semuanya itu gara-gara aku, diriku benar-benar telah membuat sebuah dosa baru. Waktu berlalu sungguh amat cepat, dalam sekejap 30 tahun telah lewat, kalau waktu itu dia bersedia terjun ke lautan api demi cinta, tapi kini ia sudah meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi pendeta, mungkinkah cincin itu masih dapat menariknya kembali ke kehidupan duniawi? Jawabannya sudah pasti, dia yakin sekalipun weko sudah melepaskan diri dari kehidupan duniawi, namun setelah melihat cincin itu, dia masih tetap akan melaksanakan janjinya. Aai, padahal tidak seharusnya aku pergi mengganggu ketenangan hidupnya lagi, tapi selain dia, siapa lagi yang dapat membantuku? Weko adalah sahabat karib yang paling banyak mengetahui masalahnya setengah abad berselang, merupakan pula sahabatnya yang paling dipercaya. Terhadap sahabat karibnya ini dia menaruh perasaan menyesal yang sangat mendalam. Waktu 30 tahun berlalu bagai sambaran petir, kembali dia tenggelam dalam kenangan masa silam, tanpa terasa terlihat secerca cahaya mulai muncul di ufuk timur, pertanda fajar mulai menyingsing. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Soabon Yan dan Lansuileng sudah turun gunung, Soabon Hujain baru berpaling kembali setelah menghantar bayangan punggung mereka hingga lenyap dari pandangan, diam-diam dia memesut ayam itu yang sudah ditahannya semenjak tadi, karena tidak ingin ketahuan putrinya. Kedua orang gadis itu pun menempuh perjalanan dengan perasaan sangat berat, Namun kalau dibandingkan maka perasaan Soabon Yan jauh lebih baikkan, sebab dia hanya mengkhawatirkan nasib Piao Konya yang terjebak dalam Toan Hun Kok, namun dia percaya teman ibunya pasti dapat membantu usahanya. Pikiran dan perasaan Lansuileng jauh lebih rumit, tentu saja dia gembira karena mendapat kesempatan untuk mencari adiknya, tapi dia pun merasa takut untuk bertemu Tong Hong Liang maupun Bowet Yew. Dia merasa kedua orang itu sama-sama tidak bisa membebaskan tali simpul mati yang membelanggu hatinya. Mereka masih menunggang dua ekor kuda hasil rampasan dari. Anak buah Hans yang tempoh hari, kini kemampuan Lansuileng menunggang kuda sudah hampir setara dengan kemampuan Soabon Yan. Setelah menempuh perjalanan tujuh, delapan hari lamanya, udara pun terasa mulai hangat, sementara orang yang berlalu lalang di jalan raya pun semakin banyak. Hari itu, ketika mereka sedang berjalan menelusuri jalanan bukit, mendadak terdengar suara bentrokan senjata yang amat nyaring bergema dari balik hutan, mereka langsung tahu kalau di tengah hutan sedang berlangsung pertempuran sengit. Eeei, siapa mereka? Dari aliran manakah orang-orang itu? Tampaknya pertarungan sedang berlangsung amat seru. Eh, kelihatannya ada dua orang sedang mengerubuti satu orang, percaya tidak dengan dugaanku. Bagaimana kalau kita tengok ke sana? Tentu saja pengalaman Soabon Yan dalam hal ini jauh lebih matang daripada Lansuileng, saat ini dia tidak tahan untuk mempamerkan kebolehannya. Kita sendiri sedang mengembang tugas, buat apa mesti mencampuri urusan orang sahutlan Suileng. Belum selesai dia berkata, suara umpatan dan makian dibalik pertarungan pun terdengar semakin jelas. Aku tidak lebih hanya seorang hwasyo pemiku lahir dari kuil Siaulim Si, belum pernah berhubungan dengan rekan-rekan dunia persilatan, apalagi membuat permusuhan atau perselisihan dengan kalian. Sudah pasti kalian sudah salah melihat orang terdengar seseorang berseru dengan nada gugup dan panik. Segera terdengar seseorang menyahut sambil tertawa dingin, kami tidak bakal salah orang, kau pun tidak usah menggunakan nama besar kuil Siaulim Si untuk menakut-nakuti kami. Jangankan kau belum termasuk hwasyo resmi dari kuil Siaulim, biarpun kau sudah menjadi pendepta asli dari Siaulim B pun kami tidak. Bakalan takut denganmu. Seseorang yang lain ikut berseru sambil tertawa terbahak-bahak, ternyata kepandayan silap dari kuil Siaulim tidak terlampau hebat, bila kau mampus di tengah hutan, biarpunnya asal lusul lebih hebat pun tidak ada gunanya, sebab tidak bakal ada yang menuntutkan balas untukmu, hahaha, lebih baik terima nasib saja. Pendeta dari Siaulim itu segera berteriak keras, kalau mau menagih hutang, tagih saja kepada yang berhutang. Kenapa kalian harus membunuhku? Boleh aku tahu alasannya? Maaf jawab kedua orang itu hampir bersamaan waktu, kami hanya menjalankan perintah untuk membunuhmu. Kau memang sudah ditakdirkan menjadi setan penasaran, jadi tidak usah menyalahkan kami. Menyusul kemudian terdengar jeritan lengking yang menusuk pendengaran, tampaknya ada seseorang telah menderita luka. Ketika mendengar orang yang sedang dikerubut adalah pendeta dari kuil Siaulim, Lansuileng sudah merasa hatinya amat terkejut, apalagi setelah mendengar suara jeritan orang terluka, perasaan hatinya semakin terkesiap. Sebaliknya Sobon yang justru berlagak seolah tidak ambil peduli, ujarnya sambil tertawa, coba kau dengar, kelihatannya yang terluka adalah pendeta dari Siaulim, bagaimana kalau kita campuri urusan ini? Lansuileng tidak menjawab, dia langsung mencemplak kudanya dan lari masuk ke dalam hutan. Benar saja, seperti apa yang dikatakan Sobon yang tadi, terlihat ada dua orang lelaki sedang mengerubuti seorang pendeta. Dua orang lelaki itu, yang satu menggunakan tongkat yang terbuat dari besi sementara yang lain menyerang dengan mengandalkan kepalan kosong. Lelaki yang menggunakan tongkat besi itu masih agak mendingan, jagoan yang menggunakan kepalan tangan kosong itu justru nampak lihai sekali, sepasang kepalanya menarikian kemari, sebentar menghantam, sebentar menyodok, sebentar mencengkeram, hampir setiap gerakan yang dilancarkan semuanya tertujuk ke bagian mematikan di tubuh pendeta siyaulim itu. Sementara pendeta dari siyaulim itu dengan mengandalkan toyanya melakukan perlawanan dengan sepenuh tenaga, tampak angin serangan meneru-neru, pasir dan batu beterbangan memenuhi angkasa, kekuatannya sungguh mengerikan. Namun berhubung dia harus melawan dua orang, posisinya jadi sangat tidak menguntungkan, dengan toyanya dia dapat saja menghadapi tongkat lawan, namun menghadapi gempuran orang bertangan kosong yang bertubi-tubi itu dia nampak kewalahan, toyanya yang panjang tidak mampu membendung pukulan jarak dekat, posisinya sangat berbahaya. Dengan perasaan terkejut, Lan Sui Leng segera berseru tertahan, bukankah ilmu yang digunakan orang itu adalah kina jilhoat dari Toan Hunko? Kehadiran mereka tepat pada waktunya, begitu Sabon Yan turun tangan, kedua orang laki-laki itu langsung kabur terbirik-birik. Namun keda tunggangannya malah sempat terluka oleh sambitan pisau terbang yang dilancarkan pihak lawan hingga tidak dapat dipergunakan lagi. Dalam keadaan begini Sabon Yan maupun Lan Sui Leng tidak sempat lagi melakukan pengejaran, Hwasyo dari Syaul Leng itu sudah tergeletak di tanah dalam keadaan kritis, karena menolong orang lebih penting, terpaksa mereka biarkan kedua orang itu melarikan diri. Sabon Yan yang berpengalaman lebih matang kontan berkerut kening setelah menyaksikan keadaan luka yang diderita pendeta Syaul Leng itu. Dia tahu jiwa orang ini tidak tertolong lagi, yang diharapkan sekarang hanyalah pendeta itu dapat hidup lebih lama. Secepat kilat dia menotok jalan darah di seputar mulut lukanya. Totokan itu merupakan totokan untuk menghentikan pendarahan, dapat membuat darah yang mengalir keluar agak berhenti hingga kematian tidak datang lebih cepat. Untuk sesaat Lan Sui Leng tidak tahu apa yang harus diperbuat, dia hanya bisa mengawasinya dengan pandangan bodoh. Namun pandangan matanya, mimik mukanya, hampir semuanya menampilkan sikap yang jauh lebih perhatian daripada seabunian atas nasib Hwasyo Syaul Leng itu. Hwasyo Syaul Leng itu pun memperlihatkan sikap yang sangat aneh, ujarnya tiba-tiba, Nona, matamu sangat indah. A-a-a-a-i mungkin. Tidak begini kebetulan, kebetulan mereka pun dua orang Nona yang masih sangat muda. Berada dalam saat yang kritis, ternyata dia masih punya minat untuk menikmati keindahan Matelan Sui Leng. Namun yang paling menarik perhatian seabunian adalah perkataannya yang terakhir, buru-buru dia bertanya, kejadian apa yang menurutmu kebetulan? Aku mendapat titipan dari seseorang untuk pergi ke suatu tempat yang sangat jauh, pergi mengirim surat untuk dua orang Nona yang sangat muda. Pergi ke mana? Ke puncak bukit Nyain Kentanglah, di atas puncak terdapat sebuah lembah yang dinamakan Lembah Seratus Bunga, Pek Hoa Kok. Ternyata tempat yang dimaksud tidak lain adalah tempat tinggal seabunian. Kejut bercampur girang buru-buru seabunian bertanya, siapa nama kedua orang Nona itu? Yang seorang bernama Lanswi Leng, yang seorang lagi bernama seabunian. Ketika Hwasyo itu menyebut nama mereka, kedua orang gadis itu kontan menjerit tertahan, akulah Lanswi Leng. Akulah seabunian. Tampaknya pendeta itu kegirangan setengah mati, kondisinya pun jauh lebih segar, gumamnya, sungguh tidak nyana di dunia ini pun terdapat kejadian yang begini kebetulan. Siapa yang menitipkan surat kepada kalian? Mana suratnya buru-buru seabunian bertanya lagi. Dia sangka orang yang menitip surat adalah Piao Konya, Tong Hong Liang. Siapa tahu pendeta itu segera menjawab, suhuku yang suruh aku menyampaikan pesan, dia pun hanya menyampaikan pesan orang lain lagi. Lalu Sang Jin dari manakah gurumu itu? Sang Jin adalah istilah panggilan hormat untuk seorang pendeta, atau dengan perkataan lain, dari sekian banyak huwasyo dalam kuil Sio Lin, hanya Seng Ketua serta beberapa orang tiang lo dari ruang tatmuan yang pantas disebut begitu. Tapi bagi seabunian, panggilan itu sama sekali tidak bermakna khusus, dia anggap hanya sebagai sebutan kehormatan saja. Aku tidak lebih hanya seorang huwasyo tukang pikul air di kuil Sio Lin, mana pantas menjadi muridnya Sang Jin. Kedudukan guruku dalam kuil hampir sederajat dengan diriku, dia adalah seorang huwasyo juru masak. Ah ah ah, huwasyo juru masak teriak lanswileng, apakah gurumu bergelar weko? Betul, guruku adalah weko, dari mana nona bisa tahu gurumu adalah seorang tokoh berilmu tinggi, mungkin saja. Kawanan huwasyo gentong nasi dari kuil Sio Lin si tidak mengenalnya, tapi sudah lama kami tahu nama besarnya. Ketika mendengar kalau kedua orang nona itu sudah sejak lama tahu akan nama besar gurunya, pendeta itu selain terperanjat bercampur keheranan, dia merasa gembira juga, serunya, oh ha ha, ternyata guruku benar-benar mempunyai riwayat yang amat luar biasa. Padahal aku pun belum diangkat menjadi murid resminya, di hari-hari biasa di saat senggang dia sering mengajarkan beberapa jurus ilmu silat kepadaku, ah 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 i, sayang aku belajar tidak rajin. Tanda petik. Seabunian merasa tidak sabar mendengarkan gerutu dan penyesalannya itu, segera tukasnya, kedua orang itu pun merupakan jago-jago yang punya nama dalam dunia persilatan, sudah terbilang tidak gampang bagimu untuk melawan mereka berdua tanpa menemui ajal. Tapi sayang kita tidak ada waktu lagi untuk berbicara banyak, tolong sampaikan saja sebetulnya apa yang terjadi dan apa pesan yang kau bawa. Sambil berkata dia menempelkan telapak tangan kanannya di atas punggung hawasyu itu dan menyalurkan tenaga dalamnya. Meskipun tenaga dalam yang dimiliki gadis itu belum termasuk sempurna, namun sudah lebih dari cukup untuk memperpanjang umur pendeta dari siawulem itu. Untuk sesaat tampaknya pendeta itu jadi bingung sendiri, tidak tahu pembicaraan harus dimulai dari mana, dia malah balik bertanya, Nona, sebenarnya apa yang paling kau ingin ketahui? Bukankah tadi kau bilang sedang menjalankan perintah dari gurumu untuk menyampaikan berita kepada kami? Siapa orang yang minta tolong kepada gurumu untuk menyampaikan berita ini? Aku tidak tahu apakah pesan itu dari seorang pemuda atau bukan, yang jelas setelah Suhu bertemu dengan pemuda itu dan sesaat sebelum meninggalkan kuil siawulem, dia sampaikan pesan tersebut kepada aku. Apakah pemuda itu berusia 20 tahunan, bermarga tonghong dan bernama Liang Dasak Sobonian? Aku tidak tahu siapa namanya, tapi kalau dilihat usianya, paling dia baru berumur 5, 16 tahunan. Ah ah ah, sudah pasti dia adalah adikku, serulan suileng cepat, apakah hari itu hanya dia seorang yang masuk ke kuil siawulem? Seorang temannya menunggu di luar, tapi aku sendiri pun baru mendengar cerita ini beberapa hari kemudian, konon oleh karena dia adalah murid Butong Pemaka Ketua Tatmuan datang sendiri untuk mengajaknya berbicara, kemudian baru mengijankan pemuda itu masuk. Mengenai apa sebabnya teman dia tidak diijankan ikut masuk, aku sendiri pun tidak tahu. Saabunian menghembuskan napas lega, katanya kemudian, kalau begitu seng pemuda itu pastilah adik suileng, sedang temannya itu bisa jadi adalah piau koku. Tapi dia tidak ada waktu untuk bertanya lebih jauh, tukasnya kemudian, baiklah, sekarang tolong sampaikan pesan apa yang diucapkan orang itu kepada gurumu, kemudian minta disampaikan kepada kami berdua. Nona adalah, biarpun sudah mendengar mereka berdua menyebutkan namanya, namun berhubung kesadarannya sudah makin menurun, tidak banyak yang bisa diingatnya lagi, karena khawatir salah maka sengaja dia mengulang kembali pertanyaan. Aku adalah Saabunian. Pesan yang harus diberitahukan kepadamu adalah piau koku akan pergi ke tempat lain karena masih ada urusan penting, dia tidak tahu sampai kapan baru pulang, jadi minta kau tidak usah menunggunya lagi. Seandainya kau menaruh telur angsa dalam satu keranjang pun dia tidak akan menyalahkan dirimu. Masih ada pesan lain tanya Saabunian dengan kening berkerut. Ada. Piawko mu bilang, kau harus baik-baik melayani tamu, seandainya seng tamu ingin pergi, kau pun tidak boleh menahannya. Sambil tertawa getir Saabunian segera berkata, adik Leng. Hubungan persahabatan antara adik Leng dengan Tong Hong Toa Kou memang sangat akrab. Tidak heran kalau Siow Susok menaruh kecurigaan kepadanya. Di samping Girang, diam-diam dia pun merasa takut. Terdengar pendekat itu berkata lagi, Nonalan, pesan yang harus ku sampaikan kepadamu nampaknya berasal dari adikmu. Apa yang dia katakan? Adikmu bilang, kau tidak usah takut, kalau bisa segera pulang ke rumah. Dia bilang dia sangat berterima kasih karena ayah ibu amat menyayanginya, dia minta kau sampaikan salam kepada mereka berdua, kemungkinan besar dia baru bisa pulang di saat dia sudah boleh pulang. Eiii, kenapa ucapan adikmu terhadap orang tua sendiri menyampaikan pesan begitu sungkan seru Saabunian? Lan Sui Leng pun merasakan hatinya gelisah bercampur tidak tenang, pikirnya, jangan-jangan adik sudah mengetahui rahasia asal-usulnya? Sambil berpaling tanyanya lagi kepada pendekat itu, apakah dia tidak bilang mau pergi kemana? Sewaktu adikmu berbicara dengan Howe Kou Suhau, aku tidak hadir di sana, jadi aku pun tidak tahu apakah dia mengatakan hal itu atau tidak. Tapi dalam pesan yang disampaikan Suhu, beliau tidak mengatakannya. Jadi mereka bersama-sama meninggalkan kuil Siou Lim tanyalan Sui Leng lebih jauh. Tidak. Kurang lebih setengah jam setelah adikmu pergi, Suhuku baru ikut pergi. Sebab walaupun dia adalah Howe Kou tidak resmi, namun sebelum meninggalkan kuil Siou Lim, dia wajib memberi laporan dulu kepada tua Howe Kou yang mengurusi dapur. Lantas bagaimana dengankah sendiri tanya Seobon Yan, apakah kau meninggalkan kuil Siou Lim bersama-sama gurumu? Tidak juga. Sebab, sebab sewaktu aku mengajukan izin cuti. Ada seorang Howe Kou yang mengurusi peraturan kuil memanggilku dan menginterogasi diriku, jadi, jadi. Tanda petik. Sewaktu berbicara sampai di situ, napasnya sudah tersengkal-sengkal dan nyaris terputus. Seobon Yan yang cerdas segera menduga kalau perkataan selanjutnya adalah jadi panjang untuk diceritakan atau perkataan sebangsanya. Kontan saja gadis itu habis kesabarannya, cepat dia menukas, apakah pemuda yang menunggu di luar pintu kuil berangkat bersama mereka? Aku, aku dari mana aku bisa tahu? Tidak mendengar orang lain bercerita. Aku tidak terpikir untuk menanyakan soal ini. Aku tidak tahu. Berita yang paling ingin diketahui seobon Yan adalah berita tentang Piawko-nya. Mendengar jawaban tersebut dia pun berkata, Terima kasih banyak kau telah memberitahukan banyak persoalan kepadaku, aku tidak ada pertanyaan lagi. Bicara sampai di situ, tangannya yang menempel di punggung pendeta itu pun segera dilepas. Begitu dia menarik kembali tangannya, Hwasyu itu langsung tidak kuat menahan diri, paras mukanya berubah jadi putih ke abu-abuan. Buru-buru Lanswileng bertanya, Siapa namamu? Apakah ada keinginan yang minta kami untuk lakukan untukmu? Aku adalah seorang anak yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu, tiada nama marga, tiada nama, mau pergi atau datang, tiada beban. Bila kalian teringat akan diriku, sebut saja aku sebagai Hwasyu pemiku lahir. Kau telah melaksanakan tugas kemanusiaanmu secara maksimal, selama hidup budi kebaikanmu tidak akan kami lupakan bisik Lanswileng dengan air mata bercucuran. Tampaknya Hwasyu itu sudah berada dalam keadaan sesaat sebelum ajal, sahutnya sambil tersenyum, sebetulnya aku hanya seorang manusia biasa, tapi sekarang, paling tidak orang persilatan sudah tahu kalau ada Hwasyu pemiku lahir seperti aku. Aku biar. Mati pun akan mati dengan meram. Bicara sampai di situ, sambil tersenyum dia menghembuskan napasnya yang penghabisan. Dengan air matuh bercucuran Lanswileng memberi hormat berulang kali kepada jenazah Hwasyu itu. Sementara seabun yang hanya berdiri termangu-mangu, sama sekali tidak ikut memberi hormat. Melihat itu Lanswileng merasa sedikit tidak puas, tegurnya, Encian, apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang berpikir, seandainya aku sendiri yang sedang menghadapi sakral maut, Mungkinkah sikapku bisa begitu bebas tanpa beban seperti dia? A-a-a-i, Jangankan menghadapi sakral maut, kehilangan sekeranjang telurang sapun membuat aku amat tertekan dan berat hati. Kitab Buddha mengatakan, hanya dengan memutuskan belanggu kau akan membuktikan kebenaran. Tampaknya aku memang tidak berbakat menjadi pengikut Buddha. Lanswileng tidak paham pikiran apa yang sedang menyentuh gadis itu, ujarnya, aku tidak mengerti ajaran Buddha, sedang Hwasyo ini pun hanya bertugas memikul air dalam kuil Syao-lin, belum tentu dia pernah membaca kitab Buddha, namun sepak terjang serta perbuatannya tidak malu disebut perbuatan seorang Hwasyo agung. Menurut pendapatku, asal seseorang dapat bertindak jujur, berhatiulas dan berbuat mulia, tanpa menjadi seorang pendetap pun dia dapat memiliki sifat Buddha. Sian Chai, Sian Chai, So Bon Yan segera merangkap tangannya di depan dada sambil tertawa, perkataanmu sungguh mengandung makna yang sangat mendalam. Aku jadi teringat dengan perkataan seorang pendeta agung, setiap orang sesungguhnya memiliki sifat Buddha, masalahnya setelah kau tiba di dunia yang penuh gemerlapan ini, dapatkah dirimu terbebas dari angkara murka dan sifat kemaru, karena sifat-sifat itulah yang akan menjadi debu dan kotoran yang menutupi hatimu yang suci. Hanya sayangnya teori gampang dimengerti, kalau disuruh melaksanakan itu baru susah. Gara-gara ingin menyampaikan pesan kepada kita lah wasyo ini menemui ajalnya, kita tidak bisa sekedar bicara soal kewi dan ajaran Buddha, paling tidak lakukanlah satu tindakan nyata, dengan begitu perasaan kita baru ikut tenang. Apa yang hendak kau lakukan? Membawa pulang abunya dan serahkan kepada gurunya, apakah kau tidak mendengar perkataannya tadi? Gurunya sudah pergi meninggalkan kuil Xiaolin, kemana kita harus mencari? Seolah baru tersadar, Lan Sui Leng segera berkata, lantas bagaimana baiknya? Sebenarnya ibu angkat minta kita pergi ke kuil Xiaolin untuk mencari Hueko Taishu, siapa tahu Hueko adalah gurunya, masih perlukah kita mengunjungi kuil Xiaolin untuk mencari tahu kabar beritanya? Kepada muridnya saja Hueko, Huesho tidak menjelaskan kemana dia akan pergi, mana mungkin akan mengatakan kepada orang lain? Dalam kuil Xiaolin, dia tidak lebih hanya seorang Huesho juru masak, tidak mungkin orang lain akan memperhatikan dirinya. Menurut pendapatku, lebih baik kita mencari berita di Toan Hunkok. Bukankah Liu Qiseng mengatakan kalau Piauko berada di Toan Hunkok? Ketika mengunjungi kuil Xiaolin tempoh hari, adikmu pun pergi bersama Piau Koku, siapa tahu saat ini mereka sudah berkunjung semua ke Toan Hunkok. Kalau mereka semua telah mengunjungi Toan Hunkok, kenapa pihak Toan Hunkok mengutus lagi orang-orangnya untuk membunuh murid Hueko Taishu? Aku sendiri pun tidak begitu jelas liku-liku di balik semuanya ini, tapi satu hal yang pasti, apapun latar belakang sesungguhnya dari peristiwa ini, semuanya mempunyai hubungan yang ngerat dengan Toan Hunkok, bukan begitu? Lan Suileng tidak punya pendapat lain, sesaat kemudian dia baru manggut-manggut. Benar juga perkataan Cici. Kini kita tidak punya Hueko sebagai pelindung, itu berarti perjalanan kita ke Toan Hunkok kali ini bakal berbahaya sekali. Adikku, bila kau enggan menyerempet bahaya ini, aku pun tidak akan memaksamu. Sebenarnya saat itu Sabonianlah yang memaksalan Suileng untuk diajak pulang, tapi setelah berkumpul selama beberapa bulan, apalagi sikap Sabonian terhadapnya benar-benar akrab bagaikan saudara sendiri, kendatipun dalam banyak hal dia kurang setuju dengan cara berpikirnya, namun dia pun tidak ingin membuatnya kecewa, katanya kemudian, kita berdua adalah saudara angkat, kalau hanya bisa menikmati bersama dikala senang dan tidak mau menghadapi bersama di saat susah, terhitung saudara angkat macam apakah itu? Lagipula kepandaian silat yang kumiliki adalah ajaran ibu angkat. Terlepas apakah adikku pergi ke Tuan Hunkok bersama Tong Hong To'ako atau tidak, aku tetap akan mendampingimu. Melihat usahanya memanasi hati lawan membuahkan hasil, Sabonian segera tertawa, katanya, sungguh tidak ku sangka kejadian ini begitu kebetulan, ternyata orang yang sedang dicari. Adikmu di kuil Siaulim adalah Wee Koh Wasyo. Dan kebetulan juga di saat Wee Koh Wasyo mengutus muridnya untuk menyampaikan pesan, secara kebetulan bertebu pula dengan kita. Lan Sui Leng tidak berkata apa-apa, pikirannya masih diliputi kebimbangan. Dia memang sudah tahu kalau Wee Koh Wasyo adalah sobat lama Sobun Hujin. Tapi apapun hubungan Hwasyo juru masak ini dengan adiknya? Mengapa adiknya pergi mencarinya? Betul, dia dapat menduga kalau hal ini disebabkan perintah dari Bu Siang Chinjin, tapi bukankah Bu Siang Chinjin sudah tahu kalau umurnya bakal berakhir? Mengapa bukannya dia menahan cucu murid kesayangannya agar mendampingi dia di saat-saat terakhir? Sebaliknya dia justru melanggar kebiasaan dengan mengirim cucu muridnya mengunjungi kuil Siaulim untuk mencari seorang Hwasyo juru masak. Bukankah kejadian ini aneh sekali? Satu-satunya penjelasan yang masuk di akal adalah antara Wee Koh Wasyo dengan adiknya pasti mempunyai keterkaitan atau hubungan khusus, tapi dari mana pula Bu Siang Chinjin bisa mengetahuinya? Pelebagai teka-teki seketika membuatnya bingung dan tidak habis mengerti, akhirnya dia pun berpikir, mungkin urusan ini baru bisa menjadi jelas setelah aku bertemu adik nanti. Tentu saja Lan Suileng pun tidak tahu kalau adiknya meski telah bertemu Wee Koh, namun pelbagai pertanyaan dan teka-teki yang menyelimuti benaknya pun tidak bisa terungkap satu per satu. Hari itu, setelah berpisah dengan Bu Si Tojin, dia melanjutkan perjalanannya menuju ke Bukit Siongsan. Gunung Siongsan merupakan sebutan gabungan untuk Gunung Tai Sisan dan Sowsisan, kedua bukit itu berdiri saling berhadapan dan dipisahkan oleh wilayah seluas belasan li. Di bawah puncak Goji Hang di sebelah utara Bukit Sowsisan itulah Kuil Siaulim didirikan. Nama besar Kuil Siaulim sudah termasuhur hingga melewati. Wilayah Holem, bukan hanya orang dewasa saja yang tahu, bahkan kaum wanita dan anak-anak pun mengetahuinya. Tidak heran kalau Lan Giokeng begitu mudah memperoleh petunjuk arah, akhirnya hari itu tibalah dia di Gunung Siongsan. Sejak pagi sekali dia sudah mendaki gunung, di saat Fajar baru menyingsing dia sudah berada di depan Kuil Siaulim. Tampak pagoda batu tersebar bagaikan hutan, di tengah hutan pagoda itulah Kuil Siaulim didirikan. Kecuali hutan pagoda, di sana pun banyak tumbuh pohon cemara. Sepanjang hidup belum pernah Lan Giokeng menyaksikan pohon dengan batang yang begitu besar, tidak tahan dia mengawasi petohonan itu beberapa kejap. Sementara dia masih berdiri termangu, entah sedari kapan tiba-tiba muncul seseorang di sampingnya. Orang itu adalah seorang lelaki berwok yang berusia 30 tahunan. Hei bocah, mau apa kau kemari terdengar lelaki berwok itu menegur? Aku mau berkunjung ke Kuil Siaulim. Kalau datang kemari, tentu saja kau akan berkunjung ke Kuil Siaulim. Maksudku mau apa kau ke Kuil Siaulim? Tentu saja Lan Giokengeng memberitahukan maksud kedatangannya kepada seorang asing, tapi menduga kalau orang itu mungkin berasal dari Siaulim dan bila tidak dijawab mungkin malah runyam keadaannya, maka dia pun menyahut, Aku ingin menyambangi seorang hwasyu. Banyak sekali hwasyu Siaulim si yang ku kenal, siapa nama orang yang ingin kau jumpai? Yang ingin ku cari adalah seorang hwasyu Juru Masak. Kau tidak mungkin mengenalinya. Lelaki berwok itu kontan mendengus. HMM, hwasyu Jumasa. Wee, kau bukan jengeknya. Jadi kau kenal dengan dia tanyalan Giokeng terperanjat. Aku saja tidak pantas menjumpai dia, atas dasar apa kau ingin bertemu dengan dia? Atas dasar apa tentu saja Lan Giokeng tidak ingin berterus terang. Aku pun tahu kalau tidak pantas bertemu dengannya, tapi ada titipan dari orang yang harus disampaikan, jadi apa salahnya untuk dicoba, katanya. Siapa orang itu ternyata lelaki berwok itu berusaha mencari tahu hingga ke dasar-dasarnya. Siapa pula dirimu? Atas dasar apa aku harus memberitahu kepadamu tidak tahan Lan Giokeng balik menegur. Lelaki berwok itu tertawa dingin. Kalau ingin mencoba, cobalah dengan diriku lebih dulu jengeknya. Belum sempat Lan Giokeng memahami maksudnya, tiba-tiba orang itu sudah melancarkan sebuah cengkeraman ketubu Lan Giokeng. Untung saja Lan Giokeng berhasil berkelit dengan cepat, bentaknya gusar, kenapa kau ingin melukai aku? Bukankah kau bertanya atas dasar apa aku bertanya jengek lelaki berwok itu lagi, dasar ilmu Kinajiu inilah aku mau bertanya. Sekarang coba dulu kehebatanku, kalau mampu mengalahkan aku, kau baru boleh mencoba untuk bertemu dengan Hwasio Juru Masak itu. Sementara berbicara, gerak serangannya sama sekali tidak melambat, dalam waktu singkat dia telah melancarkan tiga jurus serangan secepat kilat bahkan jurus demi jurus dilancarkan semakin hebat, pada jurus terakhir dia bahkan mengancam tulang pipa akut. Di bahulauan, Tentu saja Lan Giokeng tidak akan membiarkan lawan memunahkan ilmu silatnya, sekuat tenaga dia memberi perlawanan. Bela am tiba-tiba sepasang tangan mereka saling membentur, tubuh Lan Giokeng mundur sejauh dua langkah sementara tubuh lelaki itu hanya sedikit terguncang. Sambil meneringus kembali lelaki itu mengejek, HMM, ternyata kasih bocah cilik keras juga tubuhnya, tapi sayang masih belum pantas untuk menginjak dalam kuil siowlim. Sepasang tangannya berputar makin kencang, serangan yang dilepaskan juga makin gencar dan ketat. Selama ini Lan Giokeng hanya mengerti ilmu pedang, dalam ilmu tangan kosong boleh dibilang sama sekali tidak menguasai, tapi di bawah serangan lawan yang begitu ketat, nyaris tidak ada waktu lagi baginya untuk mencabut pedang. Tapi semisal ada peluang mencabut pedang pun dia tidak ingin menggunakan pedang untuk menghadapi lawan yang sama sekali tidak bersenjata. Siapa tahu biarpun lelaki berwok itu hanya berkata ingin menjajal ilmu silatnya, namun semua jurus serangan yang digunakan justru sangat ganas, buas dan telengas. Apabila sampai tercengkeram, bisa jadi tulang dan ototnya bakal putus atau remuk. Akhirnya Lan Giokeng tak kuasa lagi membendung serangan lawan, bereet pakaiannya tersambar hingga robek sebagian. Dalam gugup dan kagetnya cepat dia mengubah jurus pedang Tai Ke Tiam Hoat ke dalam permainan tangan kosong, dengan Jumsia Behun Cong, kuda liar membelah bulu, dia langsung babat bahu kiri orang itu. Ketika melancarkan serangan itu, Lan Giokeng sama sekali tidak berharap jurus itu bisa mengalahkan lawan, dia hanya berharap bisa membendung datangnya ancaman musuh yang begitu mematikan. Siapa tahu baru saja jurus itu dilancarkan, terdengar orang itu menjerit keras, tubuhnya seakan tidak sanggup lagi berdiri tegak, setelah mundur sempoyongan tiba-tiba dia roboh terjungkal kemudian menggelinding jatuh ke bawah tebing. Perlu diketahui, tebing itu curam sekali, ketika Lan Giokeng berhasil menenangkan hatinya yang kaget dan lari ke tepi tebing, dia sudah tidak melihat orang itu lagi. Dinding tebing tegak lurus bagai mata pisau, sedang dasar jurang amat dalam tidak nampak dasar. Diam-diam Lan Giokeng bergidik, pikirnya, aneh, padahal pukulanku tadi rasanya tidak mengenai badannya, kenapa dia bisa terpeleset jatuh ke dalam jurang? Moga-moga saja dia tidak sampai kehilangan nyawa gara-gara kejadian ini, kalau tidak dosaku bakal sangat besar. Tapi ketika membayangkan kembali jurus Taiki Najiohoatnya yang begitu ganas dan telengas, seandainya dia bukan terpeleset hingga jatuh ke jurang, bisa dipastikan dirinya kalau bukan mati pasti terluka parah. Hal ini membuat hatinya kembali bimbang. Tapi benarkah dia terpeleset? Sejak dilahirkan dari rahim ibunya, Lan Giokeng hanya pernah satu kali bertanding pedang melawan Tong Hong Liang, itu pun hanya berlatih jurus, hingga boleh dibilang dia sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi musuh. Sekalipun begitu, sedikit banyak dia masih sedikit tahu diri atas kecetekan ilmu silat yang dimilikinya, dia sadar kungfu yang dimiliki orang itu sangat tinggi, mustahil bisa dikalahkan hanya mengandalkan sebuah jurus Yabe Hun Cong saja. Tapi kalau bukan lantaran keheranan jurus serangannya, lalu mengapa seorang jago silat yang berilmu begitu tangguh bisa jatuh terpeleset tanpa sebab yang jelas? Matahari yang berwarna merah darah telah muncul dari balik lautan mega, pemandangan di sekeliling hutan kini dapat terlihat sangat jelas, tapi jangan lagi bayangan tubuh orang itu, seekor burung yang sedang terbang pun tidak terlihat. Dengan perasaan bingung dan tidak habis mengerti terpaksa Lan Giokeng melanjutkan kembali perjalanannya, belum tiba di depan pintu kuil Siolin, lagi-lagi dia bertemu seorang pendekta berwajah hitam. Begitu bersuha muka, pendekta berwajah hitam itu langsung menegur, Lan Giokeng jadi tidak senang hati, apalagi pendekta itu menganggap dia sebagai seorang bocah yang harus didampingi orang dewasa, sahutnya, orang tuaku berada seribu li dari sini, aku kemari seorang diri. Oha, kalau begitu mungkin aku telah salah dengar. Kau seorang bocah, jauh-jauh dari ribuan li datang kemari, apa tujuanmu? Rupanya dia adalah pendekta yang mendapat tugas untuk menjaga pintu gebang, tadi secara lamat-lamat dia mendengar ada orang sedang berkelahi dalam hutan, karena itu cepat-cepat dia lari keluar untuk menengok keadaan. Dengan kening berkerut pendekta bermuka hitam itu segera berkata, Oha, jadi kau ingin belajar silat? Sudah tergila-gila dengan ilmu silat. Kami para hosyo dari Kuil Sialin, pertama tidak bakal sembarangan terima murid, kedua tidak ada banyak waktu luang untuk mengajarkan ilmu silat kepada orang lain. Kejadian semacam ini memang sering terjadi di Kuil Sialin, jadi peristiwa itu bukan sesuatu yang aneh. Pertama, kedatanganku bukan untuk berguru, kedua aku pun tidak ingin mencari orang untuk minta petunjuk, aku ada urusan penting ingin bertemu dengan seorang Taisu dari Kuil Anda. Taisu dari mana yang ingin kau jumpai? Dari ruang Tatmuan atau dari ruang Lohantong? Jelas sekali di balik nada pembicaraan itu terselip nada sindiran yang tajam. Taisu itu bergelar Hwe Eko, jawab Lan Giokeng dengan wajah serius. Hwe Eko gumam pendekta berwajah hitam itu tercengang, rasanya di dalam Kuil Sialin tidak ada seorang Hwe Eko yang bernama Hwe Eko. Siapa yang sedang mencari Hwe Eko tiba-tiba seorang pendekta berwajah kuning bertanya. Engkau cilik ini. Aneh, Hwe Eko sudah 30 tahun berdiam di sini, belum pernah sekalipun ada yang datang mencarinya, kenapa hari ini beruntung ada begitu banyak orang yang datang mencarinya? Engkau cilik, beruntung sekali kau bertemu aku. Jadi benar-benar ada Hwe Eko yang bernama Hwe Eko dan sudah 30 tahun tinggal di sini kata pendekta berwajah hitam itu semakin keheranan. Sejujurnya, aku sendiri pun baru hari ini tahu kalau ada orang bernama itu. Cuma apakah orang itu adalah orang yang sedang dicari engkau cilik ini? Aku perlu menanyai lagi. Hei, apa pekerjaan Hwe Eko Taisu yang kau cari itu dalam kuil Syaulim? Aku rasa tidak mungkin dia menjabat kedudukan di ruang Tatmuan atau Lohontol. Setauku, dia adalah seorang Hwe Syo Juru Masak di kuil ini. Apa? Hwe Syo Juru Masak pendekta berwajah hitam itu tertegun. Pendekta berwajah kuning itu ikut tertawa, katanya, jangan kau pandang enteng Hwe Syo Juru Masak itu. Lagaknya mah besar sekali. Kurang lebih dua jam berselang ada seseorang datang mencarinya. Dia mohon kepadaku untuk sampaikan kabar kepadanya. Hwe Eko sama sekali tidak bertanya siapakah orang itu. Dia langsung minta aku untuk mengusirnya pergi. Ternyata pendekta berwajah kuning itu adalah petugas yang menjaga pintu gerbang separuh malam kemarin. Fajar baru saja menyingsing, orang itu sudah munculkan diri. Saat itu dialah yang sedang bertugas meronda, sedang pendekta. Berwajah hitam belum muncul menggantikan posisinya. Biasanya petugas jagat terdiri dari dua orang, dan kedua orang itu akan diganti regulain pada jam-jam tertentu. Pendekta berwajah hitam itu segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tidak aneh bila aku tidak tahu, ternyata dia hanya seorang Hwe Syo Juru Masak. Perlu diketahui jumlah anggota Hwe Syo yang berdiam di kuil Syaulim termasuk semua karyawan terdiri hampir seribu orang, tentu saja pendekta berwajah hitam itu tidak bakalan menaruh perhatian dengan seorang Hwe Syo Juru Masak. Kalau hanya seorang Hwe Syo Juru Masak, lalu apa lucunya Tegur Lan Giyokeng? Engkau cilik, kau salah paham. Kami sama sekali tidak berniat memandang rendah seorang Hwe Syo Juru Masak. Hanya baru kali ini ku dengar ada orang memanggil Hwe Syo Juru Masak sebagai Taisu. Benar-benar aneh tapi nyata. Berbicara sampai di situ tidak tahan lagi dia tertawa terbahak-bahak. HMM, sedikit pun tidak lucu, Dengus Lan Giyokeng, Sucowuku pun menyebut Hwe Eko sebagai Taisu. Kau berasal dari perguruan mana? Siapa Sucowumu? Tanya pendekta berwajah kuning itu kemudian. Aku berasal dari Butongpei. Sucowuku adalah Bu Siang Chinjin. Dua orang pendekta itu nampak sangat terperanjat, serunya hampir serentak. Bu Siang Chinjin? Kau maksudkan Chiang Bunjin dari Butongpei. Yang menjadi Chiang Bunjin sekarang sudah bukan dia orang tua. Kedua orang pendekta itu baru teringat kalau belum lama berselang Bu Siang Chinjin telah meninggal dunia. Bahkan beritanya. Pun baru diterima pihak Siaw Lim si dua hari berselang. Pendekta berwajah hitam itu segera bertanya lagi. Benarkah Bu Siang Chinjin yang suruh kau datang mencari Hwe Eko? Buat apa aku membohongi kalian hari apa dia suruh kau turun gunung? Setelah Lan Giokeng menyebutkan harinya, pendekta berwajah hitam itu segera menghitung sebentar, lalu katanya, berarti sehari sebelum Bu Siang Chinjin meninggal dunia. Benar, aku pun baru mendapat berita tentang wafatnya Sucow sewaktu ada di tengah jalan. Kontan pendekta berwajah hitam itu tertawa dingin, katanya, sebelum ajalnya tiba, sudah pasti ada banyak urusan yang harus dia sampaikan, mana mungkin masih ada waktu luang dengan minta kau datang menjumpai seorang Hwe Sio Juru Masak di Kuil Siaw Lim. Mau percaya atau tidak terserah dirimu? Kalau bukan diberit Tosucow, aku masih ada di Gunung Butong dan dari mana bisa tahu kalau dalam Kuil Siaw Lim terdapat seorang Hwe Sio Juru Masak yang bernama Hwe Eko? Sambil tertawa dingin pendekta berwajah kuning itu berkata pula, tahukah kau cowisuh pendiri Bu Tong Pei kalian Tio Sem Hang dulunya pun melarikan diri dari Kuil Siaw Lim. Selama 200 tahun terakhir belum pernah ada murid agama Tsu dari Bu Tong Pei yang berani mendatangi Kuil Siaw Lim, dari antara murid preman pun hanya Boutoit seorang yang pernah datang kemari. Aku tahu. Kalau dibilang Bu Siam Chin Jin suruh kau datang menyambangi Hang Tiang kami, mungkin saja aku masih dapat mempercayainya beberapa bagian HMM. HMM. Dia suruh kau datang menyambangi seorang Hwe Sio Juru Masak. Lantas apa yang kau inginkan supaya percaya? Yang sudah mah tidak bisa diminta jadi saksi, jadi lebih baik dibuktikan lewat ilmu silat saja, kata pendekta berwajah hitam itu. Oha, jadi maksudmu ingin menjajal apakah aku mengerti ilmu silat aliran Bu Tong? Benar, bukan saja akan ku coba apakah kau mengerti atau tidak, bahkan kau harus sanggup menahon sepuluh jurus seranganku, dengan begitu aku baru percaya kalau kau benar-benar adalah cucu murid Bu Siam Chin Jin. Boleh saja. Tapi tidak perlu dibatasi sepuluh jurus, mau seratus jurus pun tidak masalah. Bagus sekali, besar amat lagak bocah cilik ini teriak pendekta berwajah hitam itu gusar, tapi sebelum bertarung aku perlu beritahukan dulu, dalam serangan nanti aku tidak bakal berbelas kasihan, jadi kalau sampai terluka, jangan salahkan aku bertindak kejam. Begitu juga sebaliknya, ujar Lan Giokeng, bila aku sampai melukaimu, harap kau pun jangan menyalahkan. Tidak terlukiskan rasa gusar pendekta berwajah hitam itu, saking jengkelnya sepasang metu sampai melotot besar, bentaknya, bocah latah, cabut pedangmu. Pendekta berwajah kuning itu adalah suhengnya, tahu kalau dia tempera mentinggi, khawatir serangannya nanti sampai melukai seorang pemuda bau kenjur sehingga bukan saja akan dihukum Hang Tiang, bahkan kalau sampai tersiar keluar bakal merugikan nama baik si Olimpei, maka buru-buru serunya, Sute, jangan kau layani seorang pemuda yang tidak tahu diri, lebih baik biar aku saja yang temani dia bertarung dua jurus. Dia adalah salah satu di antara delapan belas murid dari ruang Lohontong, karena tidak ingin membuang waktu, begitu turun tangan segera menggunakan si Oki Najiu Hoat untuk mencengkeram lawannya. Si Oki Najiu jauh lebih lihai bila dibandingkan Toa Kina Jiu. Yang digunakan lelaki berwok tadi. Berwok terdengar suara kain disambar robek, tahu-tahu ujung bajulan giyok yang sudah tersambar hingga robek. Diam-diam lan giyok yang mengulang rumus pedang yang dipelajarinya, Tai Kek memutar bundar, tanpa putus tanda jedah, hasrat ada di pedang, menyerang sambung-menyambung. Biar dia berat bagai tindihan bukit Taisan, anggap saja angin lembut yang menerpa wajah. Tanpa berkedip sekalipun secara beruntun pedangnya sudah melancarkan tiga lingkaran bunga pedang. Untuk sesaat pendeta berwajah kuning itu gagal menemukan titik kelemahan, tentu saja jari tangannya tidak berani menerobos masuk ke tengah lingkaran pedang itu. Pendeta berwajah hitam itu segera berteriak, Su Heng, mungkin ada orang lain yang secara diam-diam memberi petunjuk di belakangnya, bisa jadi mereka berniat akan mempermalukan Si Olimpei. Lebih baik tidak usah berbelas kasehan lagi. Kesempurnaan ilmu pedang yang dimiliki Lan Giokeng jauh di luar dugaan pendeta berwajah kuning itu, tergerak hatinya setelah mendengar perkataan Sutehnya itu, segera pikirnya, biarpun Suteh adalah seorang lelaki berangasan, namun perkataannya itu masuk di akal juga. Bocah ini paling baru berusia 5, 16 tahunan, tapi ilmu pedangnya sudah begitu hebat, jangan-jangan dia memang benar-benar cucu murid bus yang cinjin, ini berarti para Tosu Tua Hidung Kerbau sengaja mengutus dia untuk datang menyelidiki kumfut pihak Si Olimpei. Dia tidak lebih hanya seorang bocah ingusan, mungkin kawanan Tosu Tua itu menganggap kami tidak akan berani mengusik jiwanya. Tapi seandainya ada anggota kami di sini yang sampai menderita kekalahan, sejak sekarang Si Olimpei sudah tidak bisa angkat kepala lagi. Pamornya bakal berada di bawah Butongpei. Begitu timbul perasaan curiga, seketika itu juga pendeta berwajah kuning itu turun tangan tidak kenal ampun. Sekalipun, tidak sampai akan merenggut nyawa Lan Giokeng, namun dia merasa perlu untuk menghajar Lan Giokeng sampai cacat. Sambil meraung keras tubuhnya menerjang ke muka, dengan pukulan tangan dia singkirkan lingkaran pedang dari Lan Giokeng. Cepat bocah itu melejit ke samping, dengan jurus Kim Kiam Tok Sian, jarum mas merajut, ujung pedangnya mengancam uratna di pergelangan tangan pendeta bermuka kuning itu. Perubahan tersebut dilakukan sangat hebat dan sama sekali di luar dugaan pendeta berwajah kuning itu. Dia tidak tahu kalau gerakan ini merupakan daya cipta Lan Giokeng dengan dasar ilmu pedang tai kekiam hoat. Gerutunya di dalam hati, aneh, kelihatannya bocah ini pandai juga menggunakan ilmu pedang tai kekiam hoat, tapi rasanya juga tidak serupa. Tanda petik. Bicara soal pengalaman maupun ilmu silat, kemampuannya masih berada di atas Lan Giokeng, sekalipun dia tidak bisa merabalatar belakang musuhnya, namun tidak sampai dipecundangi. Segera sepasang tangannya yang merangkap di depan dada direntangkan ke kiri dan kanan, kembali dia gunakan sebuah pukulan yang disertai tenaga dalam sempurna. Lan Giokeng segera melompat ke samping untuk menghindar, lamat-lamat dia merasa kepalanya linu dan kaku. Aduh mak, teriak Lan Giokeng, besar amat tenagamu. Merah padam selembar wajah pendeta berwajah kuning itu, dia merasa pipinya bagaikan dibakar. Serunya diam-diam, sungguh memalukan. Kemudian pikirnya lebih jauh, namaku berada dalam deretan Capwe Elohan, tapi dalam jurus serangan tidak mampu mengungguli seorang bocah, untung tidak ada orang luar di sini, kalau tidak kejadian ini benar-benar akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Dalam pada itu pendeta berwajah hitam itu pun diam-diam. Merasa tercengang setelah melihat Lan Giokeng sanggup menahan gempuran To Alek Kim Kong Chiang dari Suhengnya, segera ujarnya, sudah lama aku dengar orang berkata bahwa ilmu yang paling diandalkan Butong Pei adalah ilmu meminjam tenaga, kau si bocah monyet mengakunya saja sebagai cucu murid Bu Siang Chinjin, masa ilmu sebangsa ini pun tidak paham? Hehehe tampaknya kau. Memang orang gadungan yang mengaku saja. Padahal siapa bilang Lan Giokeng tidak mengerti teori tentang menggunakan kelembutan mengatasi kekerasan. Sejak berusia 5 tahun dia sudah mulai belajar silat, dalam jangka waktu 11 tahun entah berapa banyak ilmu meminjam tenaga yang telah dipelajarinya. Akan tetapi biarpun teori mudah dipahami, gerakan tangan tidak susah dipelajari, justru yang sulit adalah care penggunaannya di mana dibutuhkan pikiran yang benar-benar tenang, kalau tidak, di saat sedang menghadapi musuh dengan begitu banyak perubahan, selisih waktu sedikit saja bisa menghasilkan akibat yang sangat berbeda. Di samping itu bila selisih tenaga dalamnya kelewat jauh, sehebat apapun sistem yang digunakan, belum tentu bisa menghasilkan akibat yang kelewat maksimal. Sudah barang tentu pendeta berwajah hitam itu pun memahami akan teori ini, hanya saja dia memang sengaja mengatakannya. Pertama untuk membantu Su Hengnya menghadapi ejekan, kedua dia pun sudah melihat kalau Su Hengnya berniat melukai pemuda itu, karenanya dia sengaja menyangkal kalau dia bukan murid Butong Pei, jadi seandainya di kemudian hari terjadi masalah dan keonaran, dia lebih gampang mencari alasan untuk menyangkal. Tapi perkataan itu justru menyadarkan pula Lan Giyokeng. Selama setengah bulan terakhir, Lan Giyokeng memang sudah banyak memahami simhoat tenaga dalam yang diberikan sucou kepadanya, hanya saja selama ini dia belum mendapat kesempatan untuk mencobanya dan dia kekurangan pengalaman. Dalam waktu singkat teori simhoat tenaga dalam pun mengalir di dalam benaknya, dari ada menjadi tiada, dibalik tiada tumbuh ada. Pikiran tidak ternodak godaan, mengalir bagai air di sungai. Mengurai keganasan Kim Kong, empat tahil mengubah seribu kakti. Begitu teori dibacakan, seketika pikiran bocah itu pun terbuka. Tiba-tiba pendeta berwajah kuning itu melancarkan kembali sebuah bacokan maut, cepat Lan Giyokeng menggetarkan senjatanya dan menyongsong dengan gagang pedang, begitu dia mencukil perlahan. Keraak sebatang dahan pohon sebesar lengan bocah yang tumbuh tiga jengkal dihadapannya telah terhajar patah oleh tenaga pukulan pendeta berwajah kuning itu. Lan Giyokeng sendiri meski dapat menggiring tenaga pukulan lawan hingga berubah arah dan mematahkan dahan pohon, tidak urung dia sendiri pun mundur satu, dua langkah dengan sempoyongan sebelum akhirnya bisa berdiri tedak. Hal ini disebabkan dia hanya berhasil memunahkan delapan bagian kekuatan lawannya. Kontan saja paras muka seng pendeta yang semula berwarna kuning, berubah jadi merah pada melantaran jengah. Perlu diketahui, dalam meminjam tenaga memukul tenaga meski tidak boleh terjadi benturan secara keras melawan keras, namun andai kata barusan Lan Giyokeng menggiringnya dengan memakai ujung pedang, sekalipun tidak sampai membuat pendeta berwajah kuning itu terkurung lengannya, dapat dipastikan dia akan menderita luka luar yang cukup parah. Entah dikarenakan rasa curiganya yang menimbulkan pikiran kacau, sewaktu dia mematahkan batang pohon tadi, lamat-lamat pendeta berwajah kuning itu seakan mendengar ada seseorang sedang tertawa dingin. Suara itu mengalun di angkasa, seolah ada seolah tidak ada, sulit baginya untuk memberdakan apakah suara itu suara dahan yang bergoyang, atau suara daun yang berguguran, atau bahkan hanya suara hembusan angin. Tapi dia merasa seolah mendengar suara itu, entah hayalan entah kenyataan, namun hal ini segera menimbulkan teka-teki dalam hatinya. Untuk menyelamatkan kehilangan muka, sambil tertawa dingin dia segera berseru, bocah keparat, biar ku tunjukkan ilmu tangan kosongku untuk merampas senjata-mu, jangankah sangka aku hanya bisa mengalahkan dirimu dengan tenaga dalam saja hingga menuduhku yang besar menganiaya yang kecil. Sembari membentak kelima jari tangannya bagaikan sebuah kaitan langsung mencakar Lan Giokeng. Walaupun menyerang namun pendeta itu sama sekali tidak merangsak maju, bahkan tubuhnya selalu menjaga jarak dengan ujung pedang Lan Giokeng sejauh 3, 5 inci. Tujuan tangan kosong merampas senjata adalah merampas senjata yang sedang digunakan pihak lawan, kalau tidak terjadi sentuhan, bagaimana mungkin dia bisa mencapai sasaran? Ternyata kepandayan silat yang digunakan saat ini adalah Leong Jiao Jiu, tangan cakar naga, salah satu ilmu silat di antara 72 macam kepandayan andalan Xiao Lim Si. Serangannya dilancarkan cepat bagaikan kilat, dalam setiap jurusnya serangan tipuan dan serangan nyata saling mendukung, perubahan yang diciptakan tidak terhingga. Dia selalu mengincar keteledoran pihak lawan, begitu muncul kesempatan maka serangan tipuan segera berubah jadi ancaman nyata, yang diancam pun jalan darah kematian di tubuh bocah itu. Namun di saat tidak ada peluang yang bisa digunakan, tenaga pukulannya seolah melayang kian kemari sehingga sulit bagi lawan untuk mengeluarkan lagi ilmu meminjam tenaga. Kalau dibilang tidak menggunakan tenaga dalam sama sekali, jelas pendeta itu sedang berbohong, sebab ilmu yang digunakan sekarang adalah ilmu pukulan bintang langit kecil, Xiao Tian Seng, yang bersifat lembut dan negatif, dalam setiap serangannya sama sekali tidak menimbulkan angin pukulan. Cuma saja, ilmu Liong Jiao Jiu memang benar-benar tidak memperagakan tenaga dalam. Bagi Lan Giokeng sendiri, sebetulnya ilmu pedang Tai Ke Tiam Hoat yang dipelajarinya sama sekali tidak kalah dengan ilmu Liong Jiao Jiu lawan, hanya bedanya, pendeta berwajah kuning itu sudah hampir 20 tahun lamanya melatih ilmu cakar naganya, sedang Lan Giokeng baru belakangan belajar ilmu pedang Tai Ke Tiam Hoat. Meski daya ingatnya cukup tinggi bahkan sudah memiliki daya cipta, namun bagaimanapun juga dia masih kalah jauh dibandingkan lawannya. Begitu pendeta berwajah kuning itu merubah taktik pertarungan dengan mulai bertarung bergerilia, sering berubah posisi dan melakukan ancaman yang bertubi-tubi, daya tekanan terhadap Lan Giokeng pun kian lama kian bertambah menghebat, lambat laun permainan pedang Lan Giokeng pun terbelenggu hingga sama sekali tidak dapat dikembangkan lagi. Pendeta berwajah hitam yang menonton jalannya pertarungan mulai berseri karena gembira, berulang kali dia bersorak-sorai memberi dukungan semangat kepada kakak seperguruannya. Bagus, bagus sekali. Sayangnya, setiap kali rekannya berteriak bagus sekali, kering pendeta berwajah kuning itu makin berkerut kencang, mimik wajahnya pun makin lama semakin tidak sedap dipandang. Lan Giokeng sama sekali tidak menghitung berapa jurus telah dilalui, namun dia sendiri telah menghitungnya secara diam-diam, kini seratus jurus sudah lewat. Tadi, dia sempat sesumbar dengan mengatakan dalam sepuluh jurus pasti berhasil meringkus Lan Giokeng, tapi sekarang jumlah jurusnya sudah berlipat sepuluh kali, bukankah tempik sorak dari sutenya sekarang sama artinya sedang mengejek dan mencemooh dirinya? Kendati pun sejujurnya pendeta berwajah hitam itu sama sekali tidak bermaksud begitu. Sambil menggertak gigi diam-diam pendeta berwajah kuning itu berpikir, kalau tidak ku tangkap bocah keparat ini, akan ku taruh di mana wajahku? Kobaran api amarah seketika membangkitkan nafsu membunuh dalam hati kecilnya, jurus-jurus pamungkas pun mulai digunakan, sekarang dia sudah tidak ambil peduli lagi apakah serangannya akan mengancam keselamatan jiwa Lan Giokeng atau tidak. Dia sertakan ilmu pukulan Xiao Tian Seng Chi yang ke dalam cakar naganya, sebentar menyodok sebentar menarik, dia gunakan tenaga dalamnya untuk membetut tubulan Giokeng seolah terhisap dalam pusaran air yang kuat, biarpun tidak sampai roboh, langkah kaki bocah itu mulai sempoyongan hingga tanpa terasa posisi tubuhnya mulai miring ke samping. Dengan cepat pendeta berwajah kuning itu melancarkan serangkaian jurus kilat, semua serangannya aneh dan sakti, dalam keadaan limbung meski Lan Giokeng berusaha bertelit ke arah manapun, tubuhnya selalu terkurung dalam pengaruh pukulan lawan. Dalam keadaan seperti ini, seandainya dia gagal untuk menghindar niscaya tulang pi pakutnya akan hancur kena cengkeraman musuh, sebaliknya bila Kero menghindarnya tepat, paling tidak pedangnya bakal berhasil dirampas lawan. Dalam keadaan yang kritis itulah tiba-tiba Lan Giokeng seolah mendengar ada orang berbisik di sisi telinganya, Pek Ho Kliang Chi, Hian Nyo Hawasa. Tanpa berpikir panjang lagi Lan Giokeng segera mengeluarkan dua jurus serangan itu. Untuk menggunakan jurus Bang Au Putih Pentang Sayap, tubuhnya harus melejit ke udara, karena itulah di saat langkahnya sempoyongan, dia segera menggunakan kesempatan itu untuk melambung. Tapi untuk menggunakan jurus burung belibis mengayuh pasir, dia harus membalikan tangan berputar setengah lingkaran busur ke arah kanan, padahal pendeta berwajah kuning itu sedang menyerang dari arah depan sedang badannya dalam posisi melambung. Bila jurus itu digunakan, bukankah pertahanannya jadi terbuka dan memberi peluang kepada lawan untuk menerobos masuk? Tapi Lan Giokeng sama sekali tidak berpikir sampai ke situ, sebab dia sudah mengenali suara bisikan itu berasal dari seseorang, seseorang yang paling dipercayainya. Berat-at jubah pendeta berwajah kuning itu segera tersambar hingga robek sepanjang 7 inci lebih, begitu nyaris pedang itu menyambar lewat hingga dada pun dapat merasakan hawa pedang yang menggidikan itu. Tidak terlukiskan rasa terkejut yang mencekam hatinya, tergopoh-gopoh dia melompat mundur sejauh beberapa dipal lebih. Ternyata sebelum memberi petunjuk, orang itu sudah memperhitungkan dengan tepat langkah berikut yang akan dilakukan pendeta berwajah kuning itu. Ternyata dugaannya memang tidak meleset, dalam waktu singkat dia telah menggeser posisinya dengan menyelingap ke belakang Lan Giokeng sambil melancarkan serangan. Akibatnya, gerakan itu sama halnya dengan menghantar diri menyongsong jurus burung belibis mengayuh pasir yang sedang digunakan Lan Giokeng. Yang lebih hebat lagi adalah orang itu pun telah memperhitungkan kalau Lan Giokeng setelah menggunakan jurus bangau putih pentangkan sayap masih memiliki kekuatan yang cukup untuk merobek jubah lawannya dengan jurus burung hitam mendayung pasir yang akan dilakukan, bahkan kekuatan tersebut tidak sampai melukai jiwa lawan. Begitu melihat jubah saudara seperguruannya tersambar robek, dalam gugup dan paniknya pendeta berwajah hitam itu tidak ambil peduli lagi apakah suhengnya terluka atau tidak, dengan sifat temperamennya dan berangasan segera bentaknya nyaring, bajingan cilik, jangan kau lukai suhengku. Senjata sekopnya langsung dihantamkan ke sepasang kaki Lan Giokeng. Senjata sekop adalah jenis senjata berat, lagi pula ilmu yang dilatih pendeta bermuka hitam itu adalah ilmu GW Akeng, tidak heran kalau kekuatan sepasang lengannya mencapai ribuan kati beratnya. Bukan saja dia sudah menyerang tiga bagian tubuh Lan Giokeng, bahkan serangan sekopnya sama sekali tidak kenal ampun. Dalam menghadapi ancaman yang datang, Lan Giokeng benar-benar terjerumus dalam posisi terdesak, dalam keadaan begini, seandainya dia berhasil mempertahankan nyawanya pun, kemungkinan besar sepasang kakinya akan berpisah dengan badan. Tentu saja Lan Giokeng menggang jadi cacat, walaupun kekuatan lawan berat bagai bukit taisan, hadapilah bagai hembusan angin sejuk, serta merta dia pun menggunakan ilmu sil yang pojian keng kekuatan empat kati menangkis tindihan ribuan kati untuk menghadapi datangnya ancaman. Penaga dalam yang dimiliki pendeta bermuka hitam ini jauh di bawah kemampuan suhengnya, ketika Lan Giokeng menggunakan ilmu sil yang pojian keng untuk menghadapi pendeta berwajah kuning tadi, hasil yang diperoleh tidak seberapa besar. Sebaliknya ketika digunakan untuk menghadapi pendeta berwajah hitam ini, hasilnya benar-benar luar biasa. Ilmu sil yang pojian keng memang tidak takut menghadapi kekuatan musuh yang besar, makin besar kekuatan musuh maka daya pentel yang dihasilkan pun semakin besar. Belah aam terdengar suara benturan dasyat yang memekikan telingap berkumandang di angkasa, mendadak senjata sekop pendeta berwajah hitam itu melenceng ke arah lain, begitu dasyat getaran yang terjadi, bukan saja dia tidak sanggup lagi memegang senjatanya hingga terlepas dari genggaman, bahkan pergelangan tangannya terasa sakitnya bukan kepalang. Gempuran dasyat itu dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, namun hanya dalam waktu singkat menang kalah sudah ketahuan hasilnya. Dengan termanggulan Giyokeng memandang sekejap sekeliling karena, dia menjumpai kedua orang pendeta itu berdiri lesu bagaikan ayam jago yang kalah bertarung, wajahnya kelihatan sedih sekali. Tiba-tiba Lan Giyokeng merasakan pandangan matanya jadi terang, kedua orang pendeta itu pun serentak mendongakan kepalanya. Ternyata di tengah harna telah bertambah dengan beberapa orang. Tong Hong Toako, ternyata memang kaulan Giyokeng segera berseru tertahan. Dalam pandangan matanya, dia hanya memperhatikan Tong Hong Li yang seorang dan sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap dua orang lain yang muncul pada saat yang bersamaan. Kedua orang itu adalah Hwesio Tua berusia 60 tahunan, bahkan mereka adalah Hwesio Tua dengan kedudukan yang luar biasa. Yang pertama adalah Pun Bu Tai Su, ketua ruang tatmuan dari Kuil Xiao Lim, sedangkan orang kedua adalah Tong Sian Sang Jin, Hong Tiang Kuil Xiao Lim Si. Mimpi pun kedua orang pendeta penjaga pintu itu tidak menyangka kalau ketua partai bakal muncul sendiri keluar pintu, bahkan diiringi ketua ruang tatmo. Dengan wajah dingin bagai saljuk pun Bu Tai Su segera menegur, Wan Tong, kau sebagai anggota ruang lohan mengapa berani bertindak sebelum tahu persoalan? Apalagi menggunakan ilmu sakti perguruan kita untuk menghadapi Xiao Si Chu yang belum lagi dewasa? Pendeta berwajah kuning itu segera menyahut, Tai Chu tahu salah, tapi harap ketua maklum, Xiao Si Chu inilah yang berbohong lebih dulu, dia mengaku sebagai murid Bu Tong Pe bahkan sengaja provokasi untuk mencari gara-gara. Sudah pasti di belakangnya ada dalang lain yang memberi perintah, itulah sebabnya Tai Chu berniat melacak dulu identitasnya. Tutup mulut bentak pun Bu Tai Su makin gusar, bukankah Xiao Si Chu itu sudah mengutarakan dengan jelas maksud kedatangannya? Kau sendiri yang mengada-ada dan berpikir yang bukan-bukan, ayo cepat minta maaf kepada Xiao Si Chu itu. Pendeta berwajah kuning itu semakin terkesiap, bisiknya agak tergagap, jadi, jadi Xiao. Xiao Si Chu ini benar-benar murid Bu Tong. Begitu melihat Hang Ti yang partai Xiao Lim dan ketua Tatmuan bersikap begitu hormat terhadap Lan Giokeng, sebutan bocah keparat kecil pun tidak berani diutarakan. Terdengar pun Bu Tai Su berkata lagi, atas dasar apa kau mencurigai dia bukan murid Bu Tong Pei. Ilmu pedangnya memang agak mirip ilmu Tai Ke Tiam Hoat dari Bu Tong Pei, namun dalam kenyataan sama sekali berbeda. Jadi menurut pandangan Te Chu, kemungkinan besar dia bukan ahli waris dari Tio Sam Hong. Pun Bu Tai Su tidak langsung menanggapi perkataannya, dia berpaling dulu ke arah ketua Xiao Lim, kemudian ujarnya, Su Heng, kau jauh lebih memahami tentang ilmu pedang pelbagai aliran ketimbang aku, entah bagaimana menurut pandanganmu. Apakah aku salah lihat? Betul, Sahutong Sian Sang Jin, ilmu pedang yang digunakan Xiao Si Chu ini meski sedikit berbeda dengan ilmu pedang Tai Ke. Kiam Hoat yang beredar saat ini, tapi semua ilmu pedang kalau hanya mengutamakan gerakan, sudah pasti kemampuannya akan merosot drastis. Berbeda dengan Tai Ke Kiam Hoat yang digunakan Xiao Si Chu ini, kemampuannya boleh dibilang sudah mencapai tingkatan luar biasa. Perkataan Su Heng sangat sesuai dengan jalan pikiranku, dengan wajah berseri Sahut pun Bu Tai Su, Xiao Si Chu, bila dugaanku tidak keliru, ilmu pedangmu pasti warisan langsung dari Bu Siang Chin Jin bukan? Sebagaimana diketahui, Lan Giokeng belajar ilmu pedang dari ayah angkatnya, tapi Kiam Bo berasal dari warisan Su Chownya. Sekalipun ayah angkatnya mengajarkan jurus pedang yang keliru, namun ilmu pedang yang berhasil dia pahami dari Kiam Bo justru merupakan ilmu pedang yang asli. Namun pemahaman yang berhasil dia peroleh, sedikit banyak lantaran petunjuk dari Tong Hong Liang, bahkan dilakukan pula dari perbaikan yang selalu dia lakukan terhadap jurus pedang ajaran ayah angkatnya, jadi sedikit banyak ayah angkatnya ikut punya pahala dalam hal ini. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab, setelah sangsi beberapa saat akhirnya dia berkata begini, boleh dibilang demikian. Jawaban yang samar-samar ini kontan membuat Pun Butai Su berkerut kening, pikirnya, jangan-jangan masih ada masalah lain? Namun dia tidak ingin melacak lebih jauh, apalagi terhadap anak murid perguruan lain. Tong Sian Sang Jin menghela nafas panjang, katanya, tidak heran kalau belakangan nama besar Butong Pei bisa melampui nama Xiao Lim, terlepas yang lain, orang-orang berbakat dalam Butong ternyata memang jauh lebih hebat daripada Xiao Lim Pei. Hanya seorang cucu murid dari Bu Siang Chin Jin pun sudah mampu menandingi murid kepala dari ruang Lohan Tong kita. Tecu tidak becus, semoga Hang Ti yang sudi memaafkan dengan ketakutan buru-buru pendeta berwajah kuning itu berseru. Xiao Lim, Butong dulunya berasal dari serumah, jadi kekalahanmu di tangan cucu murid Bu Siang Chin Jin bukan terhitung sangat memalukan. Aku hanya merasa sedikit menyesal, bukan lantaran menyalahkan kemampuanmu yang tidak becus. Yang ingin ku katakan, Tindakanmu benar-benar telah salah aturan, bersikap kurang sopan kepada Xiao Si Chu, sekalipun yang menang dirimu pun kau tetap harus minta maaf kepadanya. Pendeta berwajah kuning itu berdiri tersipu-sipu, malunya bukan kepalang. Masih mending kalau dia yang menang dan minta maaf, sekarang bukan saja sudah keok di tangan musuh, harus minta maaf lagi. Tentu saja dia tidak berani membangkang perintah Seng Ketua, terpaksa sambil menahan rasa malu dia minta maaf kepada Lan Giyokeng, katanya, Xiao Si Chu, maafkan Xiao Ceng punya metu, tidak berbiji hingga tidak mengenalimu sebagai murid hebat dari Butong, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buru-buru Lan Giyokeng balas memberi hormat, sahutnya, tidak berani, tidak berani, padahal, tanda petik, Belum selesai dia berkata, sudah ada orang lain yang mewakilinya berbicara. Pendeta berwajah hitam itu paling tidak sabaran, dia merasa sangat tidak puas setelah mendengar ketuanya memuji Lan Giyokeng, bahkan memandang rendah kemampuan Su Heng sendiri, maka begitu mendengar Lan Giyokeng mengatakan tidak berani, dia langsung menyerobot sambil berseru, huuh, Xiao Si Chu itu tidak sampai kalah karena sudah mendapat petunjuk orang lain. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa mengungguli Wan Tong Su Heng? Benar, Lan Giyokeng segera membenarkan, sebetulnya aku memang bukan tandingan Ho Siu itu. Wan Yap, katapun Butai Su tiba-tiba, tahukah kau apa? Sebabnya latihan ilmu silatmu selalu tidak bisa peroleh kemajuan? Ini dikarenakan pikiranmu tidak dapat kosong, coba bayangkan sendiri, semisal tadi kau sedang bertarung melawan Xiao Si Chu itu, apakah kau mampu peroleh kemenangan hanya dikarenakan aku memberimu petunjuk dari samping karena? Pendeta berwajah hitam itu pun tahu kalau tadi dia dikalahkan Lan Giyokeng dalam satu gebrakan karena dia sudah termakan ilmu lembek melawan keras yang dimiliki lawan, dia pun sadar kalau tenaga dalamnya amat cetek, yang dimiliki hanya tenaga guakang saja. Jadi sekalipun mendapat petunjuk dari guru hebat pun tidak nanti dia bisa mengalahkan musuhnya. Biar begitu, dia tetap merasa tidak puas, ujarnya, kuakui kepandaianku memang tidak mampu mengalahkan Xiao Si Chu itu, tapi pengakuan dari Xiao Si Chu ini pun tidak bisa dipercaya 100%. Apa yang ku katakan adalah kata sejujurnya, ujar Lan Giyokeng cepat, dalam hal mana Toa Huasyo tetap merasa tidak percaya. Kau mengatakan sedang mendapat perintah dari suco mu bus yang cinjin untuk mencari seorang huasyo juru masak di kuil kami. Benar. Bus yang cinjin hanya memerintahkankah seorang diri benar. Pendeta berwajah hitam itu mendesak lebih jauh, ujarnya lagi, kau sama sekali tidak mengajak serta saudara seperguruanmu yang lain. Lan Giyokeng segera berkerut kening, pikirnya, ribet amat Hoasyo yang satu ini, namun dia menjawab juga, suco hanya mengutus aku seorang, tentu saja tidak disertai rekan perguruan lainnya. Sambil tertawa dingin pendeta bermuka hitam itu menuding ke arah Tong Hongliang, serunya, lalu siapakah orang itu? Kau berani mengatakan kalau dia bukan anggota perguruan Butong? Sebagaimana diketahui, Tong Hongliang dapat memberi petunjuk ilmu pedang Tai Ke Tiam Hoat kepada Lan Giyokeng, tentu saja dia menyangka Tong Hongliang adalah anggota perguruan Butong. Dia adalah saudara angkatku, tapi bukan berasal dari Butong Pei. Wan Tong tampak terkejut, ditatapnya Tong Hongliang dengan matum lotot kemudian ujarnya, petunjuk ilmu pedang yang kau berikan kepada Siau Si Chu tadi sangat dasyat, masa kau bukan anggota Butong Pei? Tong Hongliang mendengus dingin. HMM, biarpun nama besar Butong Pei hampir sejajar dengan nama Siau Lim Pei namun aku masih tidak berminat menjadi murid Butong Pei. Jawaban tersebut kontan saja menimbulkan kecurigaan pun Butai Su, selanya, maaf bila metelolap melamur, boleh tahu Sucu berasal dari perguruan mana? Aku sendiri pun tidak tahu diriku berasal dari perguruan mana, jawaban itu tidak berhasil berkelit, walaupun Sucu wayahian. Tin Chu berasal dari Kun Lun Pei namun ilmu pedangnya boleh. Dibilang sudah membentuk aliran sendiri, kemudian ketika tiba pada jaman gurunya, Xiang Tian Beng, dia semakin banyak membaurkan ilmu pedang dari aliran lain ke dalam ilmu pedangnya hingga tercipta ilmu pedang Huyeng Hwee Sian Kiam Hoat yang membawa dia memperoleh julukan sebagai Kiam Sin, si rasul pedang. Tentu saja pun Butai Su tidak mengetahui akan hal ini, sambil mendengus pikirnya, sekalipun kau enggan mengatakannya, memang aku tidak punya care untuk mengetahuinya. Sementara itu dari dalam kuil kembali bermunculan beberapa orang pendeta yang mendengar kabar itu, tapi begitu melihat ketua mereka hadir di arna, serem tak mereka hanya berdiri di samping dengan tenang, siapapun tidak berani banyak bicara. Lolap tidak berminat mencari tahu asal lusul si Chu, kembalipun Butai Su berkata, tapi apa maksud kedatangan si Chu kemari? Harap kau katakan yang jelas. Makin lama nada bicaranya semakin keras. Kedatanganku sama seperti adik angkatku, ingin menyambangi seorang pendeta agung, ujar Tong Hong Liang. Jangan kau sebut dulu siapa nama pendeta itu, sebelumnya lebih baik ku jelaskan dulu peraturan yang berlaku dalam kuil Xiao Lim. Kami Xiao Lim Pei sama sekali tidak melarang kunjungan tamu, namun bila orang itu berniat menjajal kepandayan silat dari Xiao Lim Pei maka dia harus melakukan pertandingan terlebih dulu kemudian baru dipastikan apakah dia pantas untuk memasuki kuil kami atau tidak. Maksud dari perkataan ini jelas sekali, jika tidak memenuhi persyaratan maka jangan harap bisa melangkah masuk ke dalam pintu gerbang kuil Xiao Lim, otomatis jangan berharap bisa bertemu dengan orang yang cari. Ilmu silat dari partai Anda sudah tersohor di seantero jagat dan dikagumi setiap orang, kata Tong Hong Liang, aku rasa tanpa dicoba pun aku sudah tahu kalau kepandayan silat kalian sangat tangguh. Aku rasa peraturan ini tidak cocok untukku. Kami tidak butuh bantahan atau penjelasan dari situ, yang kami tunggu sekarang adalah tindakan si Chu. Tadi, secara diam-diam si Chu telah membantu adik angkatmu untuk meraih kemenangan, tindakanmu itu sama artinya sedang menjajal kepandayan silat kami. Mencoba ilmu silat memang bukan sesuatu yang luar biasa, jadi bila si Chu tetap ingin melangkah masuk ke dalam kuil, lebih baik jangan ditampik lagi peraturan yang kami terapkan. Tong Hong Liang segera tertawa. Tai Su adalah ketua ruang tatmo, mana berani ku jajal kemampuan Tai Su? Pendeta berwajah hitam itu segera mendengus. Selanya, HMM, apakah kau tidak merasa kelewat memandang tinggi statusmu? Dari mana kau bisa tahu kalau ketua ruang tatmo kami yang bakal bertarung melawanmu? Cai Ha tidak berani punya keinginan tersebut, namun kalau dibatasi saling menutul saja, bagaimana kalau persilahkan To'ahu Asyo yang memberi petunjuk beberapa jurus? Pendeta berwajah hitam itu adalah panglima yang kalah perang di tangan Lan Giokeng ternyata dia cukup terbuka, sahutnya sambil mendengus. HMM, Sudah jelas kau tahu kalau aku bukan tandinganmu, masih ingin memilih buah yang paling lembek untuk dimakan? Aku tidak bakalan termakan oleh tipu muslihatmu. Pendeta berwajah kuning yang bergelar wantong itu cepat berkata pula, tadi Xiao Cheng sudah merasakan kehebatanmu tentang ilmu pedang, kalau boleh harap si Chu memberi petunjuk lagi dalam ilmu silat yang lain, Xiao Cheng pasti akan merasa tersanjung. Rupanya dia menganggap dalam pertarungannya melawan Lan Giokeng tadi, dialah yang seharusnya menang, tapi gara-gara Tong Hong Liang memberi petunjuk kepada Lan Giokeng, akhirnya dialah yang menderita kekalahan, dia merasa kekalahan itu tidak seharusnya diperoleh, oleh sebab itu kali ini dia tantang Tong Hong Liang untuk berdual, agar semua rasa kesalnya bisa terlampiaskan. Sebelum Tong Hong Liang memberi pernyataan apapun, pun Bu Tai Su telah berkata lebih dulu, Wan Tong, kau sudah melupakan peringatan apa yang ku katakan tadi? Dengan perasaan terkejut buru-buru Wan Tong menyahut, Te Chu dilarang bertindak sebelum tahu permasalahannya. Benar sekali. Xiao Lim dan Bu Tong berasal dari sumber yang sama, Bila kau sedang menjajal ilmu dengan murid Bu Tong maka bukan menang kalah yang diutamakan, lagi pula kau sudah bertanding satu kali, bila kau tetap harus maju lagi untuk bertanding dengan orang luar, apa tidak khawatir akan ditertawakan orang kalau Xiao Lim bei kita memang sudah tidak punya orang lagi? Maksud perkataan itu adalah dia ingin memisahkan Kero menghadapi Lan Giyokeng dan Tong Hong Liang, oleh karena Lan Giyokeng berasal dari Bu Tong yang masih terhitung satu aliran dengan Xiao Lim, maka dia dianggap orang sendiri. Sebaliknya menganggap Tong Hong Liang sebagai orang luar. Mendengar perkataan itu, rasa ingin menang di hati kecil Tong Hong Liang pun segera terangsang, pikirnya, baru saja Ketua Ruang Tatmo dari Xiao Lim sih memperingatkan muridnya agar jangan mengurusi soal menang kalah, padahal bukankah dia sendiri pun masih bernapsu dengan urusan menang kalah? HMM, asal bukan Ketua Xiao Lim atau Tiang Lo dari Ruang Tatmo yang turun tangan sendiri, biarpun murid Xiao Lim sangat banyak, rasanya sulit untuk menemukan jagoan yang mampu mengalahkan diriku. Berpikir begitu, dia pun berkata, kalau toh dalam partai kalian berlaku peraturan seperti ini, kalau begitu Cai He mohon Hang Tiang dan Ketua Tatmo mau memilihkan seorang muridmu untuk memberi petunjuk kepadaku. Biarpun orang berbakat dalam kuil Xiao Lim tidak banyak jumlahnya, namun tidak usah dipilih dengan seksama, kata pun Bu Tai Su, kemudian sambil menggapai, teriaknya, Wan Seng, kemari kau. Salah satu di antara para Huo Xiao yang baru keluar dari kuil dan berdiri tenang di sisi arna segera berjalan keluar dari rombongan, dia adalah seorang Huo Xiao kurus kering. Te Chu Wan Seng menanti perintah dari Ketua. Si Chu ini berkata kalau dia sendiri pun tidak tahu ilmu silatnya berasal dari aliran mana, kini aku minta kau untuk menjajal. Kepandaian silatnya, butuh berapa jurus untuk mengetahui asal-usul perguruan orang ini. Wan Seng menengok Tong Hong Liang sekejap, kemudian sahutnya, sepuluh jurus. Apakah Si Chu bersedia untuk bertanding mengikuti peraturan yang berlaku di sini? Tanya pun Bu Tai Su. Tong Hong Liang tersenyum. Sebagai tamu, tentu saja aku harus menuruti kemauan Tuan Rumah, silahkan Tai Su memberi petunjuk. Dengan sepuluh jurus sebagai batasan, jika dalam sepuluh jurus dia tidak mampu menunjukkan asal-usul perguruanmu, anggaplah dia yang kalah dan kau yang menang. Hahaha, bukankah aku yang diuntungkan seru Tong Hong Liang sambil tertawa tergelak? Wan Seng mendengus dingin. Kelewat awal untuk berkata begitu, ujarnya, kau sangka dengan bertarung menurut aturan, maka kau pasti dapat menangkan pertarungan kali ini. Aku tidak bermaksud begitu, hanya saja aku jadi orang inginnya semua bertindak adil. Kalau toh dalam pertandingan ini kalian telah memberi sedikit keuntungan bagiku, maka dalam mencoba pengetahuanmu nanti, aku pun boleh mengalah satu langkah untukmu. Kau terlalu percaya diri, selapun bu sambil tersenyum, bisa bertanya, dengan care apa kau hendak mengalah satu langkah? Bila dalam sepuluh jurus nanti, siapapun murid siyaolin yang berhasil mengetahui asal-usul ilmu silatku, anggap saja kalian yang menang. Jadi tidak terbatas pada Wan Seng Tai Su seorang. Bagus, kalau begitu kita tentukan demikian saja. Jika kau menang, pintu gerbang siyaolin si akan terbuka lebar untuk kau masuki, sebaliknya bila kau kalah, maaf, kami tidak akan mengizinkan kau untuk melangkah masuk ke dalam kuil kami. Sambil melepaskan hutim yang disisipkan di belakang punggung, ujar Wan Seng kemudian, apa yang ingin dibicarakan kedua belah pihak telah disampaikan secara jelas, sekarang silahkan si Chu melancarkan serangan. Tidak terlihat dia mengambil posisi, Hwasyu itu hanya berdiri dengan begitu saja di hadapan Tong Hongli yang biar begitu. Ternyata Hwasyu itu berdiri begitu kokoh bagaikan sebuah bukit karang. Tercekat perasaan Tong Hongli yang sehabis melihat hal ini, pikirnya, aku tidak boleh pandang enteng Hwasyu ini. Maaf seru Tong Hongli yang sambil mencabut pedangnya. Tiba-tiba semua orang merasakan pandangan matanya menjadi silau, sekilas cahaya putih bagai kilat yang membelah bumi telah menerobos ke muka, kedasyatannya sungguh mengerikan. Diiringi kemudian terdengar suara senjata membelah angin, begitu nyaring suaranya membuat kendang telinga mendengung keras, Tong Hongli yang telah melancarkan jurus serangannya yang pertama. Lan Giokeng yang menyaksikan kejadian itu jadi terperanjat, pikirnya, ternyata Tong Hongto Ako selain mengerti ilmu Tai Ke Kiam Hoat, permainan Lian Hwan Toh Beng Kiam Hoatnya pun jauh lebih hebat ketimbang aku. Pendeta berwajah kuning yang berdiri di samping pun Buta Isu segera berkata, gerakan ini mirip sekali dengan jurus Lui Tian Chiao Hong, Guntur Halilintar bergantian menggempur, dari ilmu pedang Butong Pei. Sama seperti Lan Giokeng, dia pun merasa terkejut bercampur sangsi, walaupun artinya sama namun Ker bertanya kedua orang itu berbeda. Betul, jawab pun Buta Isu sambil tersenyum, kekuatannya memang mirip sekali dengan jurus Guntur Halilintar bergantian menggempur, namun daya penghancurnya masih jauh di atas jurus serangan dari Butong Pei. Begitu mendengar penjelasan itu, Wan Tong si pendeta berwajah kuning itu segera menjadi paham, jurus yang digunakan Tong Hongli yang sepintas memang mirip jurus Lui Tian Chiao Hong dari Butong Pei, padahal kemampuannya mengendalikan pedang justru jauh berbeda, dan jelas bukan berasal dari aliran Butong Pei. Baru selesai perkataan itu diucapkan, jurus pertama dari Wan Seng telah dilancarkan. Sungguh aneh, ketika diakebutkan senjata huditimnya dengan santai, cahaya putih yang semula mengancam tubuhnya seketika terkungkus di tengah arna. Bukan saja jurus Lui Tian Chiao Hong yang mahadasyat itu tidak mampu dikembangkan bahkan kedasyatannya seolah mengalami hambatan. Begitu melancarkan serangan, gempuran lawan seketika tertahan, hal ini membuat Wan Seng kembali berpikir, biarpun dia ingin membingungkan aku dengan menggunakan jurus pedang aliran lain, tidak sulit untuk mengalahkan dirinya, tapi yang paling penting sekarang adalah memaksa dia untuk menggunakan jurus pedang perguruan sendiri. Berpikir begitu, seketika dia lancarkan serangan balasan yang ganas dan mematikan. Tampaknya Tong Hong Liang dapat membaca suara hatinya, dalam sekejap metu kedua orang itu nyaris pada saat yang bersamaan berganti jurus. Wan Seng mengebaskan huditimnya, seluruh bulu kebutannya berdiri kaku bagaikan beribu batang jarum baja, semuanya diarahkan untuk menusuk jalan darah mematikan di tubuh Tong Hong Liang. Biasanya kalau menotok dengan jari tangan, paling banyak hanya satu jalan darah yang bisa ditotok, tapi bila menusuk dengan bulu huditim, nyaris hampir seluruh jalan darah penting di tubuh Tong Hong Liang sudah berada dalam lingkaran ancamannya. Kepandaian menusuk jalan darah semacam ini belum pernah dijumpai Lan Giyokeng dalam hidupnya, diam-diam dia bermandikan keringat dingin karena ikut menguatirkan keselamatan Tong Hong Liang. Namun perubahan jurus kedua yang dilancarkan Tong Hong Liang lebih membuatnya tercengang dan diluar dugaan. Menurut aturan, ilmu pedang Lian Huan Toh Beng Kiam Hoat harus digunakan secara berantai dan bersambungan. Setelah jurus pertama Lui Tian Chiao Hang yang merupakan jurus keras, jurus berikut meski tidak segarang pertama, namun makna jurus seharusnya merupakan kelanjutan dari jurus sebelumnya. Siapa tahu perubahan jurus yang dilakukan Tong Hong Liang sama sekali di luar dugaan. Bagaikan ribuan kuda yang sedang berlari kencang, tiba-tiba serentak menghentikan langkahnya. Tiba-tiba cahaya pedang menghilang, ujung pedang bergetar pelan, kekuatan pedang pun berkedip dan memancar tiada beraturan. Sekalipun nampak kacau, namun dalam pandangan seorang ahli seluruh tubuhnya saat ini sudah terlindung di bawah penjagaan yang sangat ketat, padahal kekatnya sama sekali tidak ditemukan titik kelemahan apapun. Menyaksikan hal ini tanpa terasa Hang Tiang Siao Lim Si, Tong Sian Sang Jin ikut manggut-manggut memuji, ilmu pedang Tai Kekiam Hoat yang diciptakan Tio Sem Hang ternyata memang luar biasa hebatnya, sayang kita semua terlambat lahir 200 tahun hingga tidak punya rejeki untuk menyaksikan permainan jurusnya. Akan tetapi permainan Tai Kekiam Hoat yang dilakukan si Chu ini pun sama seperti yang kau katakan, sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, sahuk pun butai su pula. Tepat sekali perkataanmu, ilmu pedang Tai Kekiam Hoat yang dimiliki si Chu ini mungkin saja belum bisa menandingi Tio Chin Jin di masa lampau, tapi kalau kita bicara dari jurus tersebut, boleh dibilang kemampuan menyerangnya telah mencapai tingkat tanbagaikan geledek dan pertahanannya rapat bagai air samudera. Kalau dua orang jagoan paling hebat dari Siao Lim Si pun sudah memberikan pujiannya, tentu saja rasa kagumlan Giyokeng jauh melebihi mereka. Ternyata jurus kedua yang digunakan Tong Hong Liang adalah jurus Ji Hang Sip dari Tai Kekiam Hoat, seolah bertahan namun tidak bertahan, seolah menyerang namun tidak menyerang. Lan Giyokeng cukup tahu bahwa gerakan itu mengandung dua tujuan yang berlawanan, tanpa terasa dia berpikir, dia memang luar biasa sekali, mungkin hanya Su Chou seorang yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keinginan. Oleh karena Lan Giyokeng belum pernah menyaksikan ilmu pedang dari Bo Chiong Long, maka dia tidak bisa memberikan komentarnya. Padahal waktu itu, Tong Hong Liang sendiri pun sedang berpikir, sungguh memalukan. Jangan lagi menandingi Tio Chin Jin di masa lampau, kemampuan Bo Chiong Long pun sepuluh kali lipat lebih hebat daripada kepandaianku sekarang. Setelah melalui dua jurus pertarungan, kedua belah pihak sama-sama merasa terperanjat dan tidak berani lagi memandang enteng pihak lawan. Sewaktu pertama kali berjumpa Wan Seng, dia sangka Ho Shou ini berasal dari angkatan Wan yang berarti satu angkatan dengan pendeta berwajah kuning itu, itu berarti kepandaian silatnya tidak bakalan kelewat tinggi, tapi sekarang dia bara tahu kalau dugaan itu keliru besar. Ternyata walaupun Wan Seng dan Wan Tong sama-sama merupakan anggota ruang Lohan Tong, namun dalam deretan 18 Lohan, posisi Wan Tong adalah orang ke-13, sementara Wan Seng menempati urutan kedua. Kalau termasuk para Tiang Lo dari ruang Tatmo dihitung semua, maka dia merupakan salah satu jago paling tangguh di antara sepuluh jago tangguh lainnya dari Siou Limpei. Selain hebat, dia pun masih memiliki satu kelebihan, kelebihan mana tidak akan tertandingi oleh Tiang Lo manapun dari ruang Tatmo, yakni pengetahuannya tentang aliran silat pelbagai perguruan jauh lebih banyak dari siapapun, tidak seperti para Tiang Lo lain dari ruang Tatmo yang kebanyakan hanya mempelajari ilmu silat aliran sendiri. Tong Hong Liang sendiri walaupun amat cerdas, namun ciptaan barunya dalam ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat belum mampu membuat setiap jurus serangannya mencapai tingkatan luar biasa, apalagi di sana pun hadir dua orang pendekta sakti yang ikut menonton jalannya pertarungan. Dia sadar bila mana pertarungan semacam ini berlangsung lebih jauh, maka pada akhirnya aliran ilmu silat perguruannya pasti akan ketahuan juga. Tong Hong Liang menyadari hal ini ketika pertarungan sudah memasuki jurus ketujuh, tiba-tiba gerak serangannya berubah, tubuh pedang berubah jadi gerakan busur, secara bersamaan ujung pedangnya mengancam lima buah tempat sekaligus. Pendeta bermuka hitam itu langsung berseru tertahan, katanya, jurus pedang apakah ini? Rasanya seperti pernah dikenal? Wan Seng Kontan mendengus dingin. Goblok! Masa kungfu perguruan sendiri pun tidak dikenal dan peratnya. Oha, ternyata baru saja dia menggunakan jurus Kina Jiu Seruan Tong seolah baru sadar. Ternyata Tong Hong Liang telah melebur ilmu Kina Jiu Hoat dari Syao Limbe ke dalam ilmu pedangnya. Mendengar itu Tong Hong Liang tertawa terbahak-bahak. Ketika palsu jadi asli, asli jadi palsu, kalau palsu bisa mengacaukan asli, kenapa tidak kugunakan yang palsu? Mimpi pun Wan Seng tidak menyangka kalau pihak lawan bisa memergunakan jurus sakti dari perguruannya, dia jadi tertegun, serangan dasyat yang dilancarkan pun seketika berhasil dipunahkan Tong Hong Liang. Namun kemampuan Wan Seng dalam meyakini ilmu Kiliong Jiu sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, jurus serangan dari Tong Hong Liang tadi hanya sempat mengecoh pandangan matanya dalam waktu singkat. Setelah tertegun segera serunya sambil tertawa dingin, segera akan kusuruh kau mengetahui apa yang disebut asli dan apa yang disebut palsu. Senjata hudinimnya digetarkan, beribu lembar bulu segera mengurung seluruh batok kepala Tong Hong Liang. Jurus serangan dari Wan Seng ini pun diciptakan dari ilmu Lyong Jiu Jiu, setelah melalui pengerahan tenaga murninya, hampir seluruh bulu senjata hudinimnya berubah seakan sebuah jari tangan yang bisa mencengkeram musuh dari berbagai sudut. Begitu hebatnya perubahan ini membuat pun Buta Isu sendiri pun ikut berseru memuji. Tidak mampu membendung datangnya ancaman, Tong Hong Liang mundur satu langkah, pedangnya perlahan-lahan membentuk gerakan melingkar, biarpun gerakannya sangat lamban, namun beribu lembar bulu senjata hudinim dari Wan Seng seketika terbendung di luar lingkaran pedangnya. Tidak perlu bantuan dari Seng Hang Tiang serta ketua ruang tatmupun Wan Seng sudah tahu kalau jurus serangan yang digunakan lawan adalah jurus Tai Si Mi Kiam Hoat dari aliran Tian Sanpei. Ho Tian Tok Chiang Bun Jin pendiri dari Tian Sanpei adalah sahabat karib partai Sio Lin, dia pernah menggunakan posisinya sebagai angkatan muda, bertanding melawan ilmu warisan Ho Tian Tok ini. Ilmu pedang Tai Si Mi Kiam Hoat, ilmu pedang Bukit Si Mi, mengambil makna dari filsafat yang berbunyi dalam biji bunga tersimpan Bukit Si Mi, merupakan sebuah ilmu pedang yang paling handal untuk menghadapi ilmu pengendalian pedang, apabila ilmu silat yang dimiliki kedua belah selisih tidak terlalu banyak, maka bila pihak yang lemah menggunakan jurus pedang ini, dia akan segera merebut posisi di atas angin dan tidak terkalahkan. Wan Seng pernah menjajal ilmu warisan Ho Tian Tok ini, dia segera menyadari kalau jurus yang digunakan Tong Hong Liang mirip sekali dengan gerakan jurus ilmu pedang Tai Si Mi Kiam Hoat. Hanya saja tenaga dalam yang digunakan untuk mengendalikan pedang bukan merupakan Sim Hoat tenaga dalam aliran Tian Sanpei. Sambil tertawa dingin dia berseru, HMM, kalau palsu tetap palsu, mana mungkin mengaku jadi asli. Tiba-tiba dia putar balik senjata hudik timnya, dengan gagang senjata dipakai sebagai senjata poan kean pit, dia sodok jalan darah siang ki hiat di dada Tong Hong Liang. Walaupun hanya sebuah jalan darah yang ditotok, namun daya pengaruhnya justru jauh lebih kuat ketimbang ancaman bulu hudik tim yang mengancam seluruh jalan darah di tubuhnya. Kelihatannya Tong Hong Liang sedikit keteteran dan sulit untuk melakukan penangkisan, tiba-tiba tubuhnya bergerak cepat, dengan menggunakan sebuah jurus ilmu pedang yang halus dan lembut. Dia bergerakian kemari, gerakannya seperti orang sedang menari, indah dan sangat menarik. Begitu Tong Hong Liang menggunakan jurus itu, paras mukawan seng yang semula kaku tanpa perasaan tiba-tiba terselip suatu perubahan yang sangat aneh, tampak tubuhnya ikut bergerak, senjata hudik timnya bergeser ke samping, dia seolah merasa takut untuk menghadapi jurus serangan dari Tong Hong Liang ini hingga tidak berani mendesak lebih jauh. Pun Butai Su yang ikut menyaksikan jalannya pertarungan pun ikut berseru tertahan. Tentu saja jurus yang digunakan Tong Hong Liang ini dilakukan sangat bagus, namun seruan tertahan daripun Butai Su bukanlah disebabkan karena kehebatannya. Ternyata di saat Tong Hong Liang didesak lawan hingga keteteran dan tidak mampu menangkis, tanpa sadar dia telah menggunakan ilmu pedang dari aliran Kun Lun Pei. Su Chownya, Hian Tin Chu memang berasal dari Kun Lun Pei sementara ilmu pedang aliran Kun Lun yang dipelajari Tong Hong Liang pun berasal langsung dari gurunya, sudah pasti sewaktu dipergunakan, kehebatannya berbeda jauh dengan ilmu pedang aliran lain. Tidak ku sangka ilmu pedang aliran Kun Lun yang digunakan si Chow ini pun sangat hebat, puji pun Butai Su. Bukan hebat, selatong Sian Sang Jin. Kalau bukan hebat lantas apa tanya pun Butai Su agak tertegun. Palsu bukan asli pun bukan, aku juga tidak tahu harus berkata apa. Kalau dibilang hebat, lebih cocok kalau dibilang lain daripada yang lain. Tapi kalau dibilang lain daripada yang lain pun tidak tepat sama sekali, sebab dia masih tersisip warna lain. Mungkin Sik Leng Chu sendiri pun belum tentu bisa mainkan jurus Seng Hei Hu Cha, rakit terapung di Laut Bintang, ini sehebat dia. Ternyata jurus Seng Hei Hu Cha ini sudah mengalami perkembangan baru setelah jatuh ke tangan Xiang Tian Beng, guru Tong Hong Liang, dia telah mencampurkan inti sari dari ilmu pedang aliran Godi serta Ching Siap Pei ke dalam ilmu pedang aliran Kun Lun Pei-nya sehingga jurus Seng Hei Hu Cha ini berubah jadi lebih gesit, lebih sakti dan luar biasa. Oleh sebab itulah walaupun kerangkanya tetap berbau Kun Lun Pei, namun isinya sama sekali berbeda. Itulah dimaksud Tong Sian Sang Jin sebagai lain daripada yang lain dan masih tersisip warna lain. Tercekat hati Tong Hong Liang mendengar perkataan itu, pikirnya, ternyata tidak malu dia menjadi Hang Tiang Siao Lin Pei, ketajaman matanya memang luar biasa. Berhubung sejak dimulai dari gurunya, mereka sudah berdiri sebagai satu perguruan yang tersendiri, maka biarpun kerangka dari jurus itu tetap sebagai ilmu pedang Kun Lun Pei, namun dia tidak bisa dikatakan sebagai murid Kun Lun Pei. Kemampuan silat yang dimiliki pendeta bermuka hitam itu sangat biasa, dia tidak mengerti arti ucapan ketuanya, dalam hati segera pikirnya, kalau Chiang Bun Jin Kun Lun Pei saja tidak mampu menggunakan jurus ini, sudah pasti keparat itu pun bukan anggota Kun Lun Pei. Celaka, dia sudah menggunakan delapan jurus namun Su Heng masih juga belum berhasil mengetahui asal perguruannya. Belum habis ingatan itu melintas, tiba-tiba dia saksikan wajah Su Hengnya berubah jadi cerah. Ketika palsu dilakukan seakan asli, asli pun jadi palsu, namun biar asli atau palsu semua pasti ada sumbernya gumam Wan Seng dengan suara keras. Tiba-tiba dia membentak nyaring, bulu kebutan yang semula mengumpul mendadak jadi buyar, perubahan yang terjadi pun aneh sekali, cahaya pedang Tong Hongli yang seakan terguyur air raksa, seketika tersapu hingga buyar keempat penjuru. Bahkan lamat-lamat ujung kebutan Wan Seng seakan mempunyai daya perekat yang sangat kuat, yang membetot pedangnya untuk lepas dari genggaman. Dengan hati terkejut Tong Hongli yang berpikir, tidak heran kalau si Olim Pei dapat memimpin dunia persilatan dan nama besarnya tetap kuat, ternyata kemampuan mereka memang bukan nama kosong belaka. Kalau seorang murid dari ruang lohan saja sudah memiliki kepandayan silap di atas para tiang lo dari Bu Tong Pei, entah bagaimana bila Tong Sian Sang Jin dibandingkan Bu Chiong Long. Begitu teringat akan Bu Chiong Long, tanpa disadari Tong Hongli yang menggunakan jurus Bang Au Putih pentang sayap dari ilmu. Pedang Tai Ke Tiam Hoat Jurus ini merupakan jurus pedang yang paling sering dilatih bersama Lan Giokeng merupakan juga jurus yang paling sering digunakan, otomatis dari sekian banyak jurus Tai Ke Tiam Hoat, jurus inilah yang paling diakwasai. Di bawah tekanan Wan Seng yang begitu gencar, dia merasa hanya menggunakan jurus ini saja dia dapat membendung datangnya ancaman lawan. Tubuhnya melambung ke udara lalu berputar satu lingkaran, bagaikan seekor burung elang, dia menerobos ke bawah sambil melancarkan tebasan. Bang Au Putih adalah unggas jinak, sifatnya amat lembut, tapi dalam melancarkan serangan ini, dia seperti seekor burung elang yang menyerang secara ganas, keampuhannya jauh di atas kehebatan jurus Bang Au Putih pentang sayap itu sendiri. Bagi Lan Giokeng, jurus ini pula yang paling berkenan baginya, tapi sekarang dia benar-benar dibuat terbelalak dengan mulut melongo. Sewaktu Tong Hongliang berlatih bersamanya dulu, belum pernah dia menggunakan jurus tersebut sedemikian hebatnya. Sebetulnya bulu hutim di tangan Wan Seng terbuat dari serat emas yang sangat tangguh dan kuat, terdengar serentetan bunyi bentura nyaring yang berdentingan di angkasa, Tong Hongliang dengan gerakan burung belibis berjumpalitan, langsung mundur sejauh belasan dipadari posisi semula, kini bajunya telah bertambah dengan puluhan buah lubang kecil seperti sarang tawon. Sebaliknya bulu hutim milik Wan Seng pun putus puluhan lembar lebih dan tersebar mengikuti hembusan angin. Selaka pikir Wan Yap diam-diam, sudah masuk jurus ke sembilan. Dalam gebrakan terakhir, kedua belah pihak berada dalam posisi seimbang, baik Tong Hongliang maupun Wan Seng sama-sama mundur beberapa langkah ke belakang. Kini Tong Hongliang berdiri mengawasi lawan dengan paras serius, tangannya menempel ketat pada gagang pedangnya. Dengan suara hambar Wan Seng berkata, Aku rasa jurusmu yang terakhir tidak perlu digunakan lagi. Wan Yap tercengang, dia tidak habis mengerti mengapa Su Heng-nya berkata begitu. Terdengar pun Butai Su tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata dengan lantang, Tidak heran kalau ilmu pedang yang si Chu miliki begitu dasyat, ternyata kau adalah murid Kiam Seng si Rasul Pedang. Ternyata di dalam menggunakan jurus Pek Ho Kliang Chi tadi, secara tidak sadar dia telah menyisipkan ilmu pedang elang terbang Huyeng Hwee Seng Kiam Hoat dari perguruannya. Dan asal usulnya langsung terdeteksi oleh Pun Bu Tai Su. Dengan perasaan terperan Jatuan Tong segera berseru, 20 tahun berselang, ada seorang bernama Seng Tian Beng yang datang ke daratan Tionggoan dari pinggir perbatasan, dia pernah bertarung pedang melawan pasan Kiam Kek Ho Tia Cieng yang kala itu disebut Dewa Pedang, konon pertandingan itu berlangsung selama 3 hari dengan akhir seri. Semenjak peristiwa itulah Seng Tian Beng disebut orang sebagai Rasul Pedang, tapi dia hanya muncul sebentar kemudian jejaknya lenyap kembali. Jadi yang dimaksud Ketua Tiang Lo sebagai Rasul Pedang adalah orang itu pun Bu Manggut-Manggut. Tepat sekali, di kolong langit hanya terdapat seorang Rasul Pedang, dialah orangnya. Tapi apa yang kau dengar tentang kabar cerita itu tidak lengkap dan tidak benar, sebab sewaktu terjadi pertarungan di puncak gunung pasan, tidak seorang pun yang ikut menonton. Menurut cerita Tia Ceng Kepadaku, konon di akalah satu jurus. Jadi cerita tentang pertarungan selama 3 hari sebetulnya hanya merupakan pujian orang saja. Diam-diam Wan Tong menyeka keringat dingin, pikirnya, masih. Untung Su Heng yang maju menggantikan diriku, coba aku yang maju, mungkin tidak bakal bisa menahan 3 jurus serangannya. Saat ini pun Lan Giokeng seolah baru mendusin dari mimpi, cepat dia menghampiri Tong Hong Liang sambil berseru, Wah, ternyata jurus Pek Hok Liang Chi bisa menghasilkan perubahan sedemikian. Dasyat, kenapa selama ini aku tidak pernah berpikir ke situ? Tong Hong Liang tertawa getir. Bunga gugur dan berlalu terbawa air, semuanya biar timbul alami, tidak usah dipaksakan. Perubahan yang ku lakukan dalam jurus ini kelewat dipaksakan dan tidak alami, itulah sebabnya gagal mencapai hasil yang maksimal. Aku yakin keberhasilanmu di kemudian hari pasti jauh di atasku, jadi tidak usah belajar dariku. Terima kasih banyak atas petunjuk to aku, kata Lan Giokeng, setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya, 8 jurus ilmu pedangmu yang lain juga memberikan manfaat yang sangat besar bagiku. Apakah kalut? Apakah murni? Mungkin aku pun tidak bisa menentukan satu garis yang pasti, namun dalam penggunaan rasanya memang harus sehati. Pun Bu Yang mendengar perkataan itu segera tergerak hatinya. Su Heng, apa yang dia katakan memang sangat tepat, katanya. Sian Chai, Sian Chai, Pong Sian Sang Jin segera merangkap tangannya di depan dada. Bila Siao Sucu bisa mempunyai ingatan seperti itu, boleh dibilang dunia persilatan bakal bertambah lagi dengan seorang calon tokoh sakti. Cukup memandang dari pandangan tersebut, walau Siao Sucu bukan cucu murid Bu Sian Chin Jin pun, Lolap tetap akan mempersilahkan Siao Sucu untuk masuk ke dalam kuil kami. Dengan mete melotot besar Wan Seng mengawasi wajah Tong Hong Liang, kemudian menegur, di saat Bu Sian Chin Jin belum meninggal, ada seorang pemuda naik ke Butong untuk menantang berduel, apakah pemuda itu adalah kau? Memang aku. Tapi kehadiranku sama sekali tidak ada sangkut lautnya dengan kepergian bus yang cinjin ke langit barat. Oha, aku tahu. Aku hanya mengagumi keberanian serta ilmu silatmu, sama sekali tidak punya maksud lain. Sekali lagi Tong Hong Liang tertawa getir. Semestinya akulah yang mengucapkan kata-kata itu kepadamu. Ketika bertanding pedang di Gunung Butong tempoh hari, akulah yang menderita kalah, dan kali ini, lagi-lagi aku berhasil kau kalahkan. Keliru, potong Wan Seng, Sucuoku yang berhasil memecahkan rahasia identitasmu, bila ingin bicara soal kalah menang, kau pun hanya dikalahkan oleh Sucuoku. Sebaliknya kalau bicara soal bertanding ilmu, andai diteruskan lagi, akulah yang bakal menderita kekalahan. Terima kasih atas pujianmu, kembali Tong Hong Liang tertawa getir, tapi dalam kenyataan, akulah yang kalah dalam pertandingan ini. Tong Hong To'ako, selalan Giyokeng tiba-tiba, kepala Tiang Loruang Tatmoy yang mengalahkan dirimu, jadi meski kalah pun kau tetap harus bangga. Pun Butai Su tersenyum, ujarnya pula, Tong Hong Sicu, dalam pertandingan yang berlangsung kali ini, pihakkulah yang mengambil keuntungan darimu. Cuma syarat pertarungan toh sudah disetujui kedua belah pihak dan sama sekali tidak menyalahi aturan Siowen, jadi kami hanya bisa minta maaf saja kepadamu. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang ingin kau jumpai? Seorang hosyo juru masak yang bernama Hue Eko. Oha, ternyata kau pun sedang mencari tai su itu serulan Giyokeng agak tertegun. Wan Tong ikut merasa tercengang, ujarnya, entah nasib apa yang sedang menimpa Hue Eko hari ini, selamanya belum pernah. Ku jumpai ada orang datang mencarinya, tapi hari ini sekaligus sudah muncul tiga orang yang datang mencarinya. Tong Sian Sang Jin menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, kalau begitu permintaanmu tidak dapat kami kabulkan. Dari nada pembicaraan itu bisa disimpulkan, andai kata orang yang ingin dijumpai Tong Hong Liang adalah hosyo lain, maka dia pasti akan mengizinkan. Tapi mengapa dia tidak memberi izin karena hendak bertemu Hue Eko? Ketua dari Xiao Lim ini sama sekali tidak memberi penjelasan. Namun perkataan seorang ketua dari Xiao Lim memang sangat berbobot, lagi pula Tong Hong Liang pun gagal menembusi ujian yang dilakukan pihak Xiao Lim sih, dalam keadaan begini dia pun merasa tidak leluasa untuk banyak bicara. Sesudah berpikir sejenak, Tong Hong Liang pun berkata, karena peraturan yang telah ditetapkan pihak Xiao Lim tidak mungkin bisa kulanggar, maka aku pun tidak akan memaksakan kehendak, cuma ada satu hal aku merasa tidak jelas, boleh minta petunjukmu. Katakan saja sahut pun Bu Taisu. Di antara kawanan jago Tionggoan, hanya pasan Kiam Kekoklo Chiampo E seorang yang pernah menyaksikan ilmu pedang guruku, dalam memainkan jurus pek hok liang chi tadi aku memang sudah membaurkan ilmu pedang perguruanku ke dalam ilmu pedang butong Kiam Hoat, tapi bagaimana mungkin kau bisa mengenalinya hanya dalam sekilas pandang saja? Tentu saja, karena gurumu pernah berkunjung ke kuil Xiao Lim, perasaan kaget dan tercengang yang mencekam perasaan Wan. Tong jauh lebih hebat ketimbang Tong Hong liang, serunya. Tertahan, rasul pedang pernah berkunjung ke kuil kami? Sedang di hati kecilnya dia berpikir, kenapa aku bisa tidak tahu ketika dia datang berkunjung, kau masih belum menjadi pendeta di kuil ini. Waktu itu Xiang Tian Beng masih belum menyandang gelar rasul pedang, dia memohon untuk bertanding ilmu melawan Tong Sian Suheng saat itu akulah yang telah mewakili Suheng untuk bertanding melawannya, kalau dibicarakan sungguh memalukan, saat itu aku hanya mampu bertarung seimbang. Dia tahu kepandaian silat yang dimiliki Tong Sian Suheng jauh di atas kemampuanku, maka tanpa mengucapkan sepatah katapun dia menjura dalam-dalam di luar pintu kuil kemudian pergi meninggalkan tempat ini. Tong Hong Si Chu, waktu itu pun gurumu tidak pernah melangkah masuk ke dalam kuil Xiao Lim, maka terhadap dirimu pun kami tidak bisa melanggar peraturan. Mendengar penjelasan tersebut, Tong Hong Liang pun berpikir, ternyata begitu, tidak heran kalau Suhu selalu berpesan agar aku tidak mengatakan kalau diriku adalah muridnya, khusus di depan para pendeta dari kuil Xiao Lim. Ketikapun Buta Isu sudah selesai bicara, Tong Sian Sang Jin pun berkata kepada Lan Giyokeng, Xiao Si Chu, bukankah kau ingin bertemu Hui Eko? Mari ikut aku masuk ke dalam. Bolehkah aku berbicara beberapa patah kata dulu dengan Tong Hong Toa kopinta Lan Giyokeng? Tentu saja boleh. Aku akan menunggumu di depan pintu kuil. Pun Buta Isu sekalian pun segera berbalik menuju ke pintu gerbang kuil Xiao Lim Si dan menunggu di sana. Sambil tertawa getir ujar Tong Hong Liang, Saudara Cilik, sekarang kau sudah tahu kalau aku pernah naik ke Butong untuk menantang berdual, apakah kau masih baik kepadaku? Toh aku, bila aku tidak salah menduga, bukankah orang yang secara diam-diam membantuku tadi adalah dirimu. Dugaanmu tepat sekali. Selama ini aku memang selalu menguntaimu. Tahukah kau bahwa aku ingin memperalat dirimu? Aku tidak peduli apapun tujuanmu, yang pasti kau pernah selamatkan jiwaku, sejak berkenalan denganmu, banyak kebaikan. Berhasil ku peroleh dari dirimu. Betul kau pernah naik ke Butong dan menantang berdual, tapi pertama tidak ada yang terluka, kedua persoalan ini pun sudah diselesaikan oleh Chiang Bun Jin partai kami. Semuanya ini Bu Si Tojin yang beritahu kepadaku. Aku memang tidak tahu bagaimana pandangan rekan-rekan lain dari Butong Pei terhadap dirimu. Tapi bagiku pribadi, aku tidak akan menganggap dirimu sebagai musuh. Terima kasih banyak. Kalau toh kau pun ingin bertemu Hwe Kota Isu, bolahkah aku mewakilimu untuk menyampaikannya? Tong Hong Li yang segera melepaskan sebuah cincin, katanya, kau hanya perlu perlihatkan cincin ini kepadanya. Jadi Hwe Kota Isu sudah mengetahui tentang dirimu ketika Hwe Kota Isu datang ke biara Syaulim untuk menjadi pendeta, waktu itu aku belum lahir, dari mana bisa tahu? Lantas kalau dia bertanya tentang asal-usul cincin ini, bagaimana aku harus menjawab? Kau cukup mengatakan kalau pemilik cincin itu kini sedang menuju Tong Hong Kong. Tong Hong Kong? Tempat manakah itu? Hwe Kota Isu pasti tahu. Tuh, ketua Syaulim si dan ketua tiang lo sudah menunggumu, cepatan ke sana. Ketika Seng ketua menyambut sendiri kedatangan seorang Syaul si Chu yang belum dewasa memasuki kuil, begitu para pendeta dalam biara mendengar kabar tersebut, hampir semuanya merasa tercengang bercampur tidak habis mengerti. Ketua yang membedangi bagian dapur dalam biara itu mempunyai kedudukan yang tidak terlalu tinggi, namun dialah yang mengurusi semua Hwe Syo yang bekerja sebagai juru masak, memiku lahir dan kerja serabutan lainnya, Hwe E. Ko selama ini berada di bawah pengawasannya. Begitu mendapat kabar, dia langsung menyambut sendiri kedatangan Seng Hong Tiang. Dengan kening berkerutong Sian Sang Jin berkata, aku datang hanya disebabkan urusan pribadi, bukan kemari untuk melakukan pengontrolan, jadi kalian tidak perlu banyak adat. Ketua bagian dapur bernama Liao Hwan, usianya hampir setara dengan Wan Seng, tapi angkatannya setingkat di bawah dirinya, walaupun Seng Hong Tiang telah berpesan begitu, dia tetap maju dan menyembah dengan penuh hormat. Kemudian baru katanya, baik, silahkan Hong Tiang memberi perintah. Bukankah Hwe E. Ko adalah salah satu bawahanmu? Apakah dia berada di sini? Benar, dia bekerja di sini sebagai juru masak, Siaw Sucu ini ingin sekali pergi menjumpainya. Tanda petik. Belum habis ketua biara Siaw Lim ini menyelesaikan perkataannya, Lan Giok yang sudah bangkit berdiri seraya berkata, tidak berani, Bo Am Pue mendapat perintah dari Sucu perguruan kami, khusus datang untuk menyambangi tai su itu. Liao Hwan terkesiap, pikirnya, ternyata dia benar-benar seorang tokoh sakti, untung di hari-hari biasa sikapku terhadap Hwe E. Ko cukup baik. Maka sahutnya, silahkan Hang Tiang dan Siaw Sucu menunggu sebentar, aku akan segera memanggil Hwe E. Ko keluar. Jangan begitu, kau seharusnya membawa aku untuk pergi menyambanginya. Liao Hwan semakin terkejut. Hang Tiang, kau, pada hakikatnya kata menyambangi tidak. Berani dia ucapkan. Tong Sian Sang Jin kembali tersenyum. Sekarang aku datang menjumpainya bukan sebagai seorang Hang Tiang, aku sedang menemani seorang tamu agung dari biara. Kita untuk menyambanginya. Dia adalah tuan rumah sementara aku adalah tamu, sesuai peraturan kau harus mengabarkan dahulu kehadiran kami, mengerti? Baik, baik, jawab Liao Hwan tergagap, tapi. Tapi kenapa? Apakah dia belum selesai bekerja bukan? Saat ini dia sedang beristirahat di kamarnya. Ternyata We E. Ko punya kebiasaan tidur siang, di antara para pendeta yang bekerja di urusan dapur, usia dialah yang paling tua, apalagi mengidap pula sakit batuk hingga selama ini Liao Hwan memperlakukan dia dengan baik sekali. Selain menitahkan seorang hwasyo pemiku lahir untuk tinggal bersama dalam kamarnya, seusai santap siang dia pun diizinkan tidur siang selama dua jam, Liao Hwan selama ini tidak pernah melarang perbuatannya itu. Lalu apalagi yang kau tunggu tanya tong siang sang jin? Terpaksa Liao Hwan mengajak mereka menuju ke depan kamar tidur We E. Ko, belum tiba di dekat pintu, sudah terdengar suara dengkuran We E. Ko yang sangat keras. Sekarang tong siang sang jin baru tahu kalau We E. Ko benar-benar sedang tidur siang, sementara dia masih ragu apakah perlu membangunkan dia, Liao Hwan telah mengetuk pintu. Hang tiang, Lan giokeng segera berkata, silahkan kembali. Toa huasyo, tolong kau jangan membangunkan dia, aku bisa menunggunya di luar pintu hingga dia mendusin. Tapi ketukan pintu Liao Hwan telah membangunkan We E. Ko dari tidurnya. Dasar bocah pikun, memang kau tidak tahu kalau aku sedang tidur siang. Jangan mengganggu tidurku. Rupanya sudah menjadi kebiasaan We E. Ko untuk menyebut hoasyo pemiku lahir yang tinggal sekamar bersamanya itu sebagai bocah pikun. Dengan tersipu-sipu cepat Liao Hwan berseru, We E. Ko, coba sedikitlah lebih sadar, dengarkan perkataanku. Orang yang datang mencarimu adalah Hang tiang dari biara kita, kenapa kau belum juga membukakan pintu? We E. Ko mendehem dulu beberapa kali, kemudian baru menyahut. Bukankah kau pernah mengizinkan aku untuk tidur siang pada jam begini? Pekerjaanku telah selesai kukerjakan, Hang tiang pun tidak bisa mengurusi aku lagi. Maaf, tolong sampaikan kepada Hang tiang, dalam waktu-waktu sekarang aku tidak bisa menyambut kedatangannya. Merah padam selembar wajah Liao Hwan, untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana harus berbuat. Sementara dia masih bingung, sambil tersenyum Tong Sian Sang Jin telah berkata, We E. Ko, rupanya kau sedang tidur siang, aku tidak akan mengganggumu. Tapi ada seorang tamu yang telah berada di sini, dia adalah cucu murid Bu Siang Chin Jin, Siang Bun Jin tua dari Bu Tong Pei. Dia mendapat perintah dari Bu Siang Chin Jin untuk datang menyambangimu, Seng tamu sudah jauh-jauh datang kemari, kau. Kalau memang khusus datang untuk menyambangiku, kurang sopan rasanya bila aku tidak terima tamu. Tukas We E. Ko segera, hanya saja, aku hanya bisa bertemu dengan tamu yang ingin berjumpa dengan aku. Tentu saja, sahutong Sian Sang Jin, aku hanya menemani sang tamu untuk datang mencarimu, sama sekali tidak berniat ikut menemaninya di dalam. Kemudian sambil berpaling, katanya lagi, Liu Huan, di sini sudah tidak ada urusanmu. Dengan tersipu-sipu Liu Huan ikut mengintil di belakangnya, setiba di luar, kembali Tong Sian Sang Jin berbisik, sebelum We E. Ko menghantar tamunya, siapapun dilarang datang mengganggunya. Mendapat perintah tersebut, Liu Huan mengiakan berulang kali, maka sepeninggal Hong Tiang, dia langsung berjaga-jaga sendiri di depan pintu masuk. Ketika Lan Giokeng berjalan masuk ke dalam kamar, dia jumpai seorang pendekta tua yang kurus kering sedang duduk kemalas-malasan di atas ranjang sambil mencari kutu. Begitu melihat kemunculan bocah itu, Seng Pendekta segera berkata, Sudah hampir 30 tahun lamanya aku datang ke biara Sio Lin, kau adalah tamu pertama yang datang mencariku. Tahukah kau, karena menghormati bus yang cinjin maka aku bersedia menjumpaimu. Terima kasih Taishu bersedia menjumpaiku, sambil berkata, Lan Giokeng segera memberi hormat. Aku toh bukan powosat, buat apa kau menyembahku tukas We E. Kau segera, uhuk, uhuk, aku paling benci melihat anak muda bergaya seperti kakek tua, ayo cepat bangun. Tiba-tiba dia menjulurkan tangannya untuk membangunkan Lan Giokeng, namun gerakan tangannya justru mirip sekali dengan sebuah jurus ancaman Hun Keng Cio Kut Jiu Hoat, ilmu pembelah otot penggeser tulang, yang mampu membuat Lan Giokeng cacat total. Menghadapi datangnya ancaman itu Lan Giokeng sangat terperanjat, tanpa berpikir panjang dia tolak tangannya ke depan dengan menggunakan sebuah jurus taikek Tui Jiu, tubuh bagian atas ditegakan, sementara tangannya membuat gerak melingkar sambil mendayung untuk memunahkan tenaga ancaman lawan. Selama beberapa hari belakang, seluruh pikiran dan konsentrasinya hanya tertuju untuk mempelajari ilmu pedang taikek Yam Hoat. Karena itu jurus tolakan yang dialakukan pun tanpa disadari telah disisipi daya cipta dari hasil pencerahannya. Terdengar weko berseru tertahan, tampaknya dia dibuat kaget bercampur tercengang. Lengannya kembali berputar satu. Lingkaran lalu sambil menyanggah ujung sikut Lan Giokeng, perlahan-lahan dia membangunkan bocah itu, katanya, berapa usiamu tahun ini? Seketika itu juga Lan Giokeng merasakan tenaga dalamnya seolah kerbau tanah liat yang kecebur dalam laut, lenyap dengan begitu saja, rasa kaget dan tercengangnya jauh melebih weko. Namun ada satu hal dia merasa yakin, pihak lawan hanya berniat menjajal ilmunya dan sama sekali tidak berniat cahat. Setelah berhasil menenangkan diri, sahutnya, 16 tahun? Apakah bus yang cincin sendiri yang mengajarkan tenaga dalam kepadamu? Benar, sementara di hati kecilnya bocah itu berpikir, dia hanya menggerakkan tangannya begitu perlahan tapi segera dapat menyebutkan sumber tenaga dalamku, ketajaman matanya sungguh luar biasa, mungkin kemampuannya masih setingkat di atas pun butai su, ketua ruang tatmo dari biara siowlim. Dalam pada itu weko telah berkata lagi, tidak heranlah kalau begitu. Tapi aku lihat ilmu pedangmu sedikit agak aneh dan istimewa, tot yang mana yang telah mengajarkan ilmu tersebut kepadamu. Tecu belajar sendiri dari kiam boh yang diwariskan sucow kepada tecu, apakah ada yang keliru? Bakat aneh, bakat luar biasa, weko menghela nafas panjang, keberhasilanmu kelak mungkin akan jauh di atas sucowmu. Sudah hampir 30 tahun lamanya aku tidak pernah bertemu sucowmu, apakah dia orang tua dalam keadaan baik-baik? Rupanya selama berada di biara siowlim, tugasnya setiap hari hanya membuat api dan memasak, terhadap kabar berita di luaran boleh dikata nyaris terputus. Sucow telah meninggal dunia jawablan giyok yang sedih. Bodi bukanlah pohon, cermin kebenaran bukanlah mimbar. Mati atau hidup sesungguhnya hanya ilusi. Bagaimanapun, dia orang tua adalah orang yang paling kuhormati, kepergiannya tetap mendatangkan perasaan menyesal di hatiku. Apalagi ternyata dia orang tua masih teringat dengan aku seorang angkatan belakangan yang tidak becus. Kapan dia kembali ke langit barat? Di saat aku turun gunung. Aku mendapat perintah dari dia orang tua untuk datang menyambangi Taisu. Taisu apa? Aku hanya seorang hwasyo juru masak. Sucowmu begitu menghargai aku, aku pun tidak boleh menganggap dirimu sebagai orang luar. Aku pikir Sucowmu pasti bukan hanya menyuruh kau untuk datang menengok, bukan? Masih ada pesan apa lagi? Cepat kau katakan. Sucow menyuruhku mencari seseorang yang bernama Jitseng Kiamke, tapi tidak mengetahui kabar beritanya, maka dari itu aku kemari untuk mohon petunjuk dari Ciam Pue. Setelah mendengar perkataan itu, sampai lama sekali Hweko tidak berbicara. Kembali Lan Giokeng merasa ragu bercampur tidak habis mengerti, pikirnya, kalau tahu katakan saja tahu, kalau tidak tahu katakan tidak tahu, apa sulitnya? Tiba-tiba terdengar Hweko bertanya, apakah Hwebun Toheng masih berada di Gunung Butong? Apakah dia pun dalam keadaan baik-baik? Lan Giokeng tidak habis mengerti mengapa dia ajukan pertanyaan seperti itu, untuk sesaat dia jadi tertegun. Hwebun Tojin? Rasanya tidak seorang pun di Gunung Butong yang bernama Hwebun Tojin. Mana mungkin Hweko segera berkerut kening, dia naik ke Butong jauh sebelum aku jadi pendeta di Biarasio Lin, masa kau? Sama sekali tidak tahu. Dari sekian tiang lo yang ada dalam partai kami, terkecuali Bu Kekto Tiang yang sudah lama meninggal, setauku hanya tinggal tiga orang. Dua orang tiang lo lainnya adalah Buliang dan Busi. Rasanya tidak ada tiang lo yang memakai urutan Hwe. Tanda petik. Dia bukan seorang tiang lo di Partai Butong, konon selama ini dia selalu melayani Busiang Chinjin. Oh oh oh, rupanya Tojin Bisutuli yang kau maksudkan, seolah baru tersadar, Lan Giokeng segera berseru. Semenjak kapan dia berubah jadi Bisutuli Hweko balik bertanya dengan wajah tertegun. Aku sendiri pun tidak tahu, menurut cerita beberapa orang tiang lo, kelihatannya sebelum sampai di Gunung Butong, dia sudah Bisutuli. Hweko menghela nafas panjang. Mengerti aku sekarang. Rupanya dia ingin menjadi seorang Tojin Bisutuli, sama seperti aku ingin menjadi Hwasyo Juru Masak dalam garasya Wulim. Dalam hati Lan Giokeng berpikir, ternyata nama asli Tojin Bisutuli adalah Wibun, mungkin lantaran ada rahasia yang sulit dibicarakan. Maka sengaja dia mengaburkan identitas sendiri dan bergabung dengan Butong. Tapi kalau didengar dari nada pembicaraan Hweko Taisu, jangan-jangan Bisutulinya pun hanya pura-pura. Walau berpikir begitu, dia tetap merasa tidak jelas, maka kembali tanyanya, apakah Tojin Bisutuli ada sangkut pelautnya dengan jago pedang tujuh bintang? Dia adalah sahabat karib Jitseng Kiamke, tapi kemudian lantaran sedikit kesalahpahaman, kedua belah pihak jadi ribut dan saling bermusuhan. Bu Siang Chinjin sama sekali tidak tahu kalau aku kenal Jitseng Kiamke, sudah pasti dialah yang memberitahukan. Kepada Bu Siang Chinjin, ah ah ah, benar, aku ingin bertanya kepadamu, apakah Tojin Bisutuli bersikap baik kepadamu? Di atas gunung Butong, kecuali orang tuaku, orang ketiga yang amat menyayangi aku adalah Su Chowuku kemudian orang keempat adalah dia. Sebenarnya dia ingin mengatakan kalau orang ketiga yang menyayanginya adalah ayah angkatnya Putji, tapi berhubung teka teki seputar pelajaran ilmu pedang palsunya masih mencekam pikiran dan perasaannya, maka terakhir dia pun putuskan untuk menghapus nama ayah angkatnya dari dalam catatan otaknya. Mengapa kau ingin mencari Jitseng Kiamke kembali? Wee, kau bertanya. Su Chow yang minta aku pergi mencarinya, aku sendiri pun tidak tahu karena apa. Lantas tahukah kau manusia seperti apakah Jitseng Kiamke itu? Aku sama sekali tidak tahu siapakah dia dan siapa pula namanya. Bahkan persoalan mengenai dirinya pun aku sama sekali tidak tahu. Dia dari Marga Kwik bernama Teng Le 30 tahun berselang termasur sebagai Ciyang Ciu Kiamke. Berhubung dia memiliki sebuah ilmu pedang yang aneh, di mana dalam setiap jurusnya terdapat tujuh buah titik pedang, barang siapa terkena sebuah tusukannya maka di tubuh seng korban akan muncul tujuh buah mulut luka, maka dia pun disebut orang sebagai Jitseng Kiamke, si jago pedang tujuh bintang. Sejak 20-an tahun berselang dia berangkat ke wilayah Liao Tong dan tidak pernah kembali lagi. Ada orang bilang dia sudah meninggal, tapi ada juga yang mengatakan dia sudah berganti nama dan mengundurkan diri dari dunia persilatan. Tegasnya sejak saat itu tiada orang lagi yang mengetahui kabar beritanya. Lama-kelamaan, seorang jago pedang kenamaan pun lambat laun dilupakan orang. Kalau dia adalah seorang jago pedang yang sudah lenyap sejak 20 tahun berselang, mengapa sucau minta aku untuk mencarinya tanyalan giyokeng keheranan? Hweko sendiri pun merasa keheranan, dia seolah sedang bergumam seorang diri, antara bus yang cincin dengan Kuik Teng Lei selama ini tidak pernah ada hubungan atau saling kontak, jadi mustahil kalau terdapat perselisihan di antara mereka, ini berarti dia bukan lantaran urusan pribadinya, saat Kuik Teng Lei lenyap dari peretaran. Tanda petik. Bicara sampai di sini sorot matanya dialihkan ke wajah Lan Giokeng, seolah-olah sedang bertanya kepadanya, saat itu kau belum lahir di dunia ini, mengapa bus yang cincin minta kau untuk pergi mencarinya? Justru Lan Giokeng berharap orang lain bisa membantunya untuk menjawab pertanyaan ini, kalau dia sendiri yang ditanya, mana mungkin bisa dijawab? Ruang kamar yang ditempati Hweko selalu kelihatan redup walaupun berada di siang hari, kini sorot matanya sedang mengawasi wajah Lan Giokeng tanpa berkedip, seolah-olah baru saja menemukan sesuatu, mendadak dia membuka jendela sambil berseru, berdirilah di depan jendela, jangan bergerak, menghadap ke arahku. Nah betul, begitu saja, jangan bergerak. Lan Giokeng bingung setengah mati, namun dia menurut saja dan melakukan apa yang diperintahkan. Terdengar Hweko kembali bergumam, benar-benar mirip, benar-benar mirip. Tanda petik. Mendadak dia bertanya, apa hubunganmu dengan Kengking sih? Lan Giokeng melengap. Baru pertama kali ini ku dengar nama tersebut, sahutnya. Hah? Jadi kau tidak bermargakeng? Mengapa kau bertanya begitu kepadaku? Aku dari margalan. Sudah untuk kedua kalinya orang mengira dia berasal dari margakeng, orang pertama adalah si lebah hijau sianggonio. Hweko tidak menjawab pertanyaan itu, malah balik bertanya, apa kerja ayahmu? Ayahku bernama Lan Kausan, semasa muda bekerja sebagai pemburu, tapi sekarang menanam sayuran di Gunung Butong. Kalau begitu tidak benar, kenapa tidak benar? Hweko masih saja tidak menjawab, tanyanya lebih jauh, kau tidak mengenali Kengking sih. Lantas tahukah kau tentang Jiou Tai Hiyap Hokibu yang cukup tersohor namanya di Partai Butong? Tahu. Kalau dirunutkan kembali seharusnya aku memanggil dia sebagai Su Chou. Hanya saja aku belum pernah berjumpa dengan Su Chou ku yang berasal dari kaum preman ini. Apa maksudmu? Sebelum guruku menjadi seorang pendeta, dia pernah menjadi muridnya. Kalau begitu gurumu baru menjadi murid bus yang cinjin sesudah Ho Tai Hiyap meninggal dunia. Benar kembali timbul kecurigaan dalam hatilan Giyokeng, namun untuk sesaat dia tidak tahu apakah pantas menanyakan hal tersebut kepada Hweko Taishu yang baru dikenalnya. Paras muka Hweko sendiri pun menunjukkan perubahan yang sangat aneh, dengan napas memburu tanyanya, siapa nama gurumu? Dia bergelar putji. Yang ingin ku tanyakan adalah nama preman-nya, kalau tidak salah dia bernama Ko Cheng Kim tidak salah lagi. Ehem, tidak benar. Kenapa sebentar mengatakan tidak salah tapi sebentar lagi berubah jadi tidak benar? Lan Giyokeng makin tidak habis mengerti. Namun dia masih juga tidak menanyakan hal tersebut. Dalam pada itu Hweko telah berkata lagi, coba kau pikirkan lagi dengan seksama, benarkah gurumu tidak pernah menyinggung tentang nama orang yang bernama Keng Kim Si itu? Benar-benar tidak pernah, wah, kalau begitu rada aneh, kenapa? Karena antara gurumu dengan Keng Kim Si sebetulnya saudara seperguruan. Ha'a'ah Lan Giyokeng hanya bisa berseru tertahan, untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus diucapkan. Pikirannya terasa amat kalut, perasaannya kacau dan gundah. Namun dari balik kegundahan dia seolah-olah melihat secerca cahaya terang dari balik ruangan yang gelap. Bukan untuk pertama kali ini saja dia mendengar nama Keng Kim Si. Betul gurunya memang tidak pernah menyinggung nama tersebut, tapi sebelum disebut Hweko, masih ada seseorang lagi yang pernah menyinggung soal itu. Di hari dia jalan bersama Tong Hong Liang waktu itu, dia pun pernah bersua Bu Si To Jin, setelah Bu Si To Jin berhasil memukul mundur Tong Hong Liang, dia pun sempat membicarakan hal ini. Tapi waktu itu Bu Si To Jin hanya menyinggung tentang beberapa kasus pembunuhan yang menimpa beberapa orang anggota Bu Tong. Kemudian sekalian menyinggung tentang nama Keng Kim Si, sebab dalam pandangan Bu Si To Jin, Keng Kim Si bukanlah seseorang yang mempunyai peran penting. Tapi berbeda sekali bagi Lan Gio Keng, terutama sekali waktu Siang Go Nio mengatakan dirinya seharusnya bermarga Keng. Sejak saat itu secara lamat-lamat dia merasa kalau antara dirinya. Dengan Keng Kim Si besar kemungkinan terjalin suatu hubungan yang luar biasa. Begitu melihat paras muka bocah itu pucat pias, weee, kau segera menegur, kenapa kau? Masih ada satu persoalan lagi, apakah aku boleh bertanya kepadamu? Katakan saja. Taisu, ketika menengok aku tadi kau langsung berseru, benar-benar mirip sekali. Apakah maksudmu aku mirip sekali dengan seseorang yang kau kenal? Benar. Dia pun seolah membayangkan kembali kejadian masa silam, lewat beberapa saat kemudian baru melanjutkan, sebelum masuk biara jadi pendeta, aku sempat mampir ke rumah Hoki Bu. Waktu itu Keng Kim Si pun baru berusia 16 tahun, tampangnya waktu itu persis seperti wajahmu sekarang. Cuma bedanya dia lebih lincah dan gampang mendatangkan simpatik. Lan Gio Keng tertawa paksa, katanya, padahal aku sendiri pun sangat nakal, hanya saja tidak berani berulah sebab berada di hadapan Ciam Pue. Aku tidak bermaksud mengatakan kalau kau tidak simpatik. Maksudku, bilakah sedikit lebih lincah maka dirimu akan peris sama seperti Keng Kim Si. Apakah Hoki Bu hanya mempunyai dua orang murid? Dia masih mempunyai seorang anak perempuan, usia putrinya hampir sebaya dengan Keng Kim Si. Tapi aku dengar sejak kecil putrinya sudah dijodohkan dengan murid pertamanya, Kho Cheng Kim. Yang disebut Kho Cheng Kim tidak lain adalah gurumu sekarang. Kenapa? Biarpun usia Kho Cheng Kim jauh lebih tua, tapi sejak kecil dia sudah dipelihara Hoki Bu hingga selama ini Hoki Bu menganggapnya sebagai putra sendiri, oleh karena itulah meski Hoki Bu pun amat menyukai Keng Kim Si, namun hubungannya dengan murid pertama jauh lebih dekat dan akrab. Konon Hoki Bu mati dibunuh orang? Benar, peristiwa itu merupakan salah satu kasus pembunuhan yang penuh diliputi misteri. Bagaimana dengan nasib putrinya? Aku kurang begitu jelas, tapi Konon dia pun mengalami nasib tragis sama seperti yang dialami Keng Kim Si. Ah ah sekali lagi Lan Giokeng berseru tertahan, tidak heran kalau guruku sepanjang tahun tidak pernah nampak gembira, ternyata dia menyimpan sebuah peristiwa yang begitu tragis dan menyedihkan. Wee, kau menghela nafas panjang. Benar, aku dengar sebetulnya Hoki Bu sudah berencana akan menyelenggarakan perkawinan mereka, tidak disangka terjadilah peristiwa yang sama sekali tidak terduga itu. Guruku adalah seorang anak yatim piatu, bagaimana pula dengan Keng Susyok? Apakah dia mempunyai sanak saudara? Setauku, kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Ketika tertimpa bencana tahun itu, dia belum pernah menikah atau berkeluarga. Dia memang tidak sengaja bermaksud mengelabungi kenyataan itu, ketika Keng King Si kabur bersama Hoki Yok Yan waktu itu, memang jarang ada yang tahu tentang rahasia ini. Diam-diam Lan Giok yang menghembuskan nafas lega, pikirnya, kalau begitu selama ini aku hanya menduga yang bukan-bukan. Apa anehnya kemiripan wajah seseorang yang dengan orang lain? Bisa jadi Giho tidak menyinggung masalah ini denganku karena dia tidak mau teringat lagi dengan peristiwa pedih di masa lampau. Tapi, kenapa dia pun tidak pernah menyinggung tentang nona Ho yang mempunyai ikatan perkawinan dengannya? Kemiripan Lan Giokeng dengan Keng King Si dengan cepat menimbulkan kecurigaan Ho Wee Ko. Sekalipun Ho Ki Bu telah berusaha merahasiakan aib keluarganya sedemikian rupa hingga orang lain tidak tahu tentang kejadian putrinya yang kabur dengan pemuda lain, namun serapat-rapatnya rahasia itu disimpan, tidak urung akhirnya bocor juga keluar. Wee Ko bahkan pernah mendengar cerita sejelasnya mengenai kejadian di keluarga Ho, bahkan apa yang dia ketahui jauh lebih banyak ketimbang orang lain. Dia tahu kalau Keng King Si bersama seorang gadis pernah pergi ke wilayah Liao Tong. Hanya saja orang yang pernah bertemu Keng King Si di Liao Tong hanya mengenali Keng King Si seorang dan tidak tahu kalau wanita yang jalan bersamanya adalah Ho Giok Yan. Padahal waktu itu Ho Wee Ko sedang berusaha melacak kabar berita tentang sahabat karibnya, Jit Seng Kiam Kek, tentu saja masalah kemunculan Keng King Si di wilayah Liao Tong sama sekali tidak dimasukkan ke dalam hati. Tapi kini, setelah Lan Giokeng mendapat perintah dari bus yang cincin untuk menyambanginya, kemudian dia pun menjumpai kalau wajah Lan Giokeng mirip sekali dengan Keng King Si, hal ini mau tidak mau membuatnya jadi teringat kembali akan peristiwa itu. Dia memang tidak percaya penuh dengan isu yang beredar, namun mungkinkah bocah ini adalah putera yang dilahirkan perempuan yang tidak diketahui namanya itu dengan Keng King Si sewaktu ada di Liao Tong. Tapi mengapa pemuda ini dari margalan? Bahkan katanya kedua orang tuanya masih hidup. Menurut dugaanku ehem, bisa jadi isu itu hanya ngacobelo saja. Wee, kau merasa tidak leluasa untuk mengemukakan kecurigaannya itu kepada Lan Giokeng, maka ujarnya, aku hanya mendapat kabar angin tentang kematian Keng King Si, bagaimana keadaan yang sesungguhnya, aku sendiri pun tidak jelas. Tapi hal ini tidak terlalu penting, sebab Keng King Si hanya seorang murid preman yang tidak ada hubungan serius dengan perguruan Bu Tong Pei. Karena kemiripan wajahmu dengan dia itulah maka timbul rasa ingin tahu ku hingga mengajukan pertanyaan tadi. Mari kita kembali berbicara tentang pokok masalah. Ehem, apakah kau tahu apa sebabnya Bu Siang Chin Jin ingin kau menemukan Jit Seng Kiam kek? Su Chou tidak menjelaskan, siapa tahu urusan ini jadi lebih jelas setelah bertemu Jit Seng Kiam kek nanti. Sementara di hati kecilnya dia berpikir, kalau memang tahu kabar berita Jit Seng Kiam kek, katakan saja terus terang, bukankah urusan jadi beres? Buat apa kau mesti menyelidiki alasannya? Tapi kalau dilihat dari sikap Hei Eko, tampaknya dia memandang serius soal alasan, kali ini dia tidak berbicara, seolah sedang berpikir dengan serius. Tiba-tiba Lan Giok yang teringat akan satu hal, tanyanya, bukankah Jit Seng Kiam kek lenyap saat berada di wilayah Liao Tong? Benar, peristiwa itu sudah terjadi pada 30 tahunan berselang. Padahal tahun ini guruku pun baru saja pergi ke Liao Tong. Bulan berselang dia baru kembali. Karena urusan apa gurumu pergi ke sana? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia pergi ke sana karena mendapat perintah dari Su Chou. Mendadak Hei Eko seperti menyadari akan sesuatu, segera serunya, ah ah ah, kalau begitu betul sudah. Kembali sebuah kata betul, hanya kali ini Lan Giok yang seperti mengerti apa arti kata benar yang diucapkan Hei Eko. Maksud Chiam Poe, Suhuku mendapat perintah untuk pergi ke Liao Tong karena hendak melacak TKTK seputar kasus pembunuhan itu? Betul. Aku berpendapat begitu. Sebab Bu Kek Totiang maupun Jiou Tai Hiyap Ho Kibu yang mati terbunuh merupakan jago-jago tangguh dari Bu Tong Pei, bila kasus pembunuhan dilakukan para jago dari daratan Tionggoan, tidak mungkin setelah dilakukan penyelidikan hampir 16 tahun lamanya, hingga kini belum juga ditemukan titik terang. Wilayah Liao Tong merupakan daerah kekuasaan etnik Jurchens, Nizhen, sejak Nur Hachiken menguasai suku Jurchens, tiada hentinya dia berusaha menyerbu wilayah Tionggoan. Oleh sebab itu besar kemungkinan para pembunuhnya datang dari daerah Liao Tong. Kwi Teng Lei sendiri pun lenyap di wilayah Liao Tong, jika dia masih hidup di kolong langit maka orang inilah yang paling menguasai keadaan di sana. Kemungkinan besar tujuan bus yang cincin mengutus gurumu berangkat ke sana adalah untuk menemukan jejak pendekar pedang itu, paling tidak mungkin mencari tahu kabar berita tentang dirinya. Lantas apakah orang yang bernama Jitseng Kiam Kek ini masih hidup di kolong langit? Semisal dia sudah meninggal, aku rasa pasti ada orang yang memberitahukan kepadaku. Maksud dari perkataan itu sangat jelas, tentu saja pendekar pedang tujuh bintang masih hidup. Sementara Lan Giyokeng merasa kegirangan, terdengar Wee Ko berkata lebih jauh, cuma saja aku khawatir diriku akan membuat kau kecewa, terutama tentang petunjuk itu. Apakah Ciam Pue mempunyai masalah yang sulit untuk diutarakan tanya Lan Giyokeng tertegun? Bukan kesulitan untuk berkata, tapi memang tidak tahu apa yang mesti diucapkan. Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, selama hampir 20 tahun, pekerjaan yang ku lakukan setiap hari hanya, membuat api dan menanak nasi, belum pernah sejengkal pun meninggalkan pintu biara. Boleh dibilang hubunganku dengan dunia luar sudah terputus. Oleh sebab itu, walaupun aku percaya Jitseng Kiam Kek masih hidup di dunia ini, namun aku tidak tahu di manakah dia berada. Lan Giyokeng jadi sangat kecewa, ujarnya, Bo Am Pue sedang melaksanakan pesan terakhir suco, jadi, selama Jitseng Kiam Kek masih hidup di dunia ini, Bo Am Pue tetap akan berusaha untuk mencarinya sampai ketemu. Apakah Jitseng Kiam Kek masih mempunyai karo lain? Hwe e, kau tertawa getir. Aku tidak yakin dapat menemukan jejak Jitseng Kiam Kek, tapi bila di kolong langit terdapat seseorang yang dapat menemukan dirinya, mungkin orang itu hanya aku seorang. Kalau begitu, asal Ciam Pue bersedia mengajak Tecu untuk mencari Jitseng Kiam Kek, biarpun tidak yakin berhasil, paling tidak kesempatan ini pasti jauh lebih besar daripada Tecu mencarinya secara ngawur. Hwe e, kau tidak menjawab, dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Lan Gio Keng sangat tidak puas dengan sikapnya itu, dia bangkit berdiri dan serunya, Tecu tahu kalau permintaanku memang sedikit kelewat batas, bila Ciam Pue memang ada kesulitan, biarlah Tecu mohon diri lebih dahulu. Tunggu sebentar. Apakah Ciam Pue masih ada petunjuk tanya Lan Gio Keng sambil berhenti? Aku pernah memperoleh budi kebaikan dari Sucou Mubus Yang Chinjin, bila di dunia ini ada orang yang bisa memaksaku meninggalkan Gara Sio Lin, mungkin orang itu hanya Buse Yang Chinjin seorang. Terima kasih Tecu, Lan Gio Keng jadi kegirangan. Kau tunggulah sebentar, kemudian sambil membuka pintu kamar ujarnya, Liao Hwan Suhau, harap datang kemari sebentar. Liao Hwan adalah Hwesho yang mengurusi urusan dapur, saat itu sedang berjaga di depan pintu gerbang sambil melarang siapapun memasuki ruangan itu. Biarpun suara panggilan Hwe Kuamat perlahan, ternyata panggilan itu terdengar juga olehnya. Liao Hwan segera berjalan masuk, wajahnya penuh senyuman, kepada Hwesho Juru Masak yang seharusnya merupakan anak buahnya itu. dia berkata dengan hormat, apakah tamu akan pemir? Ada urusan apa untukku? Aku dan si Yaw Suhuju ini akan meninggalkan biara, tolong sampaikan kabar ini kepada Hang Tiang. Liao Hwan terperanjat. Kau akan meninggalkan biara? Mau pergi satu dua hari ataukah? Tanda petik. Mungkin tidak akan kembali lagi. Begitu ucapan tersebut diutarakan, paras muka Liao Hwan segera berubah menjadi terkejut bercampur keheranan. Setelah tertegun beberapa saat, ujarnya, Hwe Eko, kau benar-benar orang hebat tapi pandai menyembunyikan diri. Kalau bukan kedatangan si Yaw Suhuju pada hari ini, aku masih belum tahu kalau kau mempunyai asal-usul yang luar biasa. Bila di hari-hari yang lalu aku kurang bersikap baik, mohon sudi dimaafkan. Mana, mana, selama banyak tahun aku merasa berterima kasih sekali karena perhatianmu, maafkan kalau aku tidak sempat untuk membalasnya. Hwe Eko, urusan masa silam tidak perlu dibicarakan lagi. Tapi setelah kejadian hari ini, dapatku lihat kalau Hang Tiang menaruh hormat kepadamu, mengapa tiba-tiba kau akan pergi? Pergi adalah pergi, datang adalah datang. Dari mana aku datang, kesana aku pergi. Datang adalah pergi, pergi pun bukan berarti pergi. Tolong laporkan kepada Hang Tiang, ujar Hwe Eko Hambar. Liao Hwan tertawa getir. Aku tidak mengerti perkataanmu itu. Tapi kalau toh niat pergimu sudah bulat, terpaksa aku harus melaporkan hal ini kepada Hang Tiang. Setelah Liao Hwan meninggalkan tempat itu, tidak tahan Lan Giokeng bertanya, apakah kepergian kita mencari Jitseng Kiamkek bakal menyerempet bahaya yang sangat besar? Aku tidak tahu. Tapi menurut kebiasaan, tidak mungkin ada banyak orang yang bisa mengenaliku lagi, karena sudah dua tiga puluhan tahun lamanya aku tidak pernah meninggalkan garas Yaulim. Kesulitan, hadangan memang tidak bisa terhindar, tapi kalau dibilang ada bahaya yang terlalu besar mah tidak mungkin. Setelah kita berhasil menemukan Jitseng Kiamkek, apakah Chiampoe akan balik lagi ke garas Yaulim? Hwee kau tertawa getir. Kini rahasiaku sudah terbongkar, bahkan Liao Hwan pun memandang lain kepada aku. Padahal kedatanganku ke garas Yaulim adalah untuk mencari ketenangan hidup, selewat kejadian hari ini, mungkinkah aku bisa hidup tenang lagi di sini? Lan Giokeng merasa tidak enak hati, buru-buru katanya, ke semuanya ini gara-gara Boampoe, kedatanganku telah mengacaukan ketenangan hidup Chiampoe. Tidak ada urusannya dengan dirimu, semua peristiwa hanya bersumber dari jodoh. Dosaku belum bersih, biar kau tidak datang pun tidak mungkin aku akan hidup sepanjang masa sebagai juru masak dalam garas Yaulim. Sudah sekian lama mereka berdua berbincang, namun belum. Juga tampak Liao Hwan balik kemali. Tiba-tiba Lan Giokeng teringat dengan pesan dari Tong Hongliang, sebetulnya urusan ini baru akan disampaikan kepada Hwe Eko setelah meninggalkan garas Yaulim, namun mumpung saat ini ada waktu senggang, maka dia pun menyampaikan hal itu kepadanya. Agak tertegun Hwe Eko bertanya, jadi seorang temanmu ingin bertemu aku juga? Betul. Namun berhubung menurut peraturan garas Yaulim dia harus dijajal dulu ilmu silatnya, maka sewaktu dikalahkan Wan Seng Kaisu, dia pun tidak bisa ikut masuk ke dalam. Siapa nama temanmu itu? Dia dari marga Tong Hong bernama Liang, Oha, dia bermarga Tong Wong. Lan Giokeng ambil keluar cincin itu dan diserahkan kepadanya, lalu ujarnya lagi, dia minta kepadaku untuk membawa benda ini sebagai tanda pengenal. Menurutnya, asal kau melihat cincin ini, segera akan diketahui asal-usulnya. Setelah menyaksikan cincin itu, paras muka Hwe Eko kelihatan sedikit agak aneh. Sahutnya setelah menghela nafas, betul, di kolong langit hanya ada dua macam cincin seperti ini. Pemiliknya kalau bukan seobon berarti pastilah Tong Hong. Aku pernah berjanji kepada mereka berdua, melihat cincin itu sama seperti bertemu sahabat lama, apapun yang diminta pembawa cincin itu, biar harus terjun ke kuali minyak atau naik ke bukit gelolok, aku pasti akan melakukannya. Baiklah, sekarang katakan, apa permintaannya? Dia tidak mengatakannya. Oha, dia ingin mengatakannya secara langsung kepada kami. Lantas, apakah dia menunggu aku di pintu biara kelihatannya? Dia sudah pergi. Sudah pergi Hwe Eko berkerut kening, pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya minta aku untuk menyampaikan kepada Ciampo Wee, dia telah pergi ke Tuan Hunkok. Pergi ke Tuan Hunkok? Apakah dia mempunyai perselisihan dengan Tuan Hunkok Chuhon Siang? Aai, kalau memang begitu, aku jadi agak sulit. Lan Giokeng tidak mengetahui tokoh seperti apakah pemilik lembah pemutus Suk Mahon Siang, apalagi meskipun dia saling menyebut saudara dengan Tong Hong Liang, namun pada hakikatnya pengetahuan dia tentang asal usul saudara angkatnya itu sangat terbatas, tentu saja bocah ini tidak sanggup memberi penjelasan apa-apa. Tiba-tiba Hwe Eko tertawa getir, ujarnya lagi, apakah aku akan berhasil keluar dari pintu gerbang biara Sio Lim masih merupakan tanda tanya besar, baiklah, kita bicarakan lagi persoalan ini setelah berada di luar nanti. Pada saat itulah muncul seorang Hwe Sio. Begitu mendengar suara langkah manusia, Lan Giokeng mengira Liao Hwan telah kembali, Begitu dilihat, ternyata dia adalah seorang Hwe Sio setengah umum yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Hwe Sio setengah umur itu pun tidak ambil peduli apakah di sana ada orang luar atau tidak. Begitu masuk dia langsung berseru kepada Hwe Eko dengan nada gelisah, Suhu, benarkah kau akan meninggalkan garas Yaulim? Benar, rasanya hubungan jodoh kita guru dan murid harus berakhir hari ini. Tapi aku bisa mohonkan kepada Hang Tiang untuk mencarikan Suhu lain untukmu. Kau bisa menjadi murid Sio Lim secara resmi, tidak perlu seperti sekarang, harus menjadi murid tidak resmi seorang Hwe Sio Juru Masak. Aku tidak ingin menjadi murid jaras Sio Lim, aku pun tidak sudi menjadi murid orang lain. Suhu, bolehkah kau mengajak aku pergi? Tidak bisa. Ada jodoh kita berkumpul, jodoh berakhir kita berpisah. Apakah kau pernah menjumpai perjamuan yang tidak pernah berakhir di kolong langit? Kini Hwe Sio tersebut baru memperhatikan Lan Giokeng yang berdiri di samping, kembali tanyanya, Suhu, aku dengar kau akan pergi bersama Sio Si Chu itu, benarkah demikian? Sio Si Chu, aku tidak tahu kau mencari guruku untuk menemanimu pergi kemana, tapi bersediakah kau membantu aku untuk memohon kepada Suhu, agar mengijankan aku turut serta? Aku bernama Liyawan, hanya seorang Hwe Sio pemiku lahir di biara Sio Lim. Selama beberapa tahun terakhir, aku tinggal sekamar dengan Suhu, boleh dibilang siang malam kami tidak pernah berpisah. Lan Giokeng sadar bahwa permintaannya mustahil bisa dikabulkan, sebab bila membiarkan dia turut serta dalam perjalanan ini, sama artinya dengan ikut menyeret dia terlibat dalam pusaran keruatan dunia persilatan. Begitu berat hati Liyawan berpisah dengan gurunya membuat Lan Giokeng yang menyaksikan hal itu ikut merasa terharu. Dasar bocah ini encer otaknya, cepat dia berkata, aku adalah orang luar, tidak sepantasnya ku campuri urusan antara kalian guru dan murid, tapi hatiku merasa sesak, ada ganjalan yang membuatku tidak leluasa, bolehkah ku utarakan ganjalan itu? Aku memang sedang mencari orang untuk merundingkan persoalan ini, katakan saja. Kalau Ciam Pue sendiri pun dapat merasa kalau tetap tinggal di biara ini, maka kehidupannya di kemudian hari mungkin tidak bisa tenang kembali, lantas jika muridmu tetap tinggal dalam biara, bukankah dia pun tidak bisa terhindar dari pelbagai kesulitan. Tiba-tiba Wee Ko seperti tersadar kembali, katanya, ah ah ah, setelah mengurung diri hampir 2-30 tahun lamanya, aku betul-betul dibikin sedikit pikun. Kemampuan menganalisa persoalan. Ternyata masih kalah jauh ketimbang dirimu. Perkataanmu tepat sekali, karena aku sudah menjadi murid Buddha, memang tidak seharusnya menjadi lelaki bebas lagi. Bicara sampai di situ dia segera berpaling dan ujarnya kepada Liao Wan, baiklah, aku akan mohonkan ijin dan minta Liao Wan mengabulkan permintaanmu untuk meninggalkan jarak ini. Kau berbeda dengan aku, asal Liao Wan dan para pengurus ruang disiplin mengabulkan, rasanya tidak akan ada peraturan macam-macam lagi untuk menghadang dan menyusahkan dirimu. Berarti Suhu mau mengajak aku pergi bersama seri Liao Wan kegirangan. Bukan berangkat bersama, kita harus berpisah. Suhu, apa maksud perkataanmu? Aku tidak mengerti. Seakan ada yang dipikirkan, tiba-tiba Wee Ko berkata, Liao Wan, maukah kau melakukan sebuah pekerjaan untukku? Suhu, silahkan kau memberi perintah. Aku ingin kau menyampaikan sebuah pesan untuk seseorang, orang itu berdiam di sebuah tempat yang jauh sekali. Siapa? Di mana? Orang yang minta kau menyampaikan berita itu bernama Tong Hong Liang, sedang tempat yang harus kau datangi adalah bukitnya Nkentangla yang berada jauh di wilayah Wee, di atas puncak bukit itu terdapat sebuah puncak wanita suci, dalam puncak wanita suci terdapat sebuah lembah yang bernama Pek Ko Ako, dalam lembah hidup satu keluarga dari Marga Sobun. Lan Giokeng yang mendengar perkataan itu jadi keheranan, pikirnya, dia belum berjumpa dengan Tong Hong To Ako, kenapa mengatakan kalau To Ako yang suruh dia menyampaikan berita? Aku belum pernah melakukan perjalanan jauh, ujar Liao Wan, aku pun tidak tahu harus lewat mana untuk mencapai tempat itu, tapi aku percaya pasti akan berhasil menemukan keluarga yang dimaksud? Aku pun percaya kalau kau memiliki kemampuan itu. Ehem, coba aku pikir sebentar, siapakah penerima berita itu? Apakah bibinya? Atau, ehem, lebih baik Piao Moinya saja. Betul, kalau begitu sampaikan berita dari Tong Hong Liang ini untuk adik misalnya, Sobun Yan. Apa isi berita itu? Kembali Hwe Eko berpikir sejenak, dia tidak langsung menjawab. Lan Giokeng yang menyaksikan kejadian itu segera berpikir. Jangan-jangan karena ada dia di sana maka pendeta itu sungkan untuk mengatakannya. Belum lagi melakukan sesuatu, Hwe Eko telah mendengarkan kepala sambil berkata lagi, Tong Hong Liang adalah pemuda yang datang bersama si Cu ini, Coba kau keluar sebentar, lihatlah apakah dia sudah pergi? Kalau sudah, kau segera balik kemari, akan kukatakan beritanya. Kalau dia belum pergi tanya Lia Wan. Buat apa tanya lagi? Tentu saja biar dia sendiri yang beritahu kepadamu. Benar, ternyata Tecu memang bodoh. Begitu Lia Wan berlalu, Lan Giokeng seperti teringat akan sesuatu, tidak tahan tanyanya, dari mana Ciam Pue Eko bisa tahu kalau Tong Hong Liang mempunyai seorang adik misan. Walaupun aku belum pernah bertemu dengan Tong Hong Liang maupun So Bon Yan, namun ayah mereka adalah sahabat karibku, A.A.I, kejadian ini pun sudah berlangsung 2, 30 tahun berselang. Bicara sampai di sini, kembali dia terbatuk-batuk. Menunggu sampai dia selesai batuk, Lan Giokeng baru bertanya lagi, siapakah paman Tong Hong Liang? Tiba-tiba sikap Pue Eko berubah agak aneh, ditatapnya Lan Giokeng tajam-tajam kemudian menegur, mengapa kau ingin tahu siapa pamannya? Tadi Tong Hong Liang sempat mengatakan sesuatu kepadaku, dia bilang ciriku berada di rumah adik misannya. Tapi berhubung Hang Tiang biara Siaulim sudah menunggu ku untuk dihantar menjumpai Ciam Pue, maka dia tidak sempat menjelaskan lebih terperinci. Oh oh, rupanya dikarenakan anak gadisnya maka kau menanyakan bapaknya. Apa salahnya begitu? Pikir Lan Giokeng, tapi ingatan lain segera melintas, eeei, rasanya sedikit tidak beres, kenapa Tong Hong Toa Ko tidak mengatakan berada di rumah pamannya, tapi bilang berada di rumah adik misannya. Belum habis ingatan itu melintas, terdengar Wee Eko telah berkata lagi, Paman Tong Hong Liang sudah lama meninggal dunia. Mungkin saja Piaomoynya mempunyai tabiat nona besar, senang marah tidak menentu, namun wakata aslinya tidak terhitung jahat. Selama cicimu berada di sana, kau tidak perlu khawatir. Lan Giokeng semakin keheranan, pikirnya, kalau Toh bersuamu kapun belum pernah, dari mana kau bisa tahu tentang wataknya dengan begitu jelas? Tentu saja dia tidak berani mencurigai Wee Eko hanya bicara mengawur, namun kenyataan tersebut memang cukup membuatnya bingung dan tidak habis mengerti. Dari mana dia bisa tahu kalau semasa masih muda dulu, Ibu Sabun Yan pernah menjadi kekasih dalam impian bagi Wee Eko, dia pernah menderita sakit asmara gara-gara perempuan itu, bahkan demi dia pula dia mencukur rambut menjadi Hwasyu. Pemahamannya tentang tabiat Sabun Hujain boleh dibilang tiara duanya di dunia ini, termasuk pemahamannya terhadap suami perempuan itu. Sabun Yan adalah putri tunggal mereka, kendatipun Wee Eko belum pernah menjumpainya, namun dia dapat membayangkan, watak putrinya paling tidak akan mirip sekali dengan tabiat ibunya di masa lampau. Terdengar Wee Eko berkata lebih lanjut, kalau memang Enci Mu berada di rumah adik Misan Tong Hong Liang, titiplah pesan juga kepada Liao Wan agar disampaikan kepadanya. Dalam hati Lan Giok yang tertawa getir, pikirnya, asal usulku sendiri pun masih belum jelas, pesan apa pula yang harusku sampaikan kepada Cici. Setelah berpikir sejenak, dia pun berkata, kalau Tohon Ciku tinggal di rumah adik Misan Tong Hong Liang, tentu saja perasaan hatiku jadi lega. Sebenarnya tiada persoalan penting yang inginku sampaikan kepadanya. Tapi aku pun tidak tahu sampai kapan baru bisa pulang kembali, kalau begitu minta tolong kepadanya agar menyampaikan salam untuk kedua orang tuaku, minta mereka tidak usah mengkhawatirkan diriku lagi. Beberapa saat sudah lewat, Liao Wan yang pergi memberi laporan kepada Hang Ti yang belum juga kembali, namun murid tidak resmi Wee Eko, Liao Wan justru telah muncul kembali. Mimik mukanya nampak sedikit agak aneh. Begitu masuk dia segera berkata, Tong Hong Liang telah pergi, tapi muncul kejadian lain yang justru kelihatan sangat aneh. Bahkan aku lihat persoalan ini ada sangkut pautnya dengan ke orang tua. Masalah apa? Mereka berhasil menemukan sesosok mayat di dasar jeram di luar hutan pagoda, kalau dilihat dari luka memar yang tertinggal, tampaknya orang itu terpeleset jatuh. Manusia macam apakah itu? Seorang lelaki berwok yang kelihatannya datang dari luar daerah. Kalau memang ada yang terpeleset jatuh, lantas apa hubungannya dengan aku? Mereka bilang, pagi ini orang tersebut pernah mendatangi biara, bahkan minta izin untuk bertemu dengan ke orang tua. Om Min Tohut, bisik hawe eko, masa dia mengambil langkah pendek hanya gara-gara aku menolak bertemu. Di hati kecilnya Lan Giokeng tahu kalau lelaki berwok itu tidak lain adalah orang yang dijumpainya. Sewaktu berada di hutan pagoda tadi, orang itu sempat bertarung melawannya dan terkena bokongan Tong Hong Liang hingga jatuh menggelinding ke bawah tebing. Mendengar berita kematiannya, diam-diam dia merasa amat menyesal, namun bocah ini pun tidak ingin membuat masalah lain gara-gara peristiwa tersebut. Kembali liawan melanjutkan ucapannya, tampaknya yang mereka maksudkan ada hubungan dengan suhu bukan hanya lantaran peristiwa ini saja. Lantas masih ada masalah apa lagi? Dari saku orang itu ditemukan sepucuk surat, surat itu ditujukan kepada kau orang tua, mereka telah menyerahkan surat itu kepada tecu. Sambil berkata dia mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya. Begitu dilihat, we eko langsung mengernyitkan alis matanya. Ternyata nama yang tercantum di depan sampul adalah nama permannya sebelum menjadi pendeta, bahkan gaya tulisannya sangat diakkenal. Lan Giokeng tidak mengerti apa sebabnya dia berkerut kening, tapi dapat diduga isi surat menyangkut sesuatu rahasia yang sangat besar. Karenanya begitu we eko membuka sampul surat itu, dia langsung menyingkir ke samping sambil berkata, Toa Hwao Syoyang, tadi belum juga kembali, biar aku tengok sejenak keluar, bagus juga, jawab we eko acuh tidak acuh. Di luar kamar tidur para pendeta terdapat sebuah halaman kecil, dengan santai Lan Giokeng berjalan keluar, meskipun mimik mukanya tetap tenang namun perasaan hatinya bergejolak keras, banyak dekat teki telah memenuhi benaknya namun tidak satu pun berhasil dia cerna. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki memecahkan keheningan, ketika Lan Giokeng mendongakkan kepalanya, terlihat Liao Hwan telah muncul kembali sambil bertanya, Siow Si Chu, mengapa kau berada di sini seorang diri, mana we eko? Dia sedang berbincang-bincang dengan muridnya di dalam kamar, karena merasa tidak ada pekerjaan, aku keluar sebentar mencari angin. Dengan wajah berat dan serius kembali Liao Hwan berkata, kepergian we eko kali ini meninggalkan biara, apakah lantaran permintaan dari Siow Si Chu? Kalau benar lantas kenapa? Pincang tidak berani bertanya lantaran apa Siow Si Chu mengundangnya pergi, tapi kalau bukan masalah yang kelewat mendesak dan mengharuskan we eko pergi, lebih baik biarkan saja dia tetap tinggal di sini. Apakah Hang Tiang kalian tidak mengijinkannya? Tanya Lan Giokeng semakin kebingungan. Bukannya tidak mengijinkan, bicara sampai di sini tiba-tiba Liao Hwan membungkam, tampaknya dia tidak ingin berterus terang. Sementara itu dari dalam ruangan sudah terdengar suara teriakan dari we eko, jodoh we eko dengan Buddha telah berakhir, kejadian ini tidak ada sangkut lautnya dengan Siow Si Chu itu. Silahkan sampaikan fatwa dari Hang Tiang. Biarpun terhalang halaman dan sederet kamar tidur para pendeta, suara ucapan itu kedengaran amat jelas, seakan sedang berbicara di sisi telinga mereka. Liao Hwan menghala nafas panjang. Kalau kuda sudah mulai dirahi, mau dikekang pun rasanya sulit ditahan lagi, baiklah, kalau begitu silahkan saja pergi dari sini. Baru selesai perkataan itu diucapkan, we eko dan Liao Hwan sudah berjalan keluar. Kembali Liao Hwan berkata, kata Hang Tiang, dia akan mengantar keberangkatanmu, bersama ketua Tiang Lo Ruang Tatmo dan ketua Ruang Lo Han, mereka semua sudah menanti kedatanganmu di ruang Toa Hiong Po Tian. Aha, benar-benar merepotkan mereka, ucap we eko sambil tertawa getir, baiklah, aku segera akan berpamitan dengan mereka. Lan Giokeng semakin keheranan, pikirnya, bukankah Hang Tiang mau mengantar sendiri keberangkatannya, kejadian ini merupakan sesuatu yang bergengsi, kenapa dia justru tampak murung dan sedih? Terdengar we eko berkata lagi, Liao Hwan ingin turut serta pergi keluar, harap kau mengizinkan. Kalau Liao Hwan ingin pergi, hal ini tidak akan kelewat merepotkan, nanti akanku sampaikan kepada pihak ruang disiplin. We eko manggut-manggut, katanya kemudian, Liao Hwan, jika selesai menyampaikan pesan itu, sementara waktu kau bisa tinggal di rumah orang itu, aku akan mencarimu di sana. Tentu saja bila aku berhasil meninggalkan pintu biara. Bagus sekali, sahut Liao Hwan kegirangan, suhu, kau pasti berhasil keluar dari pintu biara. Lan Giokeng makin keheranan, pikirnya, bukankah Hang Tiang telah bersedia mengantar kepergiannya, kenapa dia tidak bisa keluar dari pintu biara? Untung saja TKTK ini tidak perlu kelewat lama mengendon dalam enaknya, karena tidak lama kemudian dia telah memperoleh jawabannya. Ketika tiba di ruang Toa Hyong Po Tian bersama We eko, dia menyaksikan ketua Siao Lim Beil Tong Sian Sang Jin, ketua ruang Tatmok Pun Buta Isu telah menunggu kedatangan mereka di sana, selain mereka berdua terdapat lagi seorang Hwasyo setengah umur yang belum pernah dijumpai sebelumnya, tapi dia bisa menduga kalau orang itu adalah ketua ruang lohan seperti yang dikatakan Liao Hwan tadi. Menanti Hwe eko memperkenalkan mereka satu per satu, terbukti kalau dugaannya tidak salah, ternyata Hwasyo setengah umur itu adalah ketua ruang lohan dengan gelar wantin. Hwe eko, terdengar Tong Sian Sang Jin menegur, aku dengar kau akan meninggalkan biara? Benar, memohon kemurahan hati Hang Tiang. Yang dimaksud kemurahan hati bagi para murid agama Buddha adalah mohon kepada pihak lawan untuk memperingan hukumannya, tapi Lan Giokeng lagi-lagi dibuat melengak. Baiklah, sahuk pun Buta Isu, sekarang kami akan mengantar kepergianmu, asal dapat kau lewati ketiga pintu gunung, langit man luas dapat kau terbangi sesuka hatimu. Tecu tidak akan melupakan semua ajaran yang pernah Tecu terima selama berada dalam biara. Itu urusan pribadimu, tukas pun Buta Isu cepat, asal hari ini kau dapat tinggalkan pintu biara Siaulim, selanjutnya pihak Siaulim tidak akan mengurusi sepak terjangmu lagi. Sekali lagi Lan Giokeng merasa terperanjat, serunya tertahan, ternyata yang kalian maksud mengantar kepergiannya adalah ingin bertanding ilmu silat dengan Nyatong Sian Sangjin tersenyum. Bukan bertanding, kami hanya khawatir dia keluar dari sini dengan membawa serta kepandaian silat dari biara Siaulim. Maka harus menjajal kemampuannya dulu. Peraturan ini merupakan peraturan yang sudah berlaku turun-temurun, jadi bukan dilakukan khusus untuk menghadang dirinya. Dalam hati Lan Giokeng kembali berpikir, apapun yang kau katakan, yang jelas dia harus berhasil mengalahkan para jago dari Siaulim Pei sebelum dapat meninggalkan biara, kalau bukan bertanding ilmu silat lantas apa namanya? Tentu saja Lan Giokeng tidak paham, kira mengantari yang dilakukan pihak Siaulim jauh berbeda dengan pertandingan ilmu silat pada umumnya. Kalau bertanding ilmu tujuannya hanya untuk menentukan siapa kuat siapa lemah, maka kira mengantari yang dilakukan pihak Siaulim adalah untuk memeriksa apakah Weko telah mencuri ilmu silat ajaran biara Siaulim atau tidak. Jika dasar ilmu silat yang dimiliki Weko sangat terbatas, sementara sebagian besar ilmu silat yang dia gunakan saat ini berasal dari biara Siaulim, maka begitu dicoba oleh para jago lihai, dia pasti akan terdesak hingga terpaksa mengeluarkan ilmu silat curiannya, karena kalau tidak maka jiwanya akan terancam bahaya. Sementara itu pun Butaisu telah berkata, Wan Tin, silahkan kau menghantar keberangkatan Weko. Tecu terima perintah, Sahut Wan Tin, Weko Suheng, silahkan maju. Semoga kau dapat meninggalkan gedung Toa Hyong Po Tian ini. Ternyata pintu gerbang gedung Toa Hyong Po Tian merupakan pintu gerbang pertama. Saat itu Wan Tin telah berdiri di depan pintu, sementara pun Butaisu menyingkir ke samping, sedang Tong Sian Sang Jin tetap tinggal di tempat menemani Lan Giokeng menonton jalannya pertarungan. Silahkan Suheng memberi petunjuk, kata Weko Sambil. Merangkap tangannya memberi hormat. Tidak usah Sungkan, berbicara soal tingkatan seharusnya kau masih berada di atasku. Tapi dalam kejadian hari ini, aku hanya menjalankan peraturan yang telah ditetapkan Chow Su, jadi maaf kalau tidak bisa bersungkan-sungkan lagi. Kau harus mengeluarkan segenap kemampuan yang kau miliki, kalau tidak itu kesalahanmu sendiri. Bicara sampai di situ, dia langsung membabatkan sebuah pukulan dasyat. Pukulan ini dibacokan dengan tangan di angka tinggi-tinggi, sama sekali tidak ada kembangan jurus tidak ada gerakan aneh, sekalipun hanya dibacokan langsung dari atas ke bawah, namun deruan angin serangan yang dilancarkan seketika membuat kendang telinga Lan Giokeng merasa mendengung nyaring, kehebatannya betul-betul ibarat membelah batu membuka gunung. Dengan perasaan terkesiap pikir Lan Giokeng, Wan Seng yang bertarung melawan Tong Hong Toako tadi tidak lebih hanya seorang murid dari ruang lohan, tapi keampuhannya nyaris membuat Tong Hong Toako menderita kekalahan. Padahal Wan Tin adalah orang yang menduduki kursi utama di antara Cap Wee Lohan, bisa dibayangkan betapa dasyatnya orang ini. Jangan-jangan Wee Ko Taisho tidak sanggup menandinginya. Tanda petik. Ketika secara diam-diam melirik sekejap ke arah Tong Sian Sang Jin, dia menyaksikan pendekta ini sedang manggut-manggut sambil tersenyum, agaknya dia sedang memuji kehebatan jurus dari Wan Tin. Ternyata jurus serangan yang barusan digunakan Wan Tin adalah salah satu dari 72 ilmu sakti Gara Sio Lin, ilmu Toya Kim Kong Cho yang telah dilebur ke dalam ilmu pukulan. Toya Kim Kong merupakan senjata yang berat, sementara Wan Tin hanya bertangan kosong, namun gerakannya seolah-olah dia sedang membawa sebuah Toya yang sangat berat. Meski orang lain tidak melihatnya, namun ketika melakukan bacokan, dia justru seolah-olah sedang menghantam dengan menggunakan sebateng tongkat baja. Tentu saja kedahsyatannya jauh lebih mengerikan ketimbang sewaktu udah menyerang dengan memakai Toya sungguhan. Di antara capewe elohan dari Biarasio Lin, Wan Seng yang menempati urutan kedua memiliki ilmu silat yang paling beragam, dia paling banyak mengerti dan menguasai ilmu silat aliran lain. Tapi untuk ilmu silat dari aliran Sio Lin sendiri maka apa yang dipelajari Wan Tin merupakan yang paling banyak, dari 72 macam ilmu dia sudah belajar 33 macam di antaranya, sekalipun belajar bukan berarti menguasai, namun kemampuannya dalam ilmu-ilmu tersebut pun sudah mencapai 7 bagian, jadi dalam Biarasio Lin, tiada orang kedua yang mampu menandinginya. Dari sisa ilmu yang belum pernah dipelajari, dia pun mempunyai pengetahuan dasar atau paling tidak pernah mengerti akan rahasia serta kuncinya, hal ini membuat siapapun yang menggunakan ilmu ajaran perguruannya, dia pasti mengetahui dengan jelas. Justru karena itulah pun Buta Isu menempatkan dirinya untuk menjaga pintu gerbang pertama, membiarkan dia yang menguji apakah Weko pernah mencuri belajar ilmu silat garas Sio Lin atau tidak. Namun pukulan yang dilancarkan Weko sangat sederhana, dia memukul sejajar dada dan sama sekali tidak disertai perubahan, gayanya kaku, seperti seseorang yang baru belajar memukul. Ilmu pukulan yang digunakan pun merupakan ilmu pukulan supengkun yang umum digunakan dalam dunia persilatan. Ilmu pukulan supengkun adalah sebuah ilmu pukulan yang sederhana, tidak termasuk ilmu pukulan dari keluarga manapun atau perguruan manapun, biasanya ilmu ini diajarkan kepada para pemula untuk memupuk dasar, yang diutamakan adalah keseimbangan untuk menghadapi serangan empat penjuru, karena itulah ilmu pukulan ini disebut supengkun atau ilmu pukulan empat. Datar. Biarpun sederhana dan umum, namun sebuah jurus supengkun yang begitu sederhana tanpa keandahan itu justru berhasil memunahkan daya pengaruh pukulan Toya Baja yang dilancarkan Wantin. Begitu melihat pihak lawan mengeluarkan ilmu pukulan supengkun, Wantin segera mengerti maksud hatinya, dalam hati dia pun berpikir, dia sengaja menggunakan ilmu pukulan yang paling sederhana dan umum untuk memunahkan seranganku, jelas dia tidak berniat membiarkan aku dapat mengetahui asal-usul perguruannya. Tapi sudah banyak tahun aku pelajari pelbagai ilmu sakti dari biara siowin, kalau sampai untuk menandingi ilmu pukulan supengkun pun tidak mampu, kelihatan sekali kalau aku sama sekali tidak becus. Bagaimanapun dia adalah ketua dari delapan belas lohan, sedikit banyak rasa ingin menang masih berkecamuk dalam hatinya, maka dengan gerakan kuahau tengsan, menunggang harimau mendaki gunung, sepasang kepalannya saling berhadapan dan membentuk satu bunga lingkaran lalu dengan jurus Ui Eng Lokka, burung nuri hingga di tiang, dari Sinhua Sio Lim dia melancarkan sebuah serangan. Sinhuan Sio Lim merupakan jenis ilmu pukulan yang paling dalam perubahannya di antara 13 jenis ilmu pukulan lainnya dalam Sio Lim, lingkaran yang dilakukan tangan kirinya seketika mengurung seluruh tubuh Wee Ko, sementara kepalan kanannya dengan membuat gerakan busur dilontarkan ke muka. Jika pukulan ini sampai bersarang telak, niscaya tulang rusuk Wee Ko akan patah beberapa kerat. Diam-diam Lan Giokeng bermandikan keringat dingin, hampir saja dia menjerit tertahan saking kagetnya, masih untung dia tidak sampai berteriak karena saat itulah terdengar Wee Ko berbatuk dua kali, sepasang kepalanya kiri dan kanan mulai menghantam ke depan, jurus yang digunakan pun masih dari ilmu pukulan supeng. Kun Hoat yang disebut Yoye Uke Kiong, kiri kanan membentang gendawa. Kembali daya penghancur pukulan wantin terbendung oleh bentangan kepalan lawan ini, banyak jurus rumit yang ampuh jadi susah dikembangkan lagi. Begitulah, ilmu Sinhua Xiaolin yang tangguh dan ganas, sekali lagi berhasil dipunahkan secara mudah dan gampang. Tong Sian Sang Jin kembali berseru memuji, memang tidak gampang untuk mencapai tingkatan berat, lambat dan luas. Wee Ko, kau memang sudah mendekati. A-a-a-i, hanya sayang-hanya. Sayang. Sayang apa? Dia tidak melanjutkan, malah kali ini dia memuji ke arah wantin, kung fu hebat. Ternyata wantin telah berganti gerak serangan, kali ini dia mengancam dengan ilmu jari. Terlihat kedua jari tangannya bagaikan sebatang tombak menusuk ke depan, langkahnya sempoyongan bagaikan lelaki mabok, tusukan dan totokan dilancarkan tidak beraturan, namun kecepatan dan kehebatannya bagaikan angin puyuh hujan badai. Lan Giokeng sangat keheranan, pikirnya, ilmu totok jalan darah macam apakah ini? Kepandaian silat apa pula yang dia gunakan? Ternyata ilmu yang digunakan wantin bukanlah ilmu jari, melainkan salah satu di antara beberapa ilmu tingkat tinggi dari biara siyaolin, ilmu pedang tak mokiam. Wantin dengan jari tangan menggantikan pedang, tenaganya menemusi hingga ke ujung jari, setiap menotok, menusuk atau membabat, hampir semuanya disertai desingan angin tajam. Lan Giokeng bersembunyi di sudut ruangan sambil mengikuti jalannya pertarungan, biarpun tidak melihat ada cahaya pedang namun dia dapat merasakan hawa pedang yang sedang menyambar. Dalam gedung Toa Hyong Peootian, Hwee Ko terbatuk berulang kali, dia seperti tidak kuat menahan datangnya ancaman, tubuhnya mundur sejauh satu jengka lebih. Mendadak terlihat selapis awan gelap menyelimuti seluruh tubuhnya, ternyata dia telah melepaskan jubah ihasa berwarna hitamnya dan diputar sebagai tameng. Perlu diketahui, ilmu silat yang dimiliki mereka berdua boleh dibilang hampir seimbang, oleh sebab itu setelah Wan Tin mengeluarkan ilmu pedang Tatmo Sin Kiam yang terhitung ilmu sakti dari biara Sio Lin, tidak mungkin lagi baginya untuk memunahkan datangnya ancaman dengan memakai jurus serangan biasa. Di antara ayunan jubah lasa terasa desingan angin kuat menyelimuti selumah ruangan, Lan Giokeng yang bersembunyi di sudut ruangan segera merasakan napasnya jadi sesak dan kurang leluasa. Mendadak terdengar tongsian sang jin berbisik, barang siapa keras kepala, dia akan terperosok di bawah angin. Kalau tujuannya untuk mencari tahu sumber, buat apa memburu rasa ingin menang. Waktu itu sebetulnya tanpa disadari rasa ingin menang di hati Wan Tin telah menguasai menaknya, itulah sebabnya dia merangsak terus dengan sepenuh tenaga. Namun sesudah mendengar ucapan dari Seng Ketua, perasaan hatinya jadi terkesiap, segera pikirnya, A-e-ah benar juga, kalau keadaan diteruskan dengan cara begini, aku tidak bakalan bisa memperoleh hasil yang diinginkan, daripada tiada hasil mendingan kalau bisa diperoleh jawaban. Ternyata walaupun dia sudah mengubah dengan beberapa macam ilmu sakti darasi olin, namun tidak pernah berhasil memperoleh jawaban atas asal usul ilmu silat Hwe-e-ko, hanya satu yang diketahuinya dengan pasti yakni ilmu silat yang dimiliki Hwe-e-ko memang setingkat di atas kemampuannya. Hwe-e-ko menjumpai di atas jubah lasa kununya telah muncul tujuh-delapan buah lubang kecil yang tersebar di mana-mana, sambil menggulung kembali jubah itu, ujarnya, ilmu pedang yang suheng miliki benar-benar luar biasa, kagum, kagum. Ternyata lubang-lubang kecil itu ditembusi oleh kekuatan jari tangan wantin, besar kecilnya sama persis seperti lubang bekas tusukan ujung pedang. Mau ilmu pukulan, ilmu telapak tangan ataupun ilmu pedang, selama ada ilmu maka dia akan berada di bawah angin, mana mungkin bisa menandingi sistemmu yang tidak terikat, bergerak tanpa aturan ujar wantin, Hwe-e-ko suheng, kau sama sekali tidak menggunakan ilmu dari perguruan kami, hal ini sudah sangat memberi muka kepadaku, maaf kalau tidak akan mengantar lebih jauh lagi, silahkan. Semua yang dikatakan bukanlah kata-kata sungkan, namun masih mengandung arti lain, dia seperti menerangkan kalau Hwe-e-ko sama sekali tidak mencuri ilmu silat dari Sio Limpei, dan hal itu merupakan tujuannya melakukan pengujian. Namun jawaban yang diperoleh hanya sebatas pada jurus serangan saja, sedang mengenai tenaga dalam, apakah Hwe-e-ko pernah mempelajari Sio Limpei atau tidak, dia belum bisa memperoleh kepastian. Mendadak tongsian sangjin mengangkat tangan kanannya sambil meraih ke tengah udara, tau-tau jubah lasa yang berada di tangan Hwe-e-ko telah berpindah ke tangannya. Inilah ilmu Kiliong Ji Hoat, ilmu menangkap naga, salah satu ilmu sakti dari biara Sio Lim. Lan Giokeng merasa terkagum-kagum menyaksikan hal itu, untuk sesaat dia sampai berdiri terbelalak dengan mulut melongo. Wan Tin terlebih kaget lagi, pikirnya, rupanya aku sudah terjangkit penyakit rakus terhadap kepandaian sakti perguruan kita. Padahal asal salah satu saja bisa dilatih sesempurna apa yang dilakukan Hang Tiang, kemampuan itu sudah cukup bagiku untuk memanfaatkannya sepanjang masa. A-a-a-i, untuk bisa mencapai tingkat kesempurnaan semacam itu, entah berapa lama aku baru dapat mencapainya. Setelah menerima kembali jubah lasanya, dengan lantang tongsian sangjin berkata, setelah melepaskan jubah lasa, kau telah kembali pada asal mulamu, Hwe Eko, kau sudah boleh pergi. Terima kasih atas petunjuk Hang Tiang, terima kasih juga kepada Wan Tin Suheng yang telah mengantar kepergianku, ucap Hwe Eko. Selesai berkata, dia pun segera beranjak keluar dari gedung Toa Hiong Po Tian. Tongsian sangjin maupun Wan Tin tidak ikut bergeser dari posisi semula, sementara Lan Giokeng segera mengikuti di samping Hwe Eko meninggalkan pintu biara. Kiong Hichiam Po Eko telah berhasil melampuai pintu pertama, bisiknya lirih, apakah di depan sana masih ada orang lain yang akan mengantar kepergianmu lagi? Dekat teki itu segera terjawab. Tidak lama setelah meninggalkan ruang gedung Toa Hiong Po Tian menuju ke arah puncak Go Ji Hang, tibalah mereka di sebuah tempat yang bernama Pilu Ke. Tempat ini merupakan salah satu tempat pesiar yang tersohor dalam biara Sio Lin. Dalam gedung tersebut terdapat lukisan yang menggambarkan 500 orang lohan. Konon merupakan hasil karya Go 7, seorang pelukis kenamaan dari Ahalato. Setelah melewati gedung Pilu Ke terdapat sebuah pintu gunung, di bawah pintu terdapat sebuah dinding batu yang berkilat bagai cermin, dinding batu ini jauh lebih tersohor. Konon merupakan batu dinding yang digunakan Tatmo Chow Wisu ketika menghadap dinding selama 9 tahun. Karena itulah dinding batu itu disebut Bin Pitsik, menghadap batu dinding. Konon di atas dinding batu itu secara lamat-lamat masih dapat dilihat bayangan wajah. Tatmo Chow Wisu, kendatipun kejadiannya telah berlangsung hampir seribu tahun lebih. Sepanjang perjalanan Weko tiada hentinya mengisahkan cerita tentang dinding Tatmo itu, baru saja mereka mempercepat langkahnya untuk menyaksikan bayangan yang konon masih tertinggal di atas dinding. Tiba-tiba terlihat di bawah dinding terdapat dua buah kasur semedi, salah satu di antaranya ditempati seorang pendekta tua. Dengan perasaan ingin Taulan Giyokeng pun berpikir, kenapa Huasyotua ini bukannya duduk bersemedi di dalam kamarnya, malahan duduk di tempat ini, masa dia sedang menirukan laku Tatmo Chow Wisu? Tapi kalau dia bukan berasal dari posisi yang tinggi, rasanya tidak nanti berani duduk menghadap dinding di tempat ini. Lamat-lamat Lan Giyokeng pun merasa kalau bayangan punggung orang itu seperti amat dikenalnya. Sementara dia masih berpikir, pendeta itu sudah membalikan tubuhnya, kali ini dia tidak lagi menghadap ke dinding melainkan menghadap ke arah mereka. Ternyata orang ini tidak lain adalah ketua Tiang Lo dari ruang Tatmo, Pun Buta Isu. Terdengar Pun Buta Isu berkata, aku mendapat perintah dari Hang Tiang untuk mengantar kepergianmu, sudah cukup lama aku menanti kedatanganmu di sini. Bila ingin turun gunung, kau harus duduk sebentar di bantal semedi itu. Tecu tidak berani seruwe, kau tercekat. Bodi sebenarnya tidak berpohon, cermin sebenarnya tidak berkaki. Sudah begitu lama kau hidup dalam lingkungan Buddha, mengapa harus bersikukus dengan wajah manusia, wajahku? Tatmo Chow Wisu bisa, kau bisa juga aku, mengertikah? Sebagai mana diketahui, ajaran Buddha mengutamakan kehidupan setara di antara umat manusia, empat penjuru adalah kosong, tapi kali ini Hwe Kho tidak berani duduk bersanding dengan ketua ruang Tatmo, hal ini dikarenakan dalam pikirannya masih tersisip perasaan, perasaan menghormat orang lain, dan perasaan rendah diri. Oleh karena itu dia berada di posisi bawah angin. Terima kasih atas petunjuk ketua, kata Hwe Kho perlahan. Duduk bersemedi merupakan pelajaran dasar umat Buddha. Biarpun kau tidak berada dalam biara, kau pun bukan anggota. Perguruan Buddha, maka sebelum pergi meninggalkan tempat ini, aku perlu menguji kemampuanmu duduk bersemedi. Asal kau bisa duduk di atas kasur itu dengan tenang, terlepas betapa banyaknya liku-liku perjalanan di dunia, kau pun bisa berjalan dengan tenang. Seakan memahami akan sesuatu, Hwe Kho segera merangkap tangannya di depan dada Seraya berkata, kasur semedi bukan dibawa oleh Chowesu, dimanapun tiada kasur semedi. Bila tidak duduk di kasur itu, dari mana datangnya kebebasan? Sambil berkata dia segera duduk di atas kasur tersebut. Pun Butai Su mengeluarkan seuntai tasbeh, biji tasbeh terdiri dari 108 butir yang dirangkai menjadi satu dengan seutas benang, bila ditarik lurus, panjangnya menjadi tujuh depa, kurang lebih dua meter. Pun Butai Su menekuk tasbeh itu menjadi sebuah lingkaran yang terbagi jadi atas dan bawah, dia minta Hwe Kho memegang ujung yang satu sambil berkata, dapatkah kau membaca doa? Tecu tidak dapat membaca doa. Baiklah, kalau begitu kau baka satu kali omit suhut sambil menarik sebutir biji tasbeh, begitu juga dengan aku. Ketika semua biji tasbehmu sudah beralih ke atas sementara biji tasbehku beralih ke bawah, maka pelajaran dianggap selesai. Kedua orang itu sama-sama duduk bersila di atas kasur semedi, muka berhadapan dengan muka, metu saling berpejam namun jari tangannya bergerak tanpa berhenti. Tidak lama kemudian Hwe Kho telah memindahkan sebutir biji tasbeh ke arah atas, sedangpun Bu menggerakan sebutir biji tasbeh ke arah bawah, gerakan yang dilakukan mereka berdua sama-sama cepatnya. Lan Giokeng yang menyaksikan kejadian itu jadi tertegun dan kebingungan, pikirnya, masa mereka benar-benar sedang bertanding membaca doa sambil duduk bersemedi? Belum habis singatan itu melintas, tampak biji tasbeh di ujung yang dipegang Hwe Kho kelihatan bergetar sangat keras. Sementara tasbeh dan tali yang dipegang pun Buta Isu sama sekali tidak bergerak. Oha, ternyata mereka sedang bertanding tenaga dalam, pikir Lan Giokeng seolah-olah baru sadar. Tidak salah lagi, mereka memang sedang bertanding tenaga dalam, rupanya disebabkan Wantin gagal mencari tahu asal usul simhoat tenaga dalam yang dipelajari Hwe Kho, maka terpaksa dia harus turun tangan sendiri. Lan Giokeng segera dapat menyaksikan perbedaan di antara kedua orang itu, Hwe Kho berada di pihak yang tersiksa. Rupanya pun Buta telah menggunakan ilmu Liuh Kho An Geng untuk menekan lawannya, Hwe Kho segera merasakan tenaga dalam lawan bagaikan gulungan ombak samudera menerpa dirinya berulang kali, membuat dirinya nyaris tidak sanggup berpegangan kencang. Dilanjutkan kemudian pengaturan tenaga murninya terhambat, napas pun terasa mulai sesak dan tidak nyaman. Diam-diam Hwe Kho mengeluh, pikirnya, ternyata ketua dari ruang tatmu memang luar biasa hebatnya, ehm, dia begitu mendesakku habis-habisan, kelihatannya dia merasa keberatan membiarkan aku pergi meninggalkan biara siyaulim. Waktu itu adalah saat para pendeta dalam biara siyaulim untuk melakukan sembah yang siang, suara genta bergema bertalu-talu. Namun pun Buta Isu tetap duduk tenang seolah dia sudah berada dalam keadaan konsentrasi penuh, terhadap keadaan di sekelilingnya bukan saja tidak melihat bahkan sama sekali tidak mendengar. Satu ingatan cepat melintas dalam benak Hwe Kho, pikirnya lagi, pendeta Buddha tidak pernah berbohong, Tadi pun Buta Isu bilang hendak mengujiku duduk bersemedi, kenapa aku hanya berpikir soal tenaga dalam saja? Apalagi Hang Tiang pun pernah bilang, bukan masalah menang kalah tapi masalah kau dapat mengendalikan diri atau tidak, aku harus berusaha dulu untuk pengendalian diri. Simhoat tenaga dalam tingkat atas memang ada hubungannya dengan masalah ajaran Buddha. Maka begitu semua ingatan dibuang dari benaknya, begitu pikiran dan perasaan menjadi bersih tanpa gangguan maka kekuatan tenaga dalam yang terpancar keluar pun dengan sendirinya bertambah kuat dan hebat. Kalau dibicarakan sungguh aneh, tadi walaupun dia sudah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menahan serangan pun Buta Isu, namun usahanya keteteran bahkan nyaris tidak tahan, tapi begitu sekarang dia buang jauh-jauh ingatan untuk mencari menang, sebaliknya seluruh tubuh malah terasa lebih henteng, tekanan yang berat pun seketika jauh berkurang. Walaupun biji tasbeh masih bergetar tiada hentinya, namun dalam perasaannya sekarang bagaikan hembusan angin musim sepi di atas permukaan telaga, pikiran dan perasaannya yang semula bergolak, lambat laun jadi tenang kembali. Lama-kelamaan tanpa terasa dia seolah sudah lupa kalau dirinya sedang bertanding tenaga dalam melawan pun Buta Isu. Hembusan angin musim sepi di atas permukaan telaga bukan sebatas perasaan saja, bahkan kini seolah berubah jadi sebucih pemandangan semu di hadapan mukanya. Dia seolah balik kembali ke masa 30 tahun berselang. Berada di tepi telaga si O, mengejar kekasih hatinya. Hei, suara apa itu? Dia sedang bersenandung lirih, impian sukma tiada ikatan, melangkai pohon liu melalui jembatan. Bahkan dia pun mulai bernyanyi lirih. Mabuk di malam ini hingga kapan baru mendusin, berada di tepi pohon liu, memandang sisa rembulan. A-A-A-I, semuanya bukan, Bou Ciong Long yang berjalan mendekat sambil meniup seruling, lalu dia lepaskan cincinnya dan dikenakan di jari tangannya. A-A-A, tidak benar, kenapa Bou Ciong Long bisa berubah jadi orang lain, berubah jadi sahabat karibnya seabun lu? Untuk mencapai tingkatan tenang tanpa gangguan pikiran apapun memang teramat sulit, W-E, kau bisa saja melupakan dunia nyata dan menuju ke alam kosong, namun alam kosong bukanlah sama sekali kosong, sebab dia belum dapat melupakan perasaan cintanya di masa silam. Maka iblis cinta pun mulai merasuk ke dalam pikirannya. Dalam menyaksikan pelbagai hayalan, dia sebagai orang yang menjalaninya sama sekali tidak menyadari akan hal itu, namun Lan Giok Leng yang menonton jalannya pertarungan jadi terjengang, kaget dan tidak habis mengerti, dia tidak paham mengapa pendeta itu seperti sebentar girang sebentar murung, sebentar jengkel sebentar gusar. Dalam pada itu pun Buta Isu pun sedang berpikir, tenaga dalamnya memang merupakan tenaga dalam aliran lurus, hanya sayang keteguhan hatinya masih kurang. Tapi tujuanku kali ini mengujinya hanya terbatas ingin tahu apakah dia mencuri belajar simhoat tenaga dalam partai kami atau tidak, dan kini aku telah memperoleh hasilnya, buat apa mesti dilanjutkan lagi hingga menyebabkan dia cawwek Ejipmo? Ternyata simhoat tenaga dalam yang dimiliki Wee Kuada. Sedikit ketersambungan dengan simhoat tenaga dalam aliran darah Siowin, namun itu pun hanya sebatas ketersambungan, bila berbicara soal kede alam dan kehebatan ilmu maka apa yang dipelajari masih setingkat di bawah ilmu silat aliran Siowin. Ketikapun Bu menggeser biji tasbeh yang terakhir, Wee Ku merasa di hadapan matanya seolah melihat kekasih hatinya sedang membuang cincin yang diberikan Bu Ciong Long itu ke atas tanah, bantingan itu seakan menimbulkan suara. Dengan cepat dia tersadar kembali dari alam hayalan, dan saat itu pula kebetulan dia mendengar Lan Giok yang sedang berteriak keras, Wee Ku Taesu, kenapa kau tidak menggerakkan biji tasbihmu? Dengan cepat dia menggerakkan biji tasbeh yang terakhir, saat itulah pun Bu Taesu mengayunkan tangan, untayan biji tasbeh itu segera melambung ke udara, dalam waktu singkat ke 108 biji tasbih itu hancur lebur berubah jadi bubuk dan beterbangan di angkasa. Dengan suara nyaring pun Bu Taesu pun berseru, tersebar di alam bebas, tiada rintangan tiada halangan. Mampu duduk di bantal semedi, mampu keluar dari pintu gunung. Wee Ku, pergilah. Pada saat yang bersamaan kedua orang itu bersama-sama turun dari bantal semedi. Terima kasih atas kemurahan Taesu, Wee Ku segera merangkap tangannya di depan dada. Itulah nasib keberuntunganmu, pergilah sendiri, aku tidak akan mengantar lagi. Lan Giok yang mengikuti di sisi Wee Ku berjalan keluar dari pintu gunung kedua, segera serunya, Kionghi Taesu, lagi-lagi kau berhasil lolos dari sebuah rintangan. Tapi di depan masih ada sebuah rintangan lagi, ucap Wee Ku sambil tertawa getir. Tidak ada orang dalam biara siaulin yang memiliki ilmu silat jauh lebih tinggi daripada ketua ruang tatmo, kalau rintangan. Itu pun dapat kau lalui, apapula yang kau takuti? Tadi ketua tiang lo memang berniat melepaskan aku. Yang paling sulit dipelajari dari biara siaulin bukanlah ilmu silat. Lantas apa batin Lan Giokeng? Namun ketika melihat Wee Ku meneruskan perjalanan dengan mulut membungkam, dia pun merasa tidak leluasa untuk banyak bertanya. Setelah melewati ruang piluke, tibalah mereka di gedung Jianhutian, ruang seribu Buddha. Dalam gedung ini terdapat seribuan lebih patung Buddha. Hasil pahatan pendekta-pendekta di masa lampau, setiap patung mempunyai gaya yang berbeda. Semasa masih berada di Gunung Butong dulu, Lan Giokeng sudah pernah mendengar orang bercerita tentang hal ini, namun saat ini dia tidak punya cukup waktu untuk memasuki gedung dan melakukan pemujaan. Kini mereka berjalan melalui sebuah jalan yang berlapiskan batu hijau, yang membuat Lan Giokeng tercekat hatinya adalah tersisanya bekas-bekas lekukan di sepanjang lantai batu itu. Bekas-bekas lekukan itu adalah bekas yang tertinggal ketika para Hwasyo biara melakukan latihan Kung Fu di pelataran itu. Kalau tadi Lan Giokeng masih mencoba menghibur Hwe Eko, maka kini timbul pula rasa khawatir dalam hati kecilnya, pikirnya, jagoan yang menjaga pintu pertama adalah Hwantin Hwasyo, pemimpin Capwe Elohan, kemudian jagoan yang menjaga pintu kedua adalah Pun Bu Thaisu, ketua Tiang Loruang Tatmo. Kira-kira tokoh mahasakti dari mana yang akan berjaga-jaga di pintu ketiga ini? Perjalanan dilanjutkan dengan perasaan berat bercampur gundah, tanpa terasa akhirnya tibalah mereka di depan pintu gunung yang terakhir. Ternyata orang yang menjaga pintu gunung itu tak lain adalah Tong Sian Sang Jin, Hong Tiang Yara Siaw Lim. Begitu bersuah Tong Sian Sang Jin segera berkata, Hwe Eko, tahukah kau aku bukan datang untuk mengantar kepergianmu? Tecu mengerti. Lan Giokeng kembali tidak habis mengerti, pikirnya, tadi dia telah berkata sendiri kalau ada tiga orang yang akan menghantar kepergian Hwe Eko, dia pun berkata Hwe Eko harus berhasil melewati tiga pintu gunung sebelum dapat meninggalkan Gara Siaw Lim, dan sekarang dia sendirilah yang berdiri di depan pintu terakhir, tapi mengapa dibilang kedatangannya bukan untuk mengantar kepergian Tecu? Belum habis singatan tersebut melintas, terdengar Tong Sian Sang Jin telah berkata lagi, Hwe Eko, sejak kedatanganmu di biara kami 20 tahun berselang, belum pernah aku bertanya kepadamu dari mana kau berasal. Tecu datang dari tempat Tecu datang, kini kau hendak kemana? Kemana aku harus pergi? Apa yang kau lihat sewaktu datang? Melihat gunung adalah gunung, melihat biara adalah biara, Kemudian? Melihat gunung bukan gunung, melihat biara bukan biara, Sekarang? Melihat gunung tetap gunung, melihat biara tetap biara. Benarkah gunung ini adalah gunung semula? Benarkah biara ini biara semula? Kalau dikatakan benar adalah benar, kalau dikatakan tidak benar adalah tidak benar. Kalau memang ada itu tiada, tiada itu ada, Kenapa pula kau harus tinggalkan tempat ini? Datang bukanlah datang, Pergi bukanlah pergi, Biar tubuh berada dalam dunia persilatan, Hati masih tetap berada di Syaulim. Maksud dari perkataan ini adalah, Sewaktu dia datang pertama kali dulu, Karena belum mendengar ajaran Buddha, Maka yang datang adalah kerangka tubuh saja, Itulah sebabnya dia mengatakan datang bukanlah datang. Dan kini dia telah memperoleh gemblengan dan ajaran Buddha, Telah meninggalkan kehidupan perma, Atau dengan perkataan lain telah menjadi murid Buddha, Maka dia katakan pergi bukanlah pergi. Lan Giokeng tidak paham dengan ajaran Buddha, Namun lamat-lamat dia dapat memahami apa yang dimaksud. Kalau memang datang bukanlah datang, Pergi bukanlah pergi, Maka kehadiran Tong Sian Sang Jin pun bisa dibilang Bukan untuk mengantar kepergiannya. Jawaban yang bagus, Ujar Tong Sian Sang Jin, Tapi aku telah mendengar laporan Liao Huan yang mewakilimu, Katanya kau belum putus jodohmu dengan keduniawian. Benar. Jodoh tecu dengan keduniawian memang belum putus, Semua dosa dan karma sulit dihilangkan. Dunia itu kosong, Dunia itu tiada benda, Semua kehidupan berada di langit barat. Lalu dari mana datangnya dosa, Dari mana perginya karma? Baik, aku ingin bertanya lagi, Apa yang dimaksud jodoh ke duniawian? Tanpa terasa butiran keringat jatuh percucuran Membasai jidat we e ko. Harap Hong Ti yang sudi memberi petunjuk. Baiklah, Akanku bacakan kitab Hua Gan Geng sebagai berikut, Materi dikenal oleh hati, Napsu timbul karena materi, Penyatuan napsu dan hati akan menimbulkan khayalan dan angkara murka. Napsu berasal dari luar, Tiada sifat tersimpan di hati, Bila tiada pemahaman, Bagaimana bisa mandiri? Berbicara sampai di situ kembali dia menambahkan, Bodi. Hanya berada dalam hati, Buat apa susah payah mencari di luar? Asal kau bersedia melatih diri, Langit barat berada di depan mata. Karilah dari dalam tubuh Buddha, Bukan mencari di luar sana. Ajaran Hong Ti yang akan tecu ingat selalu. Baiklah, Kalau begitu pergilah kemana kau akan pergi. Langiokeng sama sekali tidak menyangka Kalau pintu gunung yang terakhir dapat mereka lalui dengan begitu mudah. Tanpa banyak bicara dia segera mengikuti we e ko berjalan keluar dari pintu gerbang itu, Sementara pikiran dan perasaannya terasa kosong dan tidak menentu. Terima kasih. Terima kasih.